Ketuhanan-ketuhanan naga raksasa berkepala ganda huang siaolong dan ketuhanan-ketuhanan semua bodhisattva melayang di udara tinggi, bersebelahan, berkilau seperti sisik naga dan memancarkan cincin cahaya Buddha. Awalnya, ketika ketuhanan suci naga raksasa berkepala ganda huang siaolong telah muncul, momentumnya masih ditekan oleh ketuhanan suci kekacauan berongga jintaiji. Tapi, ketika ol bodhisattva saint godet memasuki barisan, aura dua dao saint godets yang lengkap bergabung secara harmonis, dan itu melonjak, tampaknya mendapatkan momentum yang akan mengubah arus pada chaos holo saint godet jintaiji. Meskipun kehadiran aura dua dewa ketuhanan suci, itu masih tampak sedikit lebih lemah dibandingkan, tetapi itu adalah perbedaan yang dapat diabaikan. Meskipun ketuhanan-ketuhanan naga raksasa berkepala dua dan ketuhanan-ketuhanan semua bodhisattva berada di bawah dua puluh, sinergi mereka tidak sesederhana hanya menggandakan kekuatan mereka. Ketika dua ketuhanan suci dao yang lengkap digabungkan, kekuatan mereka meningkat secara eksponensial. Setelah melihat ketuhanan orang suci naga raksasa berkepala ganda dan ketuhanan-ketuhanan semua bodhisattva berdampingan di udara di atas kepala Huang Xiaolong, wajah Li Chen, Xie Yao, dan yang lainnya tampak sangat jelek untuk pertama kalinya. Ini benar, terutama untuk Li Chen, saat tangannya mengepal, dan jari-jarinya menggali telapak tangannya. Matanya memerah. Huang Xiaolong bestart itu, bagaimana ketuhanan Dao Sein lengkapnya berevolusi begitu cepat? Tanda seru, bagaimana, berbicara secara logis, ketika Huang Xiaolong telah mengalahkan Sui Yun Feng, ketuhanan Dao Sein lengkapnya diperkirakan berada di tiga puluh teratas, dan itu benar-benar mustahil bagi dua ketuhanan suci dao lengkap Huang Xiaolong untuk menjadi ketuhanan suci naga raksasa berkepala ganda dan ketuhanan mahasuci bodhisattva. Mungkinkah, Li Chen memikirkan kemungkinan dan wajahnya menjadi pucat. Pada saat yang sama, kerumunan meletus, karena semua orang terperangah. Mirip dengan Li Chen, mereka dikejutkan tidak hanya oleh ketuhanan suci naga raksasa berkepala ganda Huang Xiaolong dan ketuhanan suci semua bodhisattva, tetapi yang lebih penting karena dua ketuhanan suci dao lengkapnya telah naik begitu dekat dengan peringkat dua puluh teratas. Ini? Ini benar-benar terlalu menakutkan. Suara Jisinyi bergetar, terlalu menakutkan. Ini adalah perasaan yang mendominasi hatinya. Sudah berapa lama sejak Huang Xiaolong memasuki surga suci? Dalam beberapa tahun yang singkat, ketuhanan dao sein lengkap Huang Xiaolong telah benar-benar berevolusi hampir menjadi dua puluh teratas. Dan salah satunya adalah ketuhanan sein naga raksasa berkepala ganda yang menduduki peringkat dua puluh satu. Beri Huang Xiaolong waktu beberapa ratus tahun, dan bukankah ketuhanan dao sein lengkapnya dapat naik ke peringkat sepuluh besar dengan pasti? Pada saat itu, Huang Xiaolong akan memiliki dua ketuhanan suci dao lengkap di sepuluh peringkat teratas. Tanda seru, pada saat itu, siapa di ranah kultivasi yang sama yang akan menjadi lawan Huang Xiaolong? Pikiran serupa seperti Jisinyu mengalir di benak Lin Xiaoying. Matanya melebar karena takjub. Adapun Tanjuan, dia hampir tidak bisa menahan gelombang pasang surut di hatinya. Tidak heran Huang Xiaolong berani menantang seluruh dunia suci, berdasarkan potensi Huang Xiaolong, dalam arti tertentu, dia sudah tak terkalahkan. Tak terkalahkan di antara kesengsaraan keempat, orang suci setengah sejati dan di bawahnya. Di seluruh dunia suci, tidak ada seorang pun di kesengsaraan keempat yang setengah orang suci sejati yang bisa mengalahkan Huang Xiaolong. Meskipun dua ketuhanan santo dao lengkap Huang Xiaolong adalah ketuhanan suci naga raksasa berkepala ganda dan ketuhanan suci semua bodhisattva, dan kekuatan mereka telah bergabung secara harmonis, ketuhanan suci kekacauan berongga Jin Taiji masih lebih kuat. Namun, jangan lupa bahwa Huang Xiaolong juga memiliki jejak mandat suci. Jejak mandat suci keempat di dunia suci sejauh ini. Tepat pada saat ini, jejak mandat suci di antara alis Huang Xiaolong bersinar dalam sinar krepuskular yang menyilaukan, dan energi asal dunia suci mengalir dari kehampaan, tanpa henti dan penuh semangat seperti sungai galaksi. Dengan dukungan dari energi asal jejak amanat suci, hantu dari ketuhanan naga raksasa berkepala ganda Huang Xiaolong dan momentum ketuhanan-ketuhanan semua bodhisattva mencapai puncak baru, dan itu cukup untuk menekan ketuhanan-ketuhanan suci kekacauan Jin Taiji. Setelah menonton adegan ini, Dou Rui yang dengan senang hati mengejek Huang Xiaolong, tidak bisa mengucapkan sepatah katapun. Murid-murid istana iblis di belakangnya telah lama terdiam, dan teriakan ribut dari kelompok Ras Fajra berhenti sama sekali. Seperti orang lain yang hadir, Jin Taiji dikejutkan oleh ketuhanan-ketuhanan naga raksasa berkepala ganda Huang Xiaolong dan ketuhanan suci semua bodhisattva. Tapi Jin Taiji cepat pulih, dan matanya berbinar dengan niat perang yang mengamuk saat auranya meningkat. Huang Xiaolong, bahkan jika Anda memiliki ketuhanan suci naga raksasa berkepala dua dan ketuhanan suci semua bodhisattva, dan jejak mandat suci, saya akan mengalahkan Anda sama saja hari ini. Setelah melihat bahwa keinginan Jin Taiji untuk bertempur telah mengamuk lebih tinggi dengan kepalanya terangkat, Huang Xiaolong dalam hati memujinya, dan berkata, bagus, silakan bergerak. Jin Taiji tidak membuang waktu dengan omong kosong, dan ketuhanan Saint Chaos Hollow-nya bersinar terang, menarik energi dari sekeliling untuk berkumpul ke arahnya saat energi esensi kekacauan tak berujung mengalir turun. Ketuhanan Santo Dao yang lengkap mampu menyerap energi surga dan bumi saat keluar dari tubuh, oleh karena itu, banyak ahli akan memanggil ketuhanan Santo Dao lengkap mereka selama pertempuran. Kemudian lagi, itu juga merupakan tindakan yang berisiko karena ini membuat ketuhanan Dao Sein yang lengkap menjadi sasaran empuk. Telapak tangan persilangan hebat, Jin Taiji menerjang ke depan dengan satu kaki, menyerupai raksasa yang bergerak maju saat seluruh panggung pertempuran bergetar karena gerakannya. Telapak tangannya menyerang ke arah Huang Xiaolong dengan kekuatan besar. Itu masih grid crossing palems, tapi kali ini, kekuatan palem lebih dinamis beberapa kali lipat. Berdengung, ruang di antara mereka mirip dengan selembar kertas rapuh yang robek berkeping-keping saat bersentuhan, dan ada cetakan telapak tangan emas yang jelas di kekosongan. Jejak telapak tangan ini tampak abadi, tidak pernah hilang, dan sekali melihatnya, pemirsa akan melahirkan dorongan untuk menyembahnya dengan saleh. Ini adalah efek mengerikan dari grid crossing palems, dan itu dapat mempengaruhi jiwa dan kehendak seseorang tanpa prasangka. Mereka yang memiliki kekuatan jiwa yang lemah dan kemauan yang lemah, bahkan tidak bisa memikirkan untuk melawan, dan mereka akan direduksi menjadi orang bodoh, yang akan berdiri linglum di tempat sampai serangan itu menyerang mereka. Ini adalah salah satu kepercayaan yang memberi Jin Taiji keyakinan bahwa dia akan mengalahkan Huang Xiaolong karena dia telah mengolah grid crossing palems. The grid crossing palems adalah salah satu dari sepuluh seni bela diri suci paling kuat. Namun, seberapa kuat jiwa Huang Xiaolong. Efek dari grid crossing palems tidak mempengaruhinya sama sekali saat dia segera mengangkat telapak tangannya dan menghadapi serangan itu secara langsung. Pada saat yang sama Huang Xiaolong menyerang dengan telapak tangannya, kerumunan melihat pemandangan yang tidak akan pernah mereka lupakan seumur hidup. Berbagai naga ilahi muncul dalam gelombang bergulir dari tubuh Huang Xiaolong, dari naga biru, emas, kuning, naga darah, naga raksasa, hingga naga buddha. Naga ilahi yang tak terhitung jumlahnya membentuk kerajaan besar naga. Semakin banyak kerajaan naga muncul, berkembang, dan tumbuh lebih kuat, dan setiap kerajaan mencapai puncak suatu era. Kemakmuran kerajaan naga ini begitu nyata, dan itu tepat di telapak tangan Huang Xiaolong, seolah-olah mereka bukan hantu sama sekali. Kemakmuran naga, beberapa ahli di kerumunan berseru. Kata-kata itu bergema kuat di benak semua orang. Kemakmuran naga, seni Grendao dari Holy Heavens Lord Long, Uge, Duan Suan, Sen Jiuen, Zan Ziyuan, dan Eselon lebih tinggi pasukan lainnya terperangah, dan hati mereka melahirkan keraguan dan kekaguman yang kuat saat mereka melihat telapak tangan Huang Xiaolong, seolah-olah Huang Xiaolong sedang memegang harta karun tertinggi. Di tangannya, ini adalah seni Grendao. Wajah terkejut Li Chen berangsur-angsur memucat, seperti darah telah terkuras dari tubuhnya. Kakinya terhuyung-huyung, dan tenggorokannya kering, The Prosperity of the Dragons. Dia telah memuja Lord Long sebagai tuannya selama bertahun-tahun, namun Lord Long tidak pernah mewariskan kemakmuran naga kepadanya. Padahal, Huang Xiaolong hanya menghabiskan sebagian kecil waktu dibandingkan dengan Li Chen sejak memasuki surga suci. Tuannya, Tuan Long, sebenarnya telah mewariskan kemakmuran naga kepada Huang Xiaolong, bukan dia. Mengapa? Pertanyaan itu berulang di benak Li Chen. Dia adalah kepala pangeran suci. Huang Xiaolong bahkan mempelajari kemakmuran naga Lord Long. Ji Xinyi, Lin Xiao Ying, dan Tan Juan merasa pikiran mereka kosong karena terkejut. Mereka tidak hanya terkejut melihat kemakmuran naga, tetapi mereka bahkan lebih bingung lagi karena Huang Xiaolong telah menguasai kemakmuran naga dalam beberapa dekade sejak dia memasuki surga suci. Bahkan untuk seseorang yang luar biasa seperti Jin Taiji, dibutuhkan lebih dari beberapa dekade untuk menguasai seni bela diri suci Great Crossing Palms, lalu terlebih lagi untuk kemakmuran naga, seni Grendau. Setelah melihat serangan balik Huang Xiaolong, Jin Taiji mengedarkan kekuatan Chaos Holocene Godetnya dengan kegilaan gila, dan energi esensi Chaos mengalir dua kali lebih cepat, sangat meningkatkan kekuatan serangan Great Crossing Palms. The Chaos Holocene Godet memiliki kekuatan untuk membalikkan Yin Yang, dan memperbaiki kosmos, dan kekuatannya lebih besar dari Life-Reversing Seing Godet. Era Amble, seolah-olah langit digerogoti, setiap ahli dalam pavilion meraj merasakan hati mereka, dan bahkan jiwa mereka, gemetar selaras dengan gemuruh yang memekatkan telinga. Tabrakan menggelegar bergema tanpa henti di udara tinggi. Di depan mata Patriar Kras Fajra Jin Nu, Si Ebufan dari Istana Iblis, Dou Rui, Li Chen dari Surga Suci, dan mata yang lainnya, Jin Taiji terhuyung mundur beberapa kali setelah tabrakan. Dengan setiap langkah mundur, tubuhnya berayun goyah, dan kakinya meninggalkan lekukan yang jelas di lantai panggung. Setiap langkah adalah dentuman keras di atas panggung. Jin Taiji mundur sampai tepi panggung pertempuran, dan napas yang dia tahan, tersedak dengan seteguk darah. Hilang, meskipun memiliki Chaos Holocene Godet, Fajra Indestructible Saint Pisic, Sky Dragon Secret Elephant Saint Blutlin, dan telah menguasai Great Crossing Palms, Jin Taiji masih gagal menahan satu serangan dari Prosperity of the Dragons Huang Xiaolong. Beberapa saat yang lalu, murid Ras Fajra dengan keras memanggil Jin Taiji, mengatakan kepadanya bahwa dia seharusnya tidak menunjukkan belas kasihan kepada Huang Xiaolong dengan menyerangnya dengan kekuatan penuh. Mereka ingin Huang Xiaolong turun dari panggung pertempuran karena malu. Tapi, pada saat ini, sepertinya ada tangan tak terlihat yang mencekik tenggorokan mereka. Wajah murid-murid ini merah, dan mereka tidak bisa mengucapkan sepatah katapun. Padahal, Dou Rui dari Istana Iblis dan murid-murid lainnya tampak seperti kucing yang mendapatkan lidah mereka. Wajah Li Chen jatuh setelah melihat hasilnya. Bahkan Jin Taiji telah kalah meskipun memiliki Chaos Holocene Godet, dan mengolah Great Crossing Palms. Lalu, apakah ada orang di bawah kesengsaraan keempat, orang suci setengah sejati, yang bisa mengalahkan Huang Xiaolong? Itu kecuali seorang jenius mengerikan dengan ketuhanan Dao Sein lengkap di sepuluh peringkat teratas muncul. Tapi, apakah itu mungkin? Jin Taiji sedikit kecewa setelah didorong kembali oleh Huang Xiaolong, dan dia menangkupkan tinjunya pada Huang Xiaolong dan berkata, bakat yang mulia tak tertandingi. Saya kalah, dan saya mengaku kalah. Anda dapat mengambil hidup saya atau apapun, saya akan menerimanya dengan rela. Sebelum dia melangkah ke panggung pertempuran, dia telah memikirkan apa yang mungkin menjadi hasil akhir. Meskipun dia memiliki kepercayaan pada kekuatannya sendiri, dan berpikir bahwa kemungkinan untuk berakhir dalam situasi terburuk sangat tipis, dia, Jin Taiji, bukanlah seseorang yang tidak mampu untuk kalah. Dia sadar bahwa hasilnya tidak akan berubah bahkan jika dia terus berjuang, jadi dia dengan lugas mengakui kekalahan. Sementara Jin Taiji, pakar Ras Fajra, dan yang lainnya berpikir bahwa Huang Xiaolong akan memperlakukan Jin Taiji dengan cara yang sama seperti dia memperlakukan semua lawannya sejauh ini, Huang Xiaolong tersenyum santai dan berkata, mengapa aku ingin membunuhmu? Ayo, turun dari panggung. Meninggalkan, Jin Taiji dan yang lainnya tidak mengharapkan ini. Karena semua penantang sebelumnya telah mati dengan menyedihkan, kerumunan tidak menyangka bahwa Huang Xiaolong akan membiarkan Jin Taiji pergi. Huang Xiaolong menyeringai, Menurut aturan yang telah kami tetapkan, siapapun yang mengaku kalah dapat meninggalkan panggung pertempuran. Karena Anda sudah menyerah, Anda bisa pergi. Tapi, Anda harus meninggalkan sesuatu. Dengan mengatakan itu, telapak tangan Huang Xiaolong terulur, dan dengan ringan menepuk dada Jin Taiji, mengeluarkan sesuatu yang menyerupai cermin pelindung jantung. Cermin pelindung jantung di dada Jin Taiji bukanlah artefak biasa. Jika Huang Xiaolong menebak dengan benar, cermin pelindung jantung ini adalah artefak suci Ras Fajra, cermin Fajra, yang bisa bertahan dan menyerang. Itu juga bisa mengusir setan hati, dan itu memiliki banyak kegunaan luar biasa lainnya. Meskipun Huang Xiaolong terutama menyelamatkan nyawa Jin Taiji karena tuannya Tai Rencu, Jin Taiji telah menantangnya di panggung pertempuran. Oleh karena itu, Huang Xiaolong secara alami perlu mengumpulkan piala. Jin Taiji terdiam sesaat, melihat bahwa Huang Xiaolong telah mengambil cermin Fajranya, tetapi dia menangkupkan tinjunya ke arah Huang Xiaolong dengan rasa terima kasih. Saya berterima kasih kepada Yang Mulia karena menunjukkan belas kasihan. Saya akan memberi hormat lagi di masa depan. Dengan itu, dia dengan cepat melompat dari panggung. Ketika Jin Taiji kembali dengan selamat di sisinya, Patriark Ras Fajra Jin Nu juga menangkupkan tinjunya ke Huang Xiaolong dan berkata dengan penuh syukur, saya berhutang budi pada kemurahan hati Yang Mulia. Dibandingkan dengan kehidupan Jin Taiji, hilangnya cermin Fajra Belaka tidaklah penting. Huang Xiaolong menangkupkan tinjunya, membalas hormat, Patriark Jin Nu terlalu sopan. Berbagai kekuatan memiliki reaksi yang berbeda, melihat hasil ini. Duan Xuan, Shen Ji Yuan, Zhang Ziyuan, dan 39 kekuatan lainnya mengamuk dengan amarah. Bagaimanapun, Huang Xiaolong tanpa ampun ketika dia bertarung melawan Fang Xing, Sui Yun Feng, dan yang lainnya di panggung pertempuran, dan Huang Xiaolong telah merenggut nyawa lebih dari 60 murid dari setiap kekuatan. Untuk sesaat, Shen Ji Yuan gagal mengendalikan kebenciannya dan berbicara, Huang Xiaolong, tindakanmu tidak adil. Atas dasar apa Jin Taiji meninggalkan panggung hidup-hidup ketika para murid dari tanah suci kita semua terbunuh? Tanda seru, Huang Xiaolong mencibir dengan jijik pada ledakan Shen Ji Yuan, atas dasar apa? Berdasarkan fakta bahwa dia menyenangkan mataku, mengapa? Apakah saya masih harus menjelaskan alasan saya? Wajah Shen Ji Yuan berubah ungu pada jawaban Huang Xiaolong. Yang lain menggelengkan kepala dalam hati, saat pemikiran serupa terlintas di benak mereka karena pertanyaan Shen Ji Yuan tidak masuk akal. Huang Xiaolong sama sekali tidak melanggar aturan yang ditetapkan. Oleh karena itu, bukan tempat Shen Ji Yuan untuk mengomentari, atau mempertanyakan bagaimana keadaan Huang Xiaolong. Pada akhirnya, Shen Ji Yuan menelan sisa kata-katanya. Setelah pertandingan dengan Jin Taiji, enam hari yang damai berlalu, tak satupun dari tanah suci atau ras kuno menantang Huang Xiaolong. Aku mendengar delapan dari sepuluh tanah suci aliansi tanah suci lainnya telah tiba. Dou Rui memberitahu si Ebu Fan. Mereka di sini, mengapa mereka tidak datang untuk menantang Huang Xiaolong? Salah satu tetua istana iblis bertanya ketika dia mendengar kata-kata Dou Rui. Tentu saja karena mereka takut. Awalnya, semua orang berasumsi bahwa dua ketuhanan Santo Dao lengkap Huang Xiaolong paling banyak berada di 30 teratas. Oleh karena itu, mereka berpikir bahwa ada peluang untuk mengalahkan Huang Xiaolong. Tetapi sekarang, bukan rahasia lagi bahwa ketuhanan Santo Dao lengkap Huang Xiaolong adalah ketuhanan suci naga raksasa berkepala dua dan ketuhanan suci semua bodhisattva. Dalam hal ini, apakah menurut Anda tanah suci sembilan dataran dan yang lainnya akan berani mengirim murid-murid mereka untuk mati? Si Ebu Fan mencibir dingin. Dou Rui melihat cara Huang Xiaolong duduk santai di panggung pertempuran, dan kemarahan tiba-tiba naik di dadanya. Lihatlah Huang Xiaolong, orang menyebalkan itu, di panggung pertempuran. Saya berharap saya bisa merobeknya berkeping-keping dengan tangan kosong. Apakah kita akan membiarkan dia terus menyombongkan diri di atas panggung? Si Ebu Fan menghela nafas, saya melaporkan masalah ini kepada kepala istana dengan harapan dia akan mengirim si Wu Zui untuk berurusan dengan Huang Xiaolong. Tapi kepala istana enggan untuk mengekspos si Wu Zui, karena dia takut si Wu Zui akan terluka. Oleh karena itu, kita hanya bisa memikirkan cara untuk menghabisi Huang Xiaolong selama ujian darah. Saat menyebut si Wu Zui, Dou Rui, dan yang lainnya mengangguk dalam hati. Dia Wu Zui disematkan sebagai si Ebu Fan kedua oleh pejabat tinggi istana iblis. Dia adalah seorang murid dengan bakat luar biasa, dan karena waktu kultivasinya yang singkat, si Wu Zui tidak termasuk dalam kelompok enam putra iblis istana iblis. Kalau begitu, biarkan Huang Xiaolong hidup beberapa hari lagi. Dou Rui marah saat dia melotot tajam pada sosok Huang Xiaolong di panggung pertempuran. Pada saat ujian darah di kota iblis hantu, saya pribadi ingin memelintir kepala Huang Xiaolong dari bahunya. Ujian darah mengizinkan murid manapun dengan usia tulang seratus ribu tahun untuk berpartisipasi, dan Dou Rui memenuhi persyaratan partisipasi ini. Si Ebu Fan mengangguk, ini adalah kesempatan terbaik kami untuk membunuh Huang Xiaolong di ujian darah yang akan datang, tetapi jika kami melewatkannya, kami akan membiarkan Huang Xiaolong terus tumbuh lebih kuat. Jika itu terjadi, maka akan lebih sulit bagi kita untuk membunuhnya. Karena itu, begitu dia memasuki kota iblis hantu, kita benar-benar tidak boleh membiarkannya keluar hidup-hidup. Dou Rui mencibir, yakinlah, kakak senior Bu Fan, tidak peduli seberapa berbakatnya Huang Xiaolong, bagaimana dia bisa menjadi lawan kita. Ujian darah akan ditandai sebagai peringatan kematiannya. Tapi, tanah suci jimat hantu dan ras suci akan tiba dalam beberapa hari. Saya ingin tahu apakah mereka akan menantang Huang Xiaolong. Master Aola Istana Iblis bertanya-tanya. Dikatakan bahwa tanah suci jimat hantu dan ras suci bersikeras untuk memenangkan aura spiritual suci Nenek Moyang, dan tanah suci jimat hantu bahkan mengumumkan bahwa terlepas dari bakat Huang Xiaolong, mereka akan menantangnya. Kata kepala Aola Istana Iblis lainnya. Oh, kalau begitu, sepertinya tanah suci jimat hantu dan ras suci sangat percaya diri untuk mengalahkan Huang Xiaolong. Tanda seru, si Ebu Fan berkata dengan secercah minat. Mungkin, tapi sulit untuk mengatakannya. Siapa yang tahu jika Huang Xiaolong menyembunyikan kekuatannya. Empat hari lagi berlalu, pavilion Meraj yang ramai dan ramai menjadi lebih meriah dengan berbagai ras kuno yang tersembunyi dan tanah suci tua dengan warisan panjang, bergabung dengan pesta. Berita besar, Tanah suci jimat hantu dan ras suci telah tiba di pavilion Meraj. Dikatakan bahwa mereka akan menantang Huang Xiaolong besok. Berita itu dengan cepat menyebar dari pakar ke pakar. Tidak hanya tanah suci jimat hantu dan ras suci, tetapi tanah suci pedang reservoir, tanah suci sunyi selatan, perlombaan surga jatuh, ras diana kuno, ras gurun besar, ras iblis neter, dan selusin tanah suci tua lainnya dan kuno yang tersembunyi. Ras semua telah tiba juga. Dikatakan bahwa reservoir Sword Holy Ground, South Desolate Holy Ground, Falling Heavens Rache, Ancient Diana Rache, Great Desert Rache, dan Neter Devil Rache juga akan mengirim murid maju untuk menantang Huang Xiaolong. Nyata, meskipun reservoir Sword Holy Ground, South Desolate Holy Ground, dan Falling Heavens Rache juga merupakan bagian dari tanah suci lama dan ras kuno, fondasi mereka jauh dari ghost talismen Holy Ground dan Holy Rache. Apakah mereka memiliki keberanian untuk menantang Huang Xiaolong? Tindakan mereka setara dengan mengirim murid-murid mereka ke pintu kematian. Belum tentu begitu, seperti yang saya dengar dari sumber yang dapat dipercaya bahwa tanah suci pedang reservoir, tanah suci desolate selatan, balap surga jatuh, dan beberapa ras kuno dan tanah suci telah membentuk aliansi sementara. Ketika saatnya tiba, masing-masing pihak akan mengirim tiga atau empat murid mereka yang paling berbakat dengan kekuatan pertempuran tertinggi di bawah orang suci sejati setengah kesengsaraan keempat untuk membuat tim yang terdiri dari 50 orang, dan kemudian mereka menantang Huang Xiaolong. Apa? Apakah itu bekerja? Mengapa itu tidak berhasil? Itu tidak melanggar aturan. Bukankah yang disebut ras dewa jatuh dan Li Chen dari surga suci merekrut berbagai orang suci dari kesengsaraan ketiga yang setengah sejati untuk membentuk tim untuk menantang Huang Xiaolong? Huang Xiaolong menerima tantangan mereka sama saja. Tanah suci Ghost Talisman, Holy Rache, Reservoir Sword Holy Ground, Falling Heavens Rache, dan kedatangan pasukan lain membawa atmosfer meraj pavilion ke ketinggian baru, dan di setiap sudut orang-orang membicarakan tantangan yang terjadi pada hari berikutnya. Ada orang-orang berharap bahwa tanah suci jimat hantu, ras suci, atau bahkan tanah suci pedang reservoir entah bagaimana bisa mengalahkan Huang Xiaolong, dan mencukur beberapa kesombongan Huang Xiaolong. Ada juga orang-orang yang mendukung Huang Xiaolong, berharap Huang Xiaolong akan mengatur beberapa tantangan panggung pertempuran lagi, dan kemudian surga suci, istana iblis, istana salju bersih, dan aliansi tanah suci akan menghitung uang sampai tangan mereka sakit. Bukankah itu fakta yang tak terbantahkan? Menurut satu biaya batu giyok suci tingkat tinggi yang dikumpulkan dari setiap orang untuk setiap bulan setelah memasuki pavilion Merach, berapa banyak batu giyok suci tingkat tinggi yang dikumpulkan empat raksasa dalam beberapa hari terakhir? Bisnis mereka benar-benar booming. Aula utama cabang tanah suci kaisar kuno di dalam pavilion Merach terisi penuh dengan para ahli orang suci sejati dari tanah suci. Terlepas dari kaisar suci kuno Duan Suan, dan Bistamer Terussein Senjiyuen, ada juga sisa dari 10 tanah suci aliansi tanah suci. 10 Patriark Suci Sejati Tanah Suci Aliansi Tanah Suci telah berkumpul di dalam aula ini. Meskipun dikatakan bahwa 10 tanah suci besar aliansi tanah suci adalah pemimpin aliansi, Patriark 10 tanah suci ini jarang berkumpul bersama dengan cara ini. Terakhir kali 10 leluhur ini berkumpul di satu tempat adalah tahun upacara magang Huang Xiaolong di surga suci, dan hari ini, 10 leluhur ini berkumpul sekali lagi. Tak perlu dikatakan betapa pentingnya mereka menempatkan tantangan panggung melawan Huang Xiaolong. Aura spiritual suci nenek yang diambil Huang Xiaolong adalah harta yang terlalu langka yang tidak bisa mereka abaikan. Hadir bersama di aula bersama Duan Suan, Senjiyuen, Hou Ming, dan lainnya adalah seorang pemuda dengan pembawaan yang luar biasa. Pemuda ini tidak lain adalah Huaipo, murid pribadi Mo Changli. Meskipun Huaipo bukan ahli realem sein sejati, dari aspek tertentu, dia mewakili Mo Changli, dan aliansi tanah suci mengandalkan dukungan Mo Changli sampai tingkat tertentu. Oleh karena itu, ketika Huaipo muncul di antara aliansi tanah suci, dia diperlakukan sama seperti Duan Suan, Senjiyuen, dan 10 patriark hebat lainnya. Kemudian lagi, sebagai orang nomor satu di daftar nasib suci, kekuatan dan bakat Huaipo sudah cukup untuk meyakinkan banyak orang. Karena tanah suci pedang Reservoir, tanah suci Desolate Selatan, Falling Heavens Rache, dan selusin pasukan lainnya membentuk aliansi, masing-masing pihak akan mengirim sekitar 3 hingga 4 murid orang suci setengah trutribulasi ketiga untuk tantangan itu. Oleh karena itu, aliansi tanah suci kita dapat melakukan hal yang sama. Kata Huaipo dengan anggun. Kali ini, dia mengenakan jubah brokat hitam metalik emas halus yang menambahkan sentuhan dingin yang menentukan pada sikapnya yang sudah luar biasa. Kaisar Suci 9 Dataran Hou Ming mengangguk setuju, ya, metode ini berhasil. Jika masing-masing dari tempat suci kami mengirim 50 murid untuk tantangan, ada risiko tinggi kehancuran total. Namun, jika masing-masing tempat suci kita memilih elit di antara para murid untuk membentuk tim yang terdiri dari 50, ada peluang lebih tinggi untuk mengalahkan Huang Xiaolong. Meskipun kondisi perekrutan murid aliansi tanah suci tidak seketat organisasi surga suci, masih ada bakat luar biasa yang patut dicatat, yang diambil oleh 10 tanah suci besar dari aliansi tanah suci. Ada beberapa murid dengan bakat luar biasa di setiap periode rekrutmen. Meskipun tidak ada murid dengan ketuhanan santo dao lengkap di 10 peringkat teratas, ada ketuhanan santo dao lengkap di 20 teratas. Ketika murid-murid dengan 20 peringkat teratas dao sein godet lengkap disatukan melawan Huang Xiaolong, kekuatan gabungan mereka akan menakutkan. Para patriark lainnya saling bertukar pandang dan menganggupkan kepala, menyetujui saran Huaipo. Namun, apakah menantang besok akan sedikit terlalu terburu-buru? Lagi pula, masih ada 4 hingga 5 bulan sebelum periode tahap pertempuran yang ditentukan berakhir. Pertama-tama kita dapat mengajari 50 murid ini kombinasi formasi besar, dan membiarkan mereka membiasakan diri satu sama lain selama beberapa waktu, sehingga mereka dapat bekerja sama dengan mulus sebelum mengirim mereka ke tantangan. Patriark Tanah Suci Sayap Perak, Kaisar Suci Sayap Perak Yingzi melamar. Status Silverwing Holy Ground di antara 10 tanah suci besar sama dengan Bistamer Holy Ground. Duan Suan dari Tanah Suci Kaisar Kuno menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak ada yang bisa kita lakukan untuk itu. Besok, Tanah Suci Jimat Hantu dan Ras Suci akan menantang Huang Xiaolong. Saya khawatir Huang Xiaolong akan dikalahkan di tangan mereka. Saya telah mendengar bahwa Ras Suci memiliki murid orang Suci setengah sejati kesengsaraan ketiga yang disebut Baili. Bakatnya sebanding dengan Xie Bufan dari Istana Iblis dan Li Chen dari Surga Suci. Jika murid bernama Xiaobaili ini dikirim ke panggung pertempuran, Huang Xiaolong kemungkinan besar akan kalah. Oleh karena itu, satu-satunya pilihan kita adalah naik ke panggung pertempuran di depan mereka. Apa, sebanding dengan Xie Bufan dan Li Chen? Sen Ji Yuan dan yang lainnya jelas terkejut. Duan Suan menganggupkan kepalanya sebagai penegasan dan menambahkan, Ya, meskipun itu hanya rumor, saya khawatir itu benar. Jika itu benar, maka kita hanya bisa menantang Huang Xiaolong besok. Huaipo membuat keputusan, jika kita menantang Huang Xiaolong pada saat yang sama dengan Tanah Suci Jimat Hantu dan Ras Suci, kita harus menggambar banyak, siapapun yang menarik lot pertama akan menantang terlebih dahulu. Jika kita mendapatkan lot pertama, kita masih memiliki kesempatan untuk mengalahkan Huang Xiaolong sebelum yang lainnya. Kaisar Suci 9 Dataran Hou Ming setuju, itu benar. Meskipun mungkin sedikit terburu-buru, 50 murid yang dipilih oleh aliansi Tanah Suci kita kali ini memiliki kekuatan pertempuran yang sangat baik, dan mereka benar-benar dapat mengalahkan Huang Xiaolong. Koma-koma, di aula utama halaman, di mana kelompok Ras Suci tinggal, adalah seorang lelaki tua dengan rambut dan alis yang seputih salju, namun dia memiliki wajah yang tampak muda. Dia adalah patriark Ras Suci saat ini, Bai Moyang. Lebih jauh dari kursi utama adalah para ahli Ras Suci. Mata Bai Moyang penuh dengan kasih sayang ketika dia melihat Xiao Bai Li. Bai Li, meskipun kamu benar-benar dapat mengalahkan Huang Xiaolong besok berdasarkan bakatmu, kamu masih perlu berhati-hati. Xiao Bai Li mengenakan jubah pertempuran bulan matahari putih, saat dia berdiri di depan Bai Moyang, dan dia tampak tak terduga seperti jurang yang dalam. Dia dengan hormat menjawab, Harap yakinlah, guru. Saya tidak akan mengecewakan Anda, dan saya pasti akan kembali dengan kemenangan dengan aura spiritual Suci Nenek Moyang. Saya akan mengajari Huang Xiaolong bahwa ada gunung di balik gunung. Bai Moyang tersenyum ramah, menganggupkan kepalanya, dari awal pertempuran panggung, Huang Xiaolong telah mengumpulkan banyak artefak Suci. Setelah Anda mengalahkan Huang Xiaolong besok, semua artefak Suci pada dirinya akan pergi kepada Anda, termasuk di Stamer. Tali Ular Hitam Gerbang Suci. Jejak kegembiraan muncul di wajah Xiaobaili, saat dia menangkupkan tangannya dan dengan sungguh-sungguh berkata, Terima kasih, Tuan. Malam berangsur-angsur berlalu ketika para ahli di pavilion Meraj menantikan hari berikutnya sebagai antisipasi. Ketika sinar matahari pertama menerpa daratan, pavilion Meraj sudah ramai. Para ahli dari berbagai tempat Suci dan ras kuno semuanya berjalan dengan penuh semangat menuju satu lokasi, panggung pertempuran. Setiap sudut pavilion Meraj yang selalu ramai dengan orang-orang benar-benar kosong hari ini. Tempat-tempat yang biasanya ramai sebenarnya kosong pada hari ini. Sebelum panas sinar matahari menghangatkan daratan, jalan-jalan menuju panggung pertempuran begitu padat sehingga bahkan seekor lalat pun tidak bisa terbang. Apakah itu di tanah atau tinggi di udara, penginapan dan restoran di sekitarnya, dan bahkan balkon tempat tinggal pribadi semuanya penuh sesak dengan orang-orang. Orang-orang dari berbagai tempat Suci dan klan besar di seluruh pavilion Meraj telah menunggu sejak pagi. Skala ini sebanding dengan waktu upacara magang Huang Xiaolong. Banyak dari para ahli ini menatap Huang Xiaolong dengan tatapan yang rumit. Meskipun dia adalah Saint Realem setengah true tribulasi kedua, dia berani menyiapkan panggung untuk tantangan, dan dia bahkan mampu mengumpulkan perhatian negara adidaya dunia Suci. Ini belum pernah terjadi sebelumnya di dunia Suci. Mungkin hanya Huang Xiaolong yang bisa melakukan hal semacam ini. Ras Suci tidak muncul selama upacara magang Huang Xiaolong, dan tanah suci jimat hantu juga tidak muncul, tetapi sekarang, Ras Suci telah datang, dan begitu juga tanah suci jimat hantu. Huang Xiaolong duduk bersila di panggung pertempuran. Awan spiritual melayang di atas kepalanya, dan ada ekspresi santai di wajahnya. Setelah melihat Huang Xiaolong duduk santai, Wu Geh tidak bisa menahan diri untuk mengatakan, Yang Mulia, Xiaobaili yang dikirim oleh Ras Suci sangat berbakat, dan dikatakan bahwa bakatnya jauh lebih tinggi daripada Jin Taiji dari Ras Fajra. Dia sebanding dengan Syebufan dari Istana Iblis, jadi kamu harus ekstra hati-hati. Sebelum Huang Xiaolong memasuki Surga Suci, Syebufan dari Istana Iblis, Lichen dari Surga Suci, dan Tanjuan dari Istana Salju Bersih, diakui sebagai murid paling menonjol dari generasi muda dunia Suci. Tentu saja, masih ada Huaipo lain, orang nomor satu di daftar nasib Suci. Huaipo hanya berkultivasi untuk waktu yang singkat, dan dia belum memasuki trussein realem. Huang Xiaolong tidak menunjukkan ekspresi saat dia mendengarkan peringatan Wu Geh tentang Xiaobaili. Dia menganggup dan menjawab, Aku tahu. Xiaobaili, Huang Xiaolong berpikir dengan acuh tak acuh. Setelah melihat bahwa Huang Xiaolong tidak benar-benar menempatkan Xiaobaili di matanya, Wu Geh menggelengkan kepalanya ke dalam, tetapi menambahkan, Dari informasi yang saya dapatkan, Tanah Suci Jimat Hantu akan mengirim tentara hantu untuk menantang yang mulia. Dikatakan bahwa tentara hantu Ghost Talisman Holy Ground memiliki fisik yang abadi dan jiwa yang tidak dapat dihancurkan, mereka akan sulit untuk dihadapi. Ada hal lain, Aliansi Tanah Suci juga akan menantangmu hari ini. Sepuluh tempat suci memiliki masing-masing murid elit yang dipilih dari tengah-tengah mereka dengan bakat dan kekuatan pertempuran terkuat untuk membentuk tim yang terdiri dari 50 orang untuk menantangmu. Huang Xiaolong tersenyum setelah mendengar itu, fisik yang tidak akan mati. Jiwa yang tidak bisa dihancurkan. Ini hanyalah kata-kata yang berlebihan. Jika itu yang akan diambil oleh Aliansi Tanah Suci, maka itu jauh lebih baik. Uge dibuat terdiam oleh tanggapan Huang Xiaolong, dan dia tidak mengatakan apa-apa lagi. Sejujurnya, itu memang kabar baik bagi Huang Xiaolong jika 10 Tanah Suci besar Aliansi Tanah Suci memilih murid dengan bakat dan kekuatan pertempuran yang kuat untuk menantangnya. Karena murid-murid itu secara khusus dipilih dari 10 tempat suci, maka, ketuhanan Daosein lengkap mereka harus berada di peringkat 30 teratas, kan? Kawanan domba ini adalah yang paling gemuk dan jenis suplemen terbaik untuknya, ah. Ketuhanan Daosein lengkapnya pasti akan naik ke peringkat 20 teratas setelah dia melahap 50 murid jenius seperti ini. Huang Xiaolong sekarang menantikan tantangan hari ini dengan antusias. Ini Tanah Suci Jimat Hantu. Tanah Suci Jimat Hantu ada di sini. Tiba-tiba, ada keributan di jalan yang ramai saat tempat tidur yang lebar terbuka. Sekelompok orang yang mengenakan jubah brokat berwarna merah tinta berjalan menuju panggung pertempuran. Ada sebanyak 100 orang dalam kelompok itu. Setiap orang dalam kelompok mengeluarkan bau aneh dari tubuh mereka yang membuat orang lain sangat tidak nyaman, meskipun tidak dapat mengatakan dengan tepat di mana mereka merasa tidak nyaman. Singkatnya, itu adalah bau yang memuatkan. Terlebih lagi, jubah merah tinta itu gelap gulita seperti jurang, mencerminkan kemerahan yang menyerupai darah Raja Hantu. Hanya sekali melihat jubah mereka membuat orang merinding. Tanah Suci Jimat Hantu. Mereka adalah keberadaan yang mengirimkan ketakutan ke hati semua orang hanya dengan menyebut nama mereka. Di masa lalu, jika Tanah Suci Jimat Hantu berencana untuk memusnahkan Tanah Suci, mereka akan mengirim perintah ke Tanah Suci itu sehari sebelum eksekusi. Dalam beberapa kasus, bahkan sebelum Tanah Suci Jimat Hantu mengambil tindakan di tempat suci yang menerima Ordo Jimat Hantu, sejumlah besar murid mereka akan mati karena ketakutan. Ini hanya menunjukkan betapa menakutkannya reputasi Ghost Talisman Holy Ground. Mereka yang menyadari kebrutalan Ghost Talisman Holy Ground menghindari mereka dan menjaga jarak, seolah-olah mereka takut jika mereka terlalu dekat, mereka akan secara tidak sengaja memprovokasi ketidaksenangan Ghost Talisman Holy Ground dan kehilangan nyawa mereka tanpa sadar. Meskipun Pavilion Meraj dikelola bersama oleh Surga Suci, Istana Iblis, Istana Salju Bersih, dan Aliansi Tanah Suci, Tanah Suci Jimat Hantu akan memiliki keberatan untuk bertindak sembarangan di Pavilion Meraj. Siapa yang bisa menjamin sebaliknya? Di depan kelompok Ghost Talisman Holy Ground adalah seorang pria parubaya dengan wajah padat dengan runeh hantu seperti cacing. Matanya tampak bersinar hijau, bercampur dengan merah, memancarkan tekanan mencekik yang sebanding dengan Wuge. Ekspresi Wuge berubah serius dalam sekejap seolah-olah dia sedang menghadapi musuh yang kuat. Apakah dia pendiri jimat hantu? Bukankah dia dibunuh oleh Pak Tua Chang Kiong? Salah satu tetua besar perlombaan Paus Biru berkata dengan kerutan di wajahnya. Bukan, bukan pendiri jimat hantu, tapi dia adalah murid kedua di bawah pendiri jimat hantu, dan namanya Gui Buang. Dilihat dari runeh hantu di wajahnya, dia mungkin telah mewarisi warisan lengkap pendiri Ghost Talisman, dan dia mungkin adalah Patriark Ghost Talisman Holy Ground saat ini. Patriark Gerbang Suci Api Scarlet menggelengkan kepalanya. Murid kedua pendiri jimat hantu, Gui Buang. Para ahli, yang mendengarnya, merasa hati mereka menyempit. Aura Gui Buang sudah begitu luar biasa sehingga mereka hanya bisa membayangkan kekuatan menakutkan dari pendiri jimat hantu. Desas-desus adalah bahwa meskipun pendiri jimat hantu belum masuk ke alam leluhur primal, leluhur primal rata-rata tidak mampu mengambil nyawanya. Beruntung Pak Tua Chang Kiong telah mengambil tindakan sendiri, akhirnya membunuh pendiri jimat hantu. Ada desas-desus bahwa pendiri jimat hantu tidak benar-benar mati. Meskipun tubuhnya dihancurkan oleh Pak Tua Chang Kiong, dia menggunakan seni hantu tertinggi dari Tanah Suci jimat hantu untuk kembali dari kubur. Seratus juta tahun kemudian, kekuatannya telah meningkat pesat, melebihi tahap utama sebelumnya. Satu-satunya hal yang kita tidak tahu adalah apakah dia telah melangkah ke alam leluhur primal atau tidak. Jika dia telah menembus alam leluhur primal, mungkin bahkan Pak Tua Chang Kiong tidak bisa berbuat apa-apa padanya, kan? Tanda seru. Pakar Sein sejati di kerumunan berbisik. Percakapan itu mirip dengan sebuah batu besar yang jatuh ke danau yang tenang, menimbulkan riak-riak yang keras, karena embusan napas bisa terdengar dari berbagai sudut kerumunan. Pendiri ghost talismen tidak mati. Setelah mempelajari lebih lanjut masalah ini, ada kemungkinan seperti itu. Tanah suci jimat hantu telah berani muncul lagi dengan cara yang begitu terkenal. Oleh karena itu, pasti ada sesuatu atau seseorang yang memberi mereka kepercayaan diri, dan kepercayaan itu adalah pendiri jimat hantu. Jika pendiri jimat hantu masih hidup, dunia suci dapat ditarik ke dalam badai darah lain dan mereka akan hidup dalam ketakutan setiap hari. Ketika tatapan Huang Xiaolong jatuh pada Gui Buang, dia merasakan sentakan kuat pada jiwanya yang membuatnya takut. Sungguh kekuatan jiwa hantu yang kuat. Namun, Huang Xiaolong pulih dalam sekejap, dan tatapannya beralih ke tentara hantu di belakang Gui Buang. Dalam kelompok ghost talismen Holy Ground, rekrutan dibagi menjadi murid dan tentara hantu, dan hampir tidak ada perbedaan antara tentara hantu dan boneka. Prajurit hantu dikultifasikan dengan metode rahasia yang meningkatkan pertahanan tubuh fisik mereka hingga hampir mustahil untuk membunuh mereka. Di sinilah tentara hantu ini mendapat reputasi fisik abadi. Setelah melihat bahwa Huang Xiaolong benar-benar pulih hampir seketika setelah dipengaruhi oleh kekuatan jiwa hantunya, Sein Jimat Hantu dalam hati terkejut. Matanya berkedip-kedip dengan keraguan, tetapi dia segera melemparkan pikirannya ke belakang pikirannya. Beberapa menit setelah kelompok tanah suci Jimat Hantu tiba, aliansi tanah suci datang. Semua dari sepuluh patriark hebat aliansi tanah suci memimpin kelompok itu, menyebabkan gelombang kegembiraan lain di antara kerumunan. Di belakang mereka adalah Reservoir Sword Holy Ground, South Desolate Holy Ground, Falling Heavens Rache, Ancient Diana Rache, dan sisa ras kuno dan aliansi tanah suci. Dan yang terakhir, ras suci tiba. Ketika kelompok ras suci muncul, cahaya suci yang terang menyinari seluruh tempat, menyelaukan seperti matahari, menyebarkan harapan dan kehangatan. Perhatian Huang Xiaolong pertama kali mendarat pada Xiaobaili yang tak terduga. Kesan yang diberikan Xiaobaili kepada Huang Xiaolong sangat berbeda dari Jin Taiji. Ketika dia melihat Jin Taiji, Huang Xiaolong merasa bahwa dia biasa saja, tetapi kesan yang dia dapatkan dari Xiaobaili sangat dalam, dan dia bahkan terlihat sedikit berbahaya. Berbeda dari tanah suci Jimat Hantu, ketika perlombaan suci tiba, para ahli berbagai kekuatan menunjukkan sambutan dan penghormatan yang hangat, dan bahkan antusias. Tanah suci saat ini dan Patriar Keras Kuno menyapa atau memberi hormat kepada Patriar Keras Suci Bai Moyang. Bahkan Duan Suan dari Aliansi Tanah Suci, Senji Yuan, dan para leluhur dari sepuluh tanah suci lainnya tidak berani menempatkan diri mereka di atas alas di depan Bai Moyang, dan mengambil inisiatif untuk menyambut Bai Moyang. Tanah suci pedang reservoir, tanah suci sunyi selatan, perlombaan surga jatuh, keras di anak kuno, dan kekuatan kuno lainnya, termasuk tanah suci sayap perak juga sangat sopan dan hormat terhadap Bao Moyang. Di masa lalu, Ras Suci adalah pemimpin dunia suci yang bonafit, tetapi sayangnya, leluhur agung Ras Suci menderita luka parah. Dengan kata lain, status Ras Suci setara dengan organisasi surga suci saat ini di masa lalu. Mirip dengan Grand Hall Master Surga Suci, Wu Ge juga melangkah maju dan menyapa Bai Moyang. Setelah putaran salam, Bal Moyang menghadap Huang Xiaolong dan berkata, orang-orang berbakat muncul di setiap generasi, yang mulia Huang Xiaolong memiliki dua dewa Dao Sein lengkap yang dapat berevolusi dengan kecepatan luar biasa. Ini benar-benar bakat yang hebat, ah! Huang Xiaolong melihat senyum di wajah Bai Moyang, saat dia menangkupkan tinjunya dan berkata, Patriark Bai Moyang terlalu memujiku. Saya tidak akan berani mengatakan nomor satu, tetapi kecepatan peningkatan saya memang tidak terlalu buruk. Setelah mendengarkan Huang Xiaolong dengan rendah hati, mengatakan bahwa kecepatan peningkatannya tidak terlalu buruk, ada lebih dari beberapa wajah canggung di antara kerumunan. Dalam rentang waktu singkat beberapa dekade, ketuhanan Santo Dao lengkap Huang Xiaolong telah naik dari anak tangga terbawah dari 900 peringkat plus ke peringkat 20-an saat ini. Kecepatan ini hanya dianggap tidak terlalu buruk. Kemudian orang yang memiliki kecepatan evolusi ketuhanan Dao Sein terlengkap yang paling menakjubkan sebelum Huang Xiaolong menjadi pusat perhatian. Itu adalah Mo Changli, dan dia mungkin akan bunuh diri dengan menabrak pilar jika dia mendengar apa yang dikatakan Huang Xiaolong. Sebagai murid pribadi Mo Changli, berdiri di barisan yang sama dengan Duan Suan, Sen Jiuen, dan para leluhur tanah suci lainnya, Huaipo merasakan saraf di wajahnya berkedut mendengar kata-kata rendah hati Huang Xiaolong. Yang mulia terlalu rendah hati. Bai Moyang tertawa ramah. Tatapan Huang Xiaolong menyapu melewati Bai Moyang, jatuh pada Xiaobaili saat dia bertanya, apakah ini akan menjadi muridmu? Saya telah mendengar bahwa bakat luar biasa murid Anda sebanding dengan Sye Bufan dari Istana Iblis. Anda bersedia mengirimnya untuk mati. Bai Moyang, ahli ras suci saat ini, dan ahli tanah suci lainnya terkejut dengan kata-kata Huang Xiaolong. Ekspresi wajah para ahli ini adalah pemandangan yang menarik. Jimat Hantu Sein Gui Buang tertawa keras sedetik kemudian, tepat sekali. Bai Moyang, sepertinya beberapa orang sama sekali tidak memandang ras suci, dan jelas bukan muridmu. Muridmu yang berharga akan pergi ke kematiannya. Ras suci dulunya adalah pemimpin yang sah di dunia suci, dan tanah suci Jimat Hantu secara alami tidak puas dengan itu. Tatapan dingin Bai Moyang menyapu Gui Buang, dan kemudian, dia tersenyum ramah pada Huang Xiaolong saat dia berkata, sepertinya yang mulia sangat percaya diri. Percaya diri adalah hal yang baik, tetapi menjadi terlalu percaya diri membutakan seseorang, membuat mereka tidak mampu menilai arah yang harus mereka ambil, dan melupakan diri mereka sendiri. Dia secara halus mencelah Huang Xiaolong. Namun, sebagai patriark ras suci, yang lain tidak berpikir bahwa Bai Moyang sedikit mencelah Huang Xiaolong karena Bai Moyang memiliki kualifikasi untuk melakukannya. Selain itu, tidak ada jenius tanah suci yang memiliki kesempatan untuk dicelah oleh Bai Moyang. Huang Xiaolong tersenyum acu tak acu, mendengar celaan Bai Moyang, saya selalu percaya diri, dan hati saya selalu teguh. Saya tidak pernah kehilangan diri saya sendiri. Orang lain mungkin khawatir menyinggung ras suci, dan mereka tidak berani menyakiti Xiaobaili, tetapi Huang Xiaolong berbeda. Jika dia takut menyinggung ras suci, dia tidak akan memulai tantangan tahap pertempuran, apalagi menantang seluruh dunia suci. Pada akhirnya, semua orang ini, yang datang untuk menantangnya, menginginkan aura spiritual suci nenek, ingin menginjaknya untuk mendapatkan nama untuk diri mereka sendiri, dan pada saat yang sama, mengganggu surga suci. Dengan demikian, Huang Xiaolong tidak akan menahan diri terhadap orang-orang ini. Terlepas dari apakah mereka ras suci atau tanah suci jimat hantu, semua penantang akan terbunuh. Dia tidak membunuh Jin Taiji hanya dengan melihat hubungan Tai Rencu dengan mereka. Ada pun perlombaan suci, dan tanah suci jimat hantu, tak satupun dari mereka memiliki hubungan dengan empat tuannya. Mata Xiaobaili menyipit, saat tatapannya tertuju pada Huang Xiaolong, dan energi kuat di dalam tubuhnya melonjak. Bai Moyang tersenyum acuh-ta'acuh, mendengar kata-kata Huang Xiaolong. Dia tidak mengatakan apa-apa sebagai tanggapan. Huang Xiaolong hanya seorang junior, dan statusnya tidak pantas untuk berdebat dengan Huang Xiaolong di sana. Episode berakhir di sana. Selanjutnya, tanah suci jimat hantu, ras suci, aliansi tanah suci, dan aliansi pedang reservoir mulai menarik undian. Saat kerumunan menjulurkan leher mereka untuk mengantisipasi, hasilnya diumumkan. Tanah suci ghost talismen menarik tempat nomor satu, perlombaan suci kedua, aliansi pedang reservoir ketiga, dan aliansi tanah suci mendapat nomor empat. Ketika hasilnya keluar, wajah Duan Suan, Shen Jiuen, Hou Ming, dan yang lainnya dari aliansi tanah suci sangat suram. Mereka benar-benar mendapat slot keempat. Tanda seru, pada saat giliran mereka tiba, mereka bahkan tidak mendapatkan seteguk sup. Tapi tidak ada yang bisa mereka lakukan untuk mengubah hasil ini. Gui Buwang, yang mendapat tempat nomor satu, mengungkapkan senyum langka di wajahnya yang aneh. Langit berdiri di sisi tanah suci ghost talismen kita. Tawa nyaring Gui Buwang terdengar melalui venue, mendorong momentum ghost talismen Holy Ground lebih tinggi lagi. Hanya ada ketenangan di wajah Huang Xiaolong saat dia menatap Gui Buwang. Atas perintah Gui Buwang, lima puluh tentara hantu di belakangnya melompat ke udara dan mendarat di atas panggung dengan bunyi gedebuk. Lima puluh tentara hantu ini berada di antara kesengsaraan akhir ketiga dan puncak akhir kesengsaraan ketiga, alam Sein Sejati. Mereka serupa dalam bentuk, secara fisik, seolah-olah mereka keluar dari cetakan yang sama. Masing-masing dari mereka mengenakan armor hantu unik dari ghost talismen Holy Ground, tertulis dalam berbagai ukuran dari Divine Ghost. Begitu berada di panggung pertempuran, lima puluh tentara hantu ini mengeluarkan pedang hantu mereka, menunjukkan bahwa mereka serius. Saat tubuh mereka kabur dari kecepatan yang cepat, pedang hantu mereka menebas ke arah Huang Xiaolong. Dalam sepersekian detik, lolongan hantu, jeritan tajam, dan kilatan dingin pedang mereka datang dari setiap sudut panggung pertempuran saat niat membunuh memperkuat arus udara. Tanah suci jimat hantu telah menempa pedang hantu ini menggunakan bahan yin paling dingin dari tempat ki hantu yang melimpah, dan kemudian menyegel satu ton hantu ganas dengan kebencian besar ke dalam pedang hantu. Setelah kekuatan pedang hantu ini diaktifkan, mereka bisa memberikan pukulan langsung ke jiwa. Tapi Huang Xiaolong tidak terpengaruh sama sekali, langsung menghadapi serangan ini dengan tinjunya. Zheng, tinju Huang Xiaolong dan pedang hantu bertabrakan dengan keras, dan percikan api terbang kemana-mana saat pedang hantu itu terlempar ke udara dari benturan, sementara tentara hantu dihancurkan kembali ke arah mereka datang. Meskipun begitu, para prajurit hantu ini segera kembali berdiri, seolah-olah tidak ada yang terjadi, dan mereka sudah meluncurkan serangan kedua ke Huang Xiaolong. Tanpa pedang hantu mereka, tangan mereka tertekuk menjadi cakar dengan paku setajam pisau. Di bawah sinar matahari, kuku mereka memantulkan cahaya gelap yang dingin, saat mereka langsung menuju Huang Xiaolong. Setelah menonton ini, kerumunan di bawah terkejut. Mereka telah menyaksikan kekuatan serangan Huang Xiaolong selama ini, tapi tentara hantu ini sebenarnya baik-baik saja. Tanda seru, fisik mereka agak terlalu menakutkan, bukan? Di pertandingan sebelumnya, apakah itu Fang Xing atau Sui Yun Feng? Keduanya batuk darah setelah ditolak oleh Huang Xiaolong. Ketangguhan fisik prajurit hantu ini lebih kuat dari Fang Xing dan Sui Yun Feng. Lin Xiao Ying yang menonton ini diam-diam memukul bibirnya dengan heran. Tubuh prajurit hantu Ghost Talisman Holy Ground benar-benar menakjubkan. Jisinyi berseru, murid Clear Snow Palace kita pada tingkat kultivasi yang sama dengan tentara hantu ini akan berada dalam masalah jika mereka bertemu dengan tentara hantu ini. Tanjuan mengangguk setuju dengan kekhawatiran yang terukir di antara alisnya yang halus. Grandmasternya, Pak Tua Chang Kiong, menghancurkan tubuh pendiri jimat hantu, tetapi sekarang setelah tanah suci jimat hantu telah muncul lagi, mereka kemungkinan akan menargetkan istana salju bersih. Hanya tentara hantu ini yang sudah sulit dihadapi. Prajurit hantu ini sangat kuat tetapi hampir tidak ada harapan bagi mereka untuk memasuki True Sein Realm. Oleh karena itu, Clear Snow Palace tidak perlu takut dengan tanah suci jimat hantu, kata Lin Xiao Ying. Karena budidaya tentara hantu mengambil pendekatan yang berbeda, itu membuat jiwa mereka jauh lebih sulit untuk berintegrasi dengan Sein Fate meskipun pertahanan fisik mereka luar biasa. Dengan demikian hanya sejumlah kecil tentara hantu yang bisa menerobos ke True Sein Realm. Tepat pada saat ini, ledakan keras datang dari panggung pertempuran saat Tin Ju Huang Xiaolong mendarat di salah satu dada tentara hantu. Dada prajurit hantu itu runtuh karena kekuatannya, tetapi tubuhnya tidak pecah atau meledak. Pemandangan ini mengirimkan getaran lain melalui hati orang banyak. Prajurit hantu ini tidak meledak sampai mati karena pukulan itu. Jika Fang Xing atau Sui Yun Feng sedang melawan tentara hantu ini sekarang, bisakah mereka membuat goresan di tubuh mereka? 2465 Detik berikutnya, kerumunan melihat dada prajurit hantu itu telah kembali normal, seolah-olah semua lukanya telah sembuh dalam sekejap mata saat ia terus menyerang Huang Xiaolong. Huang Xiaolong sedikit terkejut melihat ini, karena tentara hantu Ghost Talisman Holy Ground ini benar-benar memenuhi reputasi mereka. Setelah serangkaian pertukaran cepat, 50 tentara hantu menyadari bahwa serangan Huang Xiaolong tidak dapat menghancurkan pertahanan di tubuh mereka, sehingga serangan mereka menjadi semakin agresif dan gila. Ceritan hantu terdengar dengan setiap ayunan tinju mereka, dan kekuatan tinju mereka berubah menjadi gelombang hantu yin yang mendominasi panggung-panggung pertempuran, memukau kerumunan di bawah. Dari kejauhan, tampak seolah-olah Huang Xiaolong dikepung dan diliputi oleh lautan hantu ganas. Huang Xiaolong menyerang mati-matian dengan telapak tangan dan tinjunya seolah-olah dia mencoba mengusir hantu-hantu yang menjeratnya. Namun, semakin Huang Xiaolong mencoba mengusir hantu-hantu ini, jumlah hantu yang menjeratnya meningkat. Pada akhirnya, di sekitar Huang Xiaolong, dari atas kepala hingga kakinya, ada hantu yin yang menjerit. Selanjutnya, kecepatan Huang Xiaolong jelas berkurang seiring berjalannya waktu. Segera, semakin banyak orang memperhatikan situasi ini, dan secara mengejutkan mereka menyadari bahwa tentara hantu ini lebih menakutkan daripada yang mereka bayangkan. Gui Buang tersenyum menyaksikan pertempuran di atas panggung, dan tanda hantu seperti cacing di wajahnya menggeliat, meningkatkan kengeriannya. Alis Xiaobaili dari Ras Suci sedikit berkerut, dan dia berkata kepada Bai Moyang, Tuan, apakah Huang Xiaolong akan kalah? Bai Moyang menggelengkan kepalanya, sulit untuk mengatakannya. Salah satu tetua terkemuka Ras Suci tersenyum dan berkata, Saya katakan, Huang Xiaolong ini tidak sekuat rumor yang diklaim. Dia bahkan tidak bisa berurusan dengan tentara hantu Ghost Talisman Holy Ground, namun dia ingin menantang seluruh dunia suci. Apa lelucon? Persiapan yang telah kita lakukan selama ini sia-sia. Saya pikir tanpa Bailly keluar, salah satu murid kita dapat dengan mudah mengalahkannya. Para ahli di kerumunan menggelengkan kepala dengan pasrah, menyaksikan gerakan Huang Xiaolong menjadi lebih lambat, karena ia terjerat oleh banyak hantu, tidak dapat melepaskan diri. Sepertinya satu hal menahan yang lain. Patriark Gerbang Suci Api Scarlet mencibir mengejek, meskipun pertahanan dan kekuatan Huang Xiaolong luar biasa, dia masih tidak bisa menahan kekuatan jiwa yin tentara hantu ini. Kekuatan jiwa yin tentara hantu ini telah merambah ke dalam tubuh Huang Xiaolong, dan bahkan kekuatan ketuhanan-ketuhanan semua bodhisattvanya tidak dapat mengusirnya. Akan semakin sulit baginya untuk menggunakan energi dalam tubuhnya. Oleh karena itu, gerakan dan reaksinya menjadi semakin lambat. Patriark Gerbang Suci Api Merah, Patriark Ras Paus Biru, dan yang lainnya, yang memiliki dendam dengan Huang Xiaolong, secara alami ingin melihat Huang Xiaolong mati di tangan para prajurit hantu ini. Semakin sengsara dia, semakin bahagia mereka. Adapun Xiaoyao, ketika dia melihat bahwa Huang Xiaolong telah jatuh melawan angin dalam pertempuran dan tampak berat ketika dia mencoba untuk bertahan, dia akan berteriak kegirangan ketika empat api yang menyala-nyala terbang keluar dari tubuh Huang Xiaolong. Raungan empat roh api ilahi terdengar di pavilion Meraj. Empat roh api ilahi, Azurid Dragon, White Tiger, Vermillion Bird, dan Black Tortoise, terbang berputar-putar di sekitar Huang Xiaolong, dan cahaya dari nyala api yang terang bersinar keluar dari Meraj Pavilion menuju ruang di luar. Kekuatan Jiwayin yang menginvasi tubuh Huang Xiaolong semuanya terbakar sampai tidak ada yang tersisa. Tubuh Huang Xiaolong naik tinggi ke udara, dan dengan putaran, dia berubah menjadi naga biru raksasa. Semua orang tercengang tak bisa berkata-kata, menyaksikan Huang Xiaolong tiba-tiba berubah menjadi naga biru raksasa. Selama sepersekian detik ini, Cakar Naga Huang Xiaolong menghantam panggung. Palem berat empat lautan, suara dingin Huang Xiaolong terdengar di telinga semua orang. Dalam sekejap, badai kekuatan Cakar Naga Raksasa berubah menjadi gelombang empat lautan tanpa batas, menghantam tentara hantu di atas panggung. Gemuruh, sama seperti meteor gunung kekacauan yang menghantam bumi pada saat yang sama, seluruh tahap pertempuran bergetar hebat seolah-olah dunia hancur berantakan. Semua hantu yin yang ganas menghilang, dan tidak ada bayangan tentara hantu. Sebaliknya, ada tubuh tentara hantu yang rata di atas panggung. Pedang hantu hancur berkeping-keping di bawah kekuatan serangan Huang Xiaolong. Kekuatan satu serangan sangat menakutkan. Semua orang terkejut dengan perubahan mendadak itu. Awalnya, semua orang di kerumunan berpikir bahwa Huang Xiaolong pasti akan kalah, melihatnya ditekan oleh banyak hantu yin. Siapa yang mengira bahwa Huang Xiaolong tiba-tiba berubah, dan satu Cakar Naga akan mengubah kekalahan menjadi kemenangan. Li Chen, Si Ebu Fan, Dou Rui, Lin Xiao Ying, Tan Juan, Ji Xinyi, dan yang lainnya menatap Naga Biru dengan sangat terkejut. Balap Naga, Naga Biru pada saat itu. Antara langit dan bumi ini, mereka belum pernah mendengar tentang keberadaan Naga Biru. Sebelum ada yang bereaksi, Huang Xiaolong telah kembali ke bentuk manusianya, dan mendarat di atas panggung lagi. Dia berjalan menuju tentara hantu. Meskipun tentara hantu ini diratakan oleh Cakar Naga Huang Xiaolong, mereka belum mati. Daging mereka menggeliat di lantai panggung, sementara kekuatan jiwa yin beredar di sekitar tubuh mereka saat mereka mencoba untuk pulih. Tetapi apakah Huang Xiaolong akan membiarkan mereka pulih? Telapak tangannya terulur dan kekuatan hisap dari telapak tangannya mengupas para prajurit hantu ini dari panggung, tepat ke depannya. Dia mengedarkan medium parasit Grand Miss dan mulai melahap para prajurit hantu ini. Meskipun tentara hantu ini dikultivasikan dengan metode rahasia, mirip dengan boneka, mereka masih manusia dengan bakat tinggi pada intinya. Mereka juga memiliki ketuhanan santo dao yang lengkap, garis keturunan santo, dan fisik santo. Tapi, saat Huang Xiaolong hendak melahap tentara hantu ini, Gui Buang mendengus dingin dan gelombang kuat kekuatan jiwa yin bergegas menuju Huang Xiaolong. Karena Gui Buang adalah ahli sein sejati surga ke-9, hanya sebagian kecil dari kekuatan jiwa yinnya yang sangat kuat. Jika Huang Xiaolong terkena serangan ini, dia akan menderita luka parah pada jiwanya bahkan dengan perlindungan tiga jiwa sucinya. Wu Ge telah mengawasi Gui Buang sepanjang waktu. Oleh karena itu, saat Gui Buang bergerak, Wu Ge segera menangkapnya. Tidak ada gerakan flamboyan, tetapi cahaya kemasan berkilauan di matanya, dan kekuatannya bertabrakan dengan kekuatan jiwa yin Gui Buang. Di udara tinggi, dua kekuatan yang berlawanan bertabrakan tanpa henti. Merasakan ini, para ahli di sekitarnya dengan cepat bertindak, membentuk penghalang pelindung untuk melindungi para murid dari pasukan mereka sendiri. Baik Wu Ge dan Gui Buang mundur satu langkah dari dampak rebound. Gui Buang, kamu berani menyelinap serangan. Mata Wu Ge sedingin es saat dia menggonggong, apakah tanah suci jimat hantu muncul lagi supaya kamu bisa dimusnahkan sekali lagi. Tanda seru, tapi Gui Buang tidak bingung meskipun serangan diam-diamnya dihalangi oleh Wu Ge, dan dia tertawa kecil sebagai tanggapan. Jangan terlalu serius, Grand Hall Master Wu Ge. Saya hanya menguji seberapa kokoh penghalang pelindung panggung sekarang, dan saya tidak berniat melakukan apapun pada Huang Xiaolong. Wu Ge mendengus jijik, jika ini terjadi lagi, maka jangan salahkan aku jika surga suci menahanmu di dalam pavilion Meraj selamanya. Gui Buang terkeke, tetapi tidak mengatakan sepatah katapun. Pada titik ini, Huang Xiaolong sudah selesai melahap para prajurit hantu itu. Saraf tegang para Master Aula surga suci dan para tetua menjadi rileks. Ada senyum lebar di wajah mereka saat mereka bersorak, bertepuk tangan. Bai Moyang dari Ras Suci juga bertepuk tangan dan berteriak baik beberapa kali. Pakar Ras Suci juga mengikuti tindakan patriark mereka. Tatapan Gui Buang dengan dingin menyapu Bai Moyang, dengan wajah muram. Di sisi lain, perhatian Huang Xiaolong tertuju pada Xiao Baili. Dalam sekejap, Xiao Baili naik ke panggung pertempuran. Kali ini, Ras Suci hanya mengirim Xiao Baili. Jelas sekali mereka sangat percaya padanya. Di panggung pertempuran, Huang Xiaolong dan Xiao Baili berdiri berhadap-hadapan. Kerumunan yang berisik tiba-tiba terdiam. Huang Xiaolong memandang Xiao Baili. Yang lain, mungkin, tidak bisa merasakan aura lain yang tersembunyi di dalam tubuh Xiao Baili. Tetapi Huang Xiaolong, yang memiliki tiga jiwa suci, mendeteksinya. Aura inilah yang memberi Huang Xiaolong perasaan bahaya. Sebuah cahaya berkedip di mata Huang Xiaolong. Satu hal yang jelas bahwa aura atau energi ini bukan milik Xiao Baoli. Mungkinkah ada keberadaan trusen realem di dalam tubuh Xiao Baili? Atau apakah ras suci dengan sengaja menyegel kekuatan mengerikan di dalam tubuh Xiao Baili? Huang Xiaolong, bakatmu memang yang tertinggi di antara generasi muda yang pernah kutemui sejauh ini. Tapi sayangnya, kedua dewa suci dao lengkapmu hanya berevolusi mendekati 20 peringkat teratas. Oleh karena itu, kekuatanmu saat ini jauh dari cukup untuk menjadi lawanku, Xiao Baili berbicara setelah beberapa saat. Kemudian, dia memanggil ketuhanan dao sein lengkapnya keluar dari tubuhnya. Ketika Xiao Baili memanggil ketuhanan dao sein lengkapnya, cahaya dunia dikalahkan pada saat yang sama. Langit cerah dan matahari bersinar cemerlang tiba-tiba jatuh ke dalam kegelapan. Ada kegelapan mutlak. Dunia kehilangan semua cahaya dan pancarannya. Dalam kegelapan ini, ketuhanan suci dao yang lengkap perlahan-lahan terbang keluar dari tubuh Xiao Baili. Ketuhanan dao sein lengkap ini hitam pekat dengan kilau. Dalam kegelapan, itu adalah berlian hitam mengkilap. Semua mata tertuju pada ketuhanan suci dao yang lengkap, dan tidak ada suara yang bisa mengalihkan perhatian mereka darinya. Semua orang terkejut dengan jiwa mereka. Ini? Ini adalah ketuhanan suci kegelapan soliter. Seseorang di kerumunan berseru. Ketuhanan suci kegelapan soliter berada di peringkat ke-12. Santo ketuhanan kegelapan soliter ah! Salah satu dari delapan orang suci, solitari darkness saint, memiliki solitari darkness saint godet juga, dan itu telah muncul sekali lagi. Patriark Ras Neraka Hitam Zhang Ziyuan berseru kagum. Patriark Generasi Pertama Ras Suci, niri dari Tanah Suci Kaisar Kuno, Desolate Saint, Patriark Pertama Ras Fajra Jin Busi, Saint Kegelapan Soliter, Patua Chang Kiong, dan Sagi Iblis Dunia Bawah adalah kelompok ahli pertama di dunia suci, yang telah berhasil masuk alam suci sejati. Dan mereka dipuji sebagai delapan orang suci. Delapan orang suci dunia suci. Tidak peduli berapa banyak ahli True Saint Realm telah muncul sejak saat itu, atau berapa banyak orang telah mencapai kesembilan heavens True Saint Realm, tidak ada yang bisa menggoyahkan status delapan orang suci dari pikiran para ahli dunia suci. Di antara delapan orang suci, tiga dari mereka telah memasuki alam leluhur primal. Orang pertama adalah Patua Chang Kiong, kedua adalah Patriark Pertama Ras Suci, Jian Duzun, dan yang ketiga adalah Sagi Iblis Dunia Bawah. Sagi Iblis Dunia Bawah memiliki identitas lain, dan itu adalah Master Istana Iblis, Kiao Jin Yang. Padahal, status orang suci kegelapan soliter di antara delapan orang suci hanya berada di urutan kedua setelah Patua Chang Kiong, Jian Duzun, dan Kiao Jin Yang. Namun, seperti Saint Desolate dan Saint Purdu, Saint Kegelapan Soliter telah hilang untuk waktu yang lama. Inilah alasan dibalik reaksi besar orang banyak saat melihat ketuhanan suci kegelapan soliter. Meskipun ketuhanan suci kegelapan-kegelapan Xiaobaili telah mengejutkan semua orang, segera, beberapa orang mengerutkan kening. Sebelumnya, Jin Taiji telah kalah bahkan dengan peringkat 11 Chaos Hollow Saint Godet. Karena itu, banyak orang sangat meragukan apakah Xiaobaili bisa mengalahkan Huang Xiaolong. Ahli Ghost Talisman Holy Ground langsung mengambil kesempatan itu, jadi, ini adalah ketuhanan Saint Kegelapan Soliter. Jarang terlihat, jadi sangat disayangkan. Bahkan Chaos Hollow Saint Godet dari Jin Taiji bukanlah lawan Huang Xiaolong, namun kamu berani mengatakan di depan umum bahwa dia tidak cukup untuk menjadi lawanmu dengan solitari darkness Saint Godet. Itu benar, Xiaobaili, aku pikir kamu lebih baik turun dari panggung sekarang, daripada membuat lelucon sendiri. Salah satu ahli Ghost Talisman Holy Ground diejek. Lebih baik turun dari panggung. Anda masih dapat memiliki kehidupan, atau Anda mungkin disiksa sampai mati oleh Huang Xiaolong, dan Anda akan mati sia-sia. Dengan tingkat bakat ini, beraninya kamu mengatakan bahwa bakatmu sebanding dengan Xiebufan, Li Chen, dan Tan Juan. Para ahli Ghost Talisman Holy Ground tertawa terbahak-bahak. Mendengar tawa mereka, para ahli Ras Suci menembakkan tatapan penuh kebencian ke arah mereka. Patriark Bai Moyang mengangkat tangannya, menghentikan para ahli Ras Suci untuk mengambil tindakan lebih lanjut, dan terus menonton panggung pertempuran dengan tenang seolah-olah dia belum mendengar ejekan dari Tanah Suci Jimat Hantu. Sama seperti semua orang mengira Xiaobaili ditakdirkan untuk kalah seperti yang lain sebelum dia, cahaya terang keluar dari tubuhnya. Berbeda dari kegelapan sebelumnya, kali ini, kecerahannya ekstrim dan menyilaukan. Cahaya ini tidak putih atau emas, namun melampaui semua jenis cahaya lain yang pernah dilihat orang lain. Bahkan kegelapan mutlak dari ketuhanan kegelapan-kegelapan soliter surut karena cahaya ini. Semua orang tercengang. Ini, Uge, Duan Suan, Sen Jiuen, dan ekspresi para ahli lainnya sangat berubah. Mungkinkah, seperti yang telah mereka tebak dengan benar, ekspresi mereka berubah menjadi lebih buruk, sementara ketuhanan suci dao lengkap lainnya terbang keluar dari tubuh Xiaobaili. Ketuhanan suci dao yang lengkap ini memancarkan aura agung, dan ketika itu muncul, ruang di atas pavilion meraj berubah sepenuhnya. Guntur bergemuruh saat kilatan petir yang menggetarkan melintasi angkasa dengan momentum yang menghancurkan surga. Tekanan kursif yang luar biasa turun ke kerumunan, saat rasa takut yang dingin menyelimuti hati mereka. Mata tercengang menatap ketuhanan dao sein lengkap yang tidak putih atau emas. Ketuhanan suci kemurnian agung. Seseorang di kerumunan berseru. Ketuhanan suci kemurnian agung. Sesuatu meledak di kedalaman pikiran semua orang. Bahkan Xiebufan, Lichen, dan Tanjuan juga tidak bisa menyembunyikan keheranan mereka, karena mereka dikejutkan oleh pengungkapan Xiaobaili. Ketuhanan suci kemurnian agung ah. Ketuhanan suci dao lengkap yang menempati peringkat ke-10. Meskipun itu adalah tempat terakhir dalam 10 besar, itu masih salah satu dari 10 daftar dewa suci dao sein lengkap. Munculnya salah satu dari 10 ketuhanan dao sein lengkap mengejutkan dunia. Huang Xiaolong ditakuti oleh ketuhanan suci kegelapan soliter milik Xiaobaili dan ketuhanan suci kemurnian agung. Bahkan dia tidak menyangka Xiaobaili benar-benar memiliki dua dewa suci dao yang lengkap. Belum lagi, satu adalah ketuhanan suci kemurnian agung, sementara yang lain adalah ketuhanan suci kegelapan soliter. Salah satu dari dua ketuhanan suci ini cukup luar biasa, lalu apalagi dengan mereka berdua bersama-sama. Patriark pertama ras suci Jian Duzun memiliki ketuhanan suci kemurnian agung juga. Orang lain dengan ketuhanan suci kemurnian agung telah muncul di antara ras suci. Itu jenius aneh lain yang sedang naik daun, ah! Patriark gerbang suci api merah menghela nafas kagum. Seolah kata-kata Patriark gerbang suci api merah menyalakan api, kerumunan itu menjadi kehebohan. Semua orang sudah yakin Xiaobaili akan kalah dalam pertandingan ini, tapi sekarang, pemikiran ini benar-benar berubah. Huang Xiaolong memiliki dua ketuhanan suci dao lengkap tetapi keduanya peringkat di bawah 20. Meskipun dia juga memiliki jejak mandat suci, tidak mungkin Huang Xiaolong bisa mengalahkan Xiaobaili. Ada kegembiraan di mata Bai Moyang saat dia melihat ekspresi orang banyak, dan sudut mulutnya melengkung menjadi senyuman. Dia melihat naga aura spiritual suci Gren Miss Emas Tinggi di udara. Dengan itu, kekuatan keseluruhan ras suci bisa naik ke tingkat yang sama sekali baru. Ketuhanan-ketuhanan suci kemurnian agung Xiaobaili dan ketuhanan-ketuhanan suci kegelapan soliter melayang berdampingan di udara, satu hitam dan satu putih, bersinar terang, terutama ketuhanan suci kemurnian agung. Kecemerlangannya menembus ruang meraj pavilion ke dalam kehampaan. Xiaobaili berdiri dengan tangan tergenggam di belakangnya saat dia menatap Huang Xiaolong dengan acuh tak acuh. Huang Xiaolong, aku sudah mengatakan bahwa saat ini kamu masih jauh dari cukup untuk menjadi lawanku. Anda memiliki dua ketuhanan santo dao lengkap, saya juga. Sayangnya, kedua ketuhanan santo dao lengkap saya memiliki peringkat lebih tinggi dari Anda. Bahkan jika kamu memiliki jejak mandat suci, itu tidak cukup untuk mempersempit jarak di antara kita. Huang Xiaolong dengan tenang menolak, belum tentu. Semua orang benar-benar terpana dengan kepercayaan diri Huang Xiaolong. Ejekan Dou Rui dari Istana Iblis muncul lagi, Huang Xiaolong, apakah Anda memiliki kartu truf lagi di lengan baju Anda? Kemudian lagi, saya tidak akan terkejut jika empat leluhur primal memberi Anda satu atau dua artefak suci untuk perlindungan. Namun, Anda mungkin lupa bahwa di antara aturan yang telah Anda tetapkan, jika lawan Anda tidak menggunakan artefak suci apapun, Anda juga tidak dapat menggunakan artefak suci apapun. Pada akhirnya, Huang Xiaolong, kamu menembak kakimu sendiri. Anda adalah orang yang menetapkan aturan panggung pertempuran. Apakah penyesalan memukulmu dengan keras sekarang? Tetap saja, tidak memalukan untuk mengakui kekalahan di depan yang mulia Xiaobaili. Seorang ahli ras suci berteriak. Gerbang suci api merah, perlombaan paus biru, ras neraka hitam, dan kekuatan lain yang telah kehilangan banyak jenius di tangan Huang Xiaolong sedang berbangga, dan rasa haus akan balas dendam bergolak di dada mereka. Kakak senior Li Chen, Huang Xiaolong benar-benar akan kalah kali ini. Xie Yao berkata melalui transmisi suara. Li Chen menganggupkan kepalanya sedikit setuju. Akhirnya, ada senyum di wajahnya setelah beberapa hari. Huang Xiaolong mengabaikan ejekan yang datang dari istana iblis, ras suci, gerbang suci api merah, dan yang lainnya, saat dia memanggil ketuhanan Dao Sein lengkapnya. Pertama, itu adalah ketuhanan suci naga raksasa berkepala ganda, memancarkan kekuatan naga yang agung, dan kemudian ketuhanan suci semua bodhisattva terjadi, menerangi separuh langit dengan cahaya kemasan. Huang Xiaolong, dalam situasi ini, kamu masih memiliki pipi untuk mengeluarkan dua ketuhanan suci Dao lengkapmu untuk pamer. Dou Rui mencibir, sayang sekali ketuhanan Dao Sein lengkap Anda tidak bersemangat dibandingkan. Pakar istana iblis tertawa terbahak-bahak. Kekek lembut keluar dari bibir Xiao Baili. Saat Dou Rui dan sekelompok ahli istana iblis tertawa sekeras yang mereka bisa untuk mempermalukan Huang Xiaolong, semburan cahaya menyelaukan menyelimuti Huang Xiaolong saat dewa suci Dao ketiga lengkap terbang keluar. Dalam sekejap, sinar cahaya iblis turun ke tanah. Langit dan bumi memudar, dan semua iblis berjongkok dengan hormat. Ketuhanan Dao Sein lengkap ketiga. Ketika ketuhanan Dao Sein lengkap ketiga Huang Xiaolong muncul di depan mata semua orang, teriakan antusias Dou Rui, Xia Yao, dan para ahli ras suci tercekat di tenggorokan mereka. Waktu sepertinya berhenti pada saat ini. Mulut ternganga ketika orang banyak menyaksikan ketuhanan Dao Sein lengkap ketiga naik tinggi ke udara. Ketuhanan Dao Sein lengkap ketiga yang memancarkan cahaya iblis yang kuat hampir membutakan mata semua orang. Menatap wilayah udara yang didominasi oleh hantu dewa dan iblis kuno yang memuja ketuhanan Dao Sein lengkap ketiga, napas semua orang direnggut. Tatapan tertuju pada ketuhanan Santo Dao lengkap ketiga tanpa berkedip seolah-olah ketuhanan Santo Dao lengkap ketiga telah menjadi satu-satunya di dunia. 3. Tiga Dewa Dao Sein lengkap Xia Yao terpaku, saat getaran yang muncul dari ketakutan menjalar dari lidahnya melalui dadanya ketubuh bagian bawahnya membuatnya gemetar dari ujung kepala sampai ujung kaki. Tiga Dewa Dao Sein lengkap Ketika ketuhanan Santo Dao lengkap ketiga melayang di udara berdampingan, ketuhanan-ketuhanan naga raksasa berkepala dua dan ketuhanan suci semua bodhisattva, itu memancarkan suara dengungan tanpa akhir yang mirip dengan banyak matahari mini yang meledak pada saat yang sama. Kecerahan yang intens dan mencolok memenuhi seluruh pavilion meraj, dan menyebar ke langit luas di luar. Arus udara berubah kacau dan bergejolak, melonjak sembarangan, dengan angin meneru menjerit di telinga semua orang. Tanjuan Linglung, melihat tiga Dewa Suci Dao Suci Huang Xiaolong, tanpa sadar menggumamkan sesuatu yang tidak dapat dipahami oleh orang lain. Sedangkan Ling Xiaoying dan Ji Xinyi tetap diam, dengan mata terbuka selebar piring karena terkejut. Seolah-olah mereka mencoba yang terbaik untuk melihat dengan jelas pemandangan di depan mereka. Li Chen terhuyung mundur tak percaya, dan dadanya terasa sangat pengap seolah ada sesuatu yang berat menekannya. Selain itu, ia tampaknya menderita cedera internal. Patriar keras suci Bai Moyang, Duan Suan dari Aliansi Tanah Suci, Sen Ji Yuan, dan yang lainnya memucat seolah-olah mereka telah terkena pukulan besar. Mata Huaipo memerah saat dia bersikeras. Ini tidak mungkin. Tidak memungkinkan. Tiga Dewa Dao Sein lengkap. Ini tidak pernah terdengar di dunia suci ini. Hal yang membuat Huaipo gila adalah bahwa ketiga Dewa Suci Dao ini dapat berevolusi. Huang Xiaolong sebenarnya memiliki tiga Dewa Suci Dao yang lengkap. Dia merasakan dorongan untuk mati pada saat ini. Awalnya, momentum ketuhanan-ketuhanan Naga Raksasa berkepala dua dan ketuhanan-ketuhanan semua bodhisattva ditekan dengan kuat oleh ketuhanan suci kegelapan soliter Xiaobaili dan ketuhanan suci Kemurnian Agung, seolah-olah mereka adalah ranting tak berdaya yang menggapai-gapai dalam badai petir yang marah. Tetapi ketika ketuhanan Santo Dao Sein lengkap ketiga Huang Xiaolong bergabung dengan barisan, ketiga kekuatan ketuhanan Santo Dao Sein lengkap bergabung dengan mulus. Pada saat itu, kekuatan ketuhanan Dewa Naga Raksasa berkepala ganda dan ketuhanan-ketuhanan semua bodhisattva meledak ke atas. Tiga ketuhanan Dao Sein lengkap yang diperkuat dan kekuatan yang disinergikan benar-benar menunjukkan tanda-tanda menekan kekuatan ketuhanan suci kegelapan soliter dan kekuatan ketuhanan suci Kemurnian Agung. Kemudian, jejak mandat suci di antara alis Huang Xiaolong bersinar dengan kecemerlangan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Energi asal dunia suci meraung saat mengalir turun, mirip dengan ratusan dan ribuan kuda ilahi yang berlari melintasi padang rumput, seperti jutaan genderang surga dipukul. Energi asal tak berujung dituangkan ke dalam tiga Dewa Dao Sein lengkap. Kekuatan tiga Dewa Santo Dao yang lengkap meletus ke ketinggian baru dan dengan gigi menekan ketuhanan suci kegelapan soliter dan ketuhanan suci Kemurnian Agung. Xiao Baili, yang berdiri santai dengan tangan terkepal, tampak seperti kemenangan sudah di tangannya beberapa saat yang lalu, tidak bisa lagi tersenyum. Tangannya jatuh ke samping dan matanya menatap lekat-lekat pada Dewa Suci Dao Sein ketiga Huang Xiaolong, saat keterkejutan tertulis di seluruh wajahnya. Setelah keterkejutannya surut, Xiao Baili menatap Huang Xiaolong dengan tatapan yang rumit. Pada saat ini, Xiao Baili merasa kata-kata yang dia ucapkan sebelumnya hanyalah lelucon. Dia telah memberitahu Huang Xiaolong secara langsung bahwa Huang Xiaolong saat ini tidak cukup kuat untuk menjadi lawannya. Mungkin, Huang Xiaolong telah tertawa sejak awal. Dia mengambil napas dalam-dalam saat tekat berkedip di matanya saat dua pedang tajam muncul di tangannya. Pedang di tangan kirinya seluruhnya berwarna hitam tinta, sedangkan pedang di tangan kanannya berwarna putih dan cerah. Itu adalah pedang kegelapan soliter Sein kegelapan-kegelapan dan pedang cahaya Suci Ras Suci. Kenapa pedang kegelapan soliter ada di tangan Xiao Baili? Tanda seru, ini adalah pikiran pertama di benak orang banyak. Pedang kegelapan soliter adalah satu-satunya pedang Sein kegelapan soliter, namun mereka melihat pedang di tangan Xiao Baili. Bisakah Xiao Baili mendapatkan warisan lengkap solitari Darkness Sein? Banyak pertanyaan diajukan dari bawah panggung. Sedangkan untuk Huang Xiaolong, dia menatap Xiao Baili dengan sinar kontemplatif di matanya. Tiba-tiba, Xiao Baili berteriak dan pedang hitam putih di tangannya ditusukkan ke arah Huang Xiaolong. Langit diambil alih oleh perpaduan cahaya hitam dan putih. Ketika cahaya hitam dan cahaya putih bercampur, seolah-olah hari yang paling terang telah jatuh ke dalam jurang kegelapan yang abadi. Kerumunan dikejutkan oleh pemandangan yang luar biasa dan dampak jiwa, merasa seperti dunia telah runtuh. Ini adalah seni pedang jurang kegelapan dari Sein Kegelapan Solitaire. Itu juga seni pedang siang hari ekstrim ras suci. Xiao Baili telah menguasai kedua seni pedang. Selain itu, dia telah berhasil menggabungkan kekuatan dari dua seni pedang, memungkinkan dia untuk mengeksekusinya secara bersamaan dengan mudah. Ini seperti bertarung melawan dua Xiao Baili. Ah, he he, sepertinya pemenang pertandingan ini belum ditentukan. Istana Iblis, Aliansi Tanah Suci, Ras Neraka Hitam, Tanah Suci Pedang Reservoir, Ras Diana Kuno, dan para ahli kekuatan lainnya menyaksikan dengan kilatan tajam di mata mereka. Awalnya, ketika Huang Xiaolong telah mengungkapkan ketuhanan Santo Dao lengkap ketiganya, orang banyak berasumsi bahwa Huang Xiaolong tidak diragukan lagi akan memenangkan tantangan dengan tiga ketuhanan Santo Dao lengkapnya dan jejak mandat suci. Tapi sekarang, setelah melihat pedang kegelapan soliter dan pedang kecerahan agung di tangan Xiao Baili, bersama dengan kemampuannya mengeksekusi dua seni pedang secara bersamaan, mengubah pendapat semua orang. Sulit untuk mengatakan siapa yang akan menang kali ini. Menyaksikan serangan Xiao Baili, Huang Xiaolong tidak berani gegabuh dan meremehkan Xiao Baili sama sekali. Kapal terbang naga bersayap di tubuhnya terbang keluar dan berubah menjadi baju besi suci dengan lambang naga bersayap di dada, membungkus dirinya di sekitar tubuh Huang Xiaolong. Sepasang sayap kapal terbang naga bersayap terbentang di belakang punggung Huang Xiaolong, mirip dengan sepasang sayap naga besar, memancarkan aura ganas yang tebal. Pada saat yang sama, Huang Xiaolong mengaktifkan batas pelindung cincin suci kegelapan. Selanjutnya, seringai keluar dari mulut Huang Xiaolong saat telapak tangan kirinya menyerang ke depan. Dalam sekejap, naga ilahi yang tak terhitung jumlahnya muncul dari telapak tangan kirinya, membentuk kerajaan besar naga. Naga biru membentuk air, naga emas adalah elemen logam, sedangkan naga api melahirkan lautan api. Satu demi satu kerajaan naga muncul, memancarkan gelombang kekuatan naga yang menakutkan. Kemakmuran naga, seni Grendau Lord Long. Melihat kemakmuran naga sekali lagi, orang banyak tidak bisa menahan perasaan kagum pada jiwa mereka. Namun, ini adalah pertama kalinya banyak orang menyaksikan seni Grendau ini dengan mata kepala sendiri. Huang Xiaolong kemudian mengepalkan tinjunya dan meninju, RRR Rum Memble. Ketika tinju kanan Huang Xiaolong meninju, hembusan angin dingin yang mengejutkan naik dari sudut pavilion Meraj. Hembusan angin dingin ini sepertinya menembus ke dalam tulang semua orang, jauh ke dalam jiwa mereka. Selubung kegelapan yang tebal jatuh dimanapun Huang Xiaolong mengayunkan tinjunya. Kegelapan Huang Xiaolong berbeda dari kegelapan seni pedang kegelapan soliter milik Xiao Baili. Kegelapan yang diciptakan oleh seni pedang Xiao Baili adalah kegelapan murni dan mutlak. Di sisi lain, kegelapan yang dihasilkan oleh Huang Xiaolong adalah kegelapan dingin yang membekukan semua harapan dan vitalitas. Meskipun kegelapan Xiao Baili mengandung ki pedang yang kuat, dan niat membunuh yang membuat jantung berdebar, itu hanya bisa bertahan untuk waktu yang singkat. Sedangkan kegelapan Huang Xiaolong meningkat seiring waktu. Itu lebih dingin dan lebih dingin, seperti binatang buas gelap yang ingin menelan alam. Zaman kegelapan. Ini adalah Grendau Art dari Holy Heavens Elder Crow. Seorang ahli di kerumunan berseru kaget. Itu benar? Ini adalah Master Huang Xiaolong, Grendau Art Elder Crow, Apoch of Darkness. Kesejukan yin yang sangat dingin di dalam kegelapan tanpa batas. Dikatakan bahwa yin dingin yang sangat dingin dari zaman kegelapan dapat membekukan semua benda cahaya, dan melahap semua vitalitas. Xiao Baili memiliki seni pedang kegelapan soliter dan seni pedang siang hari ekstrim ras suci. Di sisi lain, Huang Xiaolong memiliki kemakmuran naga dan zaman kegelapan. Serangan Huang Xiaolong bertabrakan langsung dengan dua seni pedang Xiao Baili. Bang, tabrakan menggelegar datang dari panggung pertempuran. Sword Ki dari Extreme Daylight Sword milik Xiao Baili bertabrakan dengan Prosperity of the Dragons milik Huang Xiaolong, menimbulkan ledakan cahaya. Pedang Ki Extreme Daylight menebas satu demi satu kerajaan naga. Naga demi naga dibantai oleh pedang Ki Extreme Daylight. Tetapi bahkan saat pedang Ki Extreme Daylight milik Xiao Baili terus membantai gerombolan naga dewa, lebih banyak naga dewa terus muncul dari telapak tangan Huang Xiaolong. Kemakmuran naga. Kerajaan naga ini terus muncul dengan vitalitas gulma liar yang gigih dan tidak habis-habisnya yang membuat mereka tidak dapat binasa. Di sisi lain, Ki Pedang Extreme Daylight milik Xiao Baili mulai melemah saat dia melanjutkan pembantaiannya. Pada saat yang sama, pedang Ki Kegelapan Soliter Xiao Baili bertabrakan dengan zaman kegelapan Huang Xiaolong. Tidak ada tabrakan yang menggetarkan surga, juga tidak ada gelombang gempa susulan yang menakutkan kecuali sinar hitam beriak yang menyebar di langit. Tangisan serak begelombang terdengar di udara. Ki Pedang Kegelapan-Kegelapan menempa ke depan, menghancurkan melalui yin dingin yang sangat dingin dari zaman kegelapan. Namun, tidak peduli seberapa cepat Ki Pedang Kegelapan-Kegelapan ditumbuk maju, ada alam kegelapan di depan mata Xiao Baili. Selama Epoch of Darkness tetap ada, yin yang sangat dingin tetap ada untuk waktu yang tidak terbatas. Itu tidak ada habisnya, tidak ada habisnya. Sampai akhir, Ki Pedang Kegelapan-Kegelapan telah melemah dan membeku di udara oleh energi dingin zaman kegelapan. Kemakmuran naga Huang Xiaolong masih kuat, dan zaman kegelapan masih mendominasi pandangan Xiao Baili. Naga ilahi terakumulasi menjadi gelombang pasang besar yang bergulir ke arahnya, dan kegelapan dingin yin yang ekstrim merambah lebih dekat, ketenangan Xiao Baili akhirnya retak. Ketuhanan Suci Kegelapan Solitaire dan Ketuhanan Suci Kemurnian Agung di atas kepalanya berputar hingga batasnya, mengeluarkan energi di sekitarnya. Dalam sekejap, kecerahan menyilaukan dan cahaya hitam memenuhi udara. Dia mengangkat Grand Brightness Sword dan Solitary Darkness Sword di tangannya dan menebas secara bersamaan dalam upaya untuk memblokir dua serangan yang masuk. Ledakan. Seolah-olah dua entitas kolosal telah menabrak satu sama lain. Prosperity of Dragons dan Apoch of Darkness milik Huang Xiaolong menghantam Solitary Darkness Sword dan Grand Brightness Sword. Pada saat tumbukan, Xiao Baili merasa seperti kekuatan besar telah menyelimutinya. Kekuatan ini jauh lebih besar dari yang dia bayangkan, dan dia melangkah mundur lagi dan lagi, sampai ke tepi panggung pertempuran. Kedua pedang di tangannya mengeluarkan suara bersenandung saat mereka bergetar hebat, dan sepertinya mereka akan terbang keluar dari tangannya di saat berikutnya. Kegelisahan melintas di mata Xiao Baili. Kedua lengannya mati rasa karena benturan. Apakah ini kekuatan Huang Xiaolong? Sangat menakutkan. Pada kekuatan pertempurannya saat ini, dengan pedang kegelapan soliter dan pedang kecerahan agung, dia dapat dengan mudah membunuh banyak kesengsaraan kedelapan setengah dari pangeran suci realem suci sejati, dan bahkan memberikan rata-rata lebih rendah dari kesengsaraan kesembilan setengah orang suci sejati. Tetapi perasaan Huang Xiaolong memberinya saat ini adalah bahwa dia tidak terkalahkan. Kekuatan pertempuran Huang Xiaolong telah mencapai level ini. Sementara Xiao Baili terperangkap dalam kebingungan, sayap naga di punggung Huang Xiaolong terbentang, dan dengan kepakan sayap, arus udara berubah menjadi badai pedang naga bulu, menembak lurus ke arah Xiao Baili dari setiap sudut. Semua titik mundur Xiao Baili ditutup dari delapan arah, dan dari atas ke bawah. Sebelum Xiao Baili bereaksi, formasi pedang suci gelap cincin suci kegelapan melesat keluar, dan udara berdengung dengan kipedang tajam yang menghujani Xiao Baili. Ketakutan melintas di mata Xiao Baili. Apakah Xiao Baili ini akan kalah? Dou Rui bergumam dengan suara rendah kepada Sye Bufan, dan kerutan yang dalam terbentuk di wajahnya saat tatapannya tertuju ke arah panggung pertempuran. Sye Bufan menghela nafas, tetapi tidak mengatakan apa-apa. Dadanya dipenuhi gejolak emosi, dan saat dia mengepalkan tinjunya, niat membunuh yang kuat, tidak seperti sebelumnya, mengambil alih. Huang Xiaolong harus mati dalam ujian darah. Huang Xiaolong tidak bisa dibiarkan tumbuh lebih kuat lagi. Li Chen memandang Xiao Baili, yang telah jatuh ke dalam situasi berbahaya, dan kekecewaan menyebar di hatinya. Bahkan Xiao Baili akan kalah. We olden saya harus mengjilat sol sepatu Huang Xiaolong di publik ketika durasi ujung panggung pertempuran. Kebencian mendidih di hati Li Chen. Seandainya dia tahu sebelumnya bahwa Huang Xiaolong sebenarnya memiliki tiga dewa suci dao yang lengkap, dan mereka telah berevolusi hingga titik ini, dia tidak akan bertaruh dengan Huang Xiaolong. Jika Xiao Baili kalah dari Huang Xiaolong, maka benar-benar tidak ada orang yang bisa mengalahkan Huang Xiaolong. Siapa? Di bawah orang suci setengah sejati kesengsaraan keempat, yang bisa mengalahkan Huang Xiaolong. Meskipun aliansi tanah suci dan aliansi pedang reservoir akan bergiliran, kedua murid aliansi ini tidak akan mendapatkan hasil yang lebih baik bahkan ketika seseorang seperti Xiao Baili dikalahkan. Sama seperti semua orang berpikir bahwa Xiao Baili akan dilubangi oleh pedang bulu naga milik Huang Xiaolong, sebuah bola misterius, cahaya gelap terbang keluar dari tubuh Xiao Baili. Bola cahaya gelap ini seperti pernis hitam, permukaannya begelombang seolah-olah sesuatu yang menakutkan ingin keluar dari dalam, membuat semua orang merinding. Bola cahaya gelap melindungi Xiao Baili. Dentang, dentang, dentang. Semua pedang bulu naga Huang Xiaolong terhalang oleh bola cahaya gelap, dan suara dentang keras terdengar saat pedang bulu naga mengenainya. Huang Xiaolong ditolak, sedangkan formasi pedang suci gelap hancur seperti gelembung dan menghilang. Sepasang sayap naga yang sangat besar tergulung ke belakang punggung Huang Xiaolong, tetapi kekuatan memukul mundur yang mengkhawatirkan membuatnya terhuyung mundur beberapa langkah. Gelombang pasang yang tiba-tiba membuat orang banyak tercengang. Pada saat berikutnya, cahaya bola gelap misterius menyusut kembali ke tubuh Xiao Baili seolah-olah tidak pernah muncul. Di kerumunan di bawah panggung, masing-masing memiliki pikiran mereka sendiri. Bakat yang mulia Huang Xiaolong tak tertandingi. Aku mengaku kalah. Xiao Baili dengan cepat menangkupkan tinjunya dan berkata kepada Huang Xiaolong. Tanpa menunda sedetik pun, dia mengingat dua ketuhanan suci dao yang lengkap, dan melompat dari panggung pertempuran. Menguasai, Xiao Baili menundukkan kepalanya di depan Bai Moyang, murid tidak berguna. Aku gagal. Bai Moyang mengangkat tangan, memotong sisa kata-kata Xiao Baili, tersenyum ramah saat dia meyakinkan, tidak apa-apa, menang dan kalah adalah kejadian biasa. Setelah mengatakan itu, dia menoleh ke tempat suci dan leluhur keluarga, dan mengucapkan selamat tinggal dengan secangkir tinjunya. Dia memimpin kelompok ras suci pergi. Semua orang saling bertukar pandang dengan teman mereka, karena hasil ini telah menyimpang terlalu jauh dari imajinasi mereka. Huang Xiaolong memperhatikan sosok Xiao Baili yang pergi, dan matanya berbinar berpikir. Bola cahaya gelap yang muncul di akhir itu adalah kekuatan mengerikan di dalam tubuh Xiao Baili yang telah dirasakan tiga jiwa sucinya sebelumnya. Sepertinya Xiao Baili belum bisa mengendalikan kekuatan yang tidak diketahui itu. Ketika Xiao Baili dengan paksa memicunya, dia mendapat serangan balasan, dan serangan balasan yang parah pada saat itu. Bai Moyang sangat terburu-buru untuk pergi karena dia ingin mengobati luka Xiao Baili sesegera mungkin. Sebenarnya, Huang Xiaolong tidak terlalu terkejut bahwa dia tidak bisa membunuh Xiao Baili. Dia mengharapkan hasil ini sebelum pertandingan dimulai. Kakak senior, bola cahaya gelap yang terbang keluar dari tubuh Xiao Baili pada akhirnya terlalu menyeramkan. Apa yang Anda dapatkan dari itu? Lin Xiao Ying bertanya pada Tan Juan. Tan Juan menggelengkan kepalanya dan menjawab, Aku tidak tahu persisnya apa, tapi yang pasti kekuatan ini bukan milik Xiao Baili, dan Xiao Baili tidak bisa mengendalikannya. Setelah dia dengan paksa menggunakan kekuatan itu, dia menderita serangan balasan. Mirip dengan Tan Juan, Lin Xiao Ying, dan Ji Si Nyi, para ahli lain juga menggaruk-garuk kepala, mendiskusikan bola cahaya gelap misterius di dalam tubuh Xiao Baili. Selanjutnya adalah pergantian aliansi antara Reservoir Sword Holy Ground, South Desolate Holy Ground, Falling Heaven Rache, Ancient Diana Rache, Nether Devil Rache, beberapa ras kuno lainnya dan tempat suci lama untuk mengirim murid-murid mereka untuk menantang. Tetapi para murid dari pasukan ini tidak memiliki keberuntungan Xiao Baili. Saat mereka semua naik ke panggung pertempuran, Huang Xiaolong masuk untuk membunuh, kemakmuran naga dan zaman kegelapan dieksekusi secara bersamaan. Semua 50 murid dihancurkan dalam waktu singkat. Adapun tim aliansi Tanah Suci yang datang setelah itu, menghadapi hasil yang sama, dan 50 murid mereka yang dipilih dengan cermat berubah menjadi suplemen yang meningkatkan tiga Dewa Suci Dao Suci Huang Xiaolong. Pertempuran antara Huang Xiaolong dan Xiao Baili dari ras suci, bersama dengan kemunculan dua Dewa Suci Dao Lengkap Xiaobaili, Ketuhanan Suci Kegelapan Soliter dan Ketuhanan Suci Kemurnian Agung, membuat semua orang takjub dan tercengang. Dan Huang Xiaolong telah mengekspos tiga Ketuhanan Suci Dao Lengkapnya, menakuti banyak ahli saat ini setengah mati. Saat pertempuran Huang Xiaolong dan Xiaobaili berakhir, berita itu menyebar dengan kecepatan luar biasa melalui empat arah tanah suci, ras kuno, dan bahkan ras kuno yang tetap terpencil. Berita itu mengejutkan dunia, koma titik-titik, pada saat ini, di dalam ruang leluhur primal surgawi Suci. Saya khawatir tentang pertempuran anak itu Xiaolong dengan Xiaobaili. Tai Rencu berbicara tentang keprihatinannya, saat alisnya terkunci dalam kerutan yang dalam. Lord Long juga khawatir, menurut laporan terbaru UG, Xiaobaili telah memanggil Ketuhanan Suci Kegelapan Soliter dan Ketuhanan Suci Kemurnian Agung di panggung pertempuran. Ini adalah berita yang sangat mengejutkan, dan ras suci benar-benar memiliki kejeniusan yang luar biasa. Berdasarkan kecepatan evolusi dari dua dewa suci dao suci huang Xiaolong, aku khawatir dia tidak cukup kuat untuk melawan Xiaobaili. Master Surgawi dan Elder Crowe keduanya mengangguk setuju dengan pandangan Lord Long. Hasilnya harus ditentukan sekarang. Master Surgawi menambahkan, saya akan bertanya pada UG. Tepat pada saat ini, simbol transmisi guru Surgawi bergetar, dan guru Surgawi terkekeh, sepertinya UG telah melaporkan hasilnya. Dia mengeluarkan simbol transmisinya saat dia berbicara, tetapi untuk sesaat, dia ragu-ragu untuk mengetahui hasilnya karena dia takut mengetahui kekalahan huang Xiaolong. Di bawah tatapan antisipatif yang kuat dari tiga pasang mata, guru Surgawi menarik nafas dalam-dalam dan perlahan-lahan menyapu permukaan jimat transmisi. Ketika dia melihat isi laporan UG, tangannya gemetar, hampir membiarkan jimat transmisi jatuh. Setelah melihat reaksi ini, Tyrant Chu, Lord Long, dan Elder Crowe bertukar pandang dengan termenung. Lord Long mencoba menyelidiki dengan nada ingin tahu, apakah Xiaolong kalah. Xiaobaili menggunakan tangan yang berat. Kemudian, dia sepertinya memikirkan sesuatu dan ekspresinya yang hati-hati berubah menjadi tegas, Xiaobaili, apakah dia Xiaolong, Tyrant Chu melompat berdiri begitu dia mendengar itu, memancarkan niat membunuh yang mengerikan dari setiap pori-pori tubuhnya, dan seluruh ruang leluhur primal bergemuruh. Matanya menyipit berbahaya saat dia berbicara dengan amarah yang tertahan, jika sesuatu terjadi pada Xiaolong, aku akan menembus perlombaan suci yang penuh lubang. Suara Lord Long dipenuhi amarah, naga neneknya, aku bersamamu, dan ini adalah kesempatan bagus untuk menyelesaikan beberapa skor lama dengan kabut tua Jian Duzun. Sebelum Lord Long dan Jian Duzun memasuki alam leluhur primal, Lord Long telah jatuh beberapa kali oleh tangan Jian Duzun. Suhu di sekitar Elder Crow anjlok dalam sekejap, dan niat membunuh yang melonjak di sekitarnya tidak kalah hebatnya dengan niat membunuh Tyrant Chu atau Lord Long. Master Surgawi tertegun sejenak, lalu dia tertawa kecut dan berkata, saya tidak ingat mengatakan sesuatu terjadi pada Xiaolong. Emosi bergejolak Tyrant Chu, Lord Long, dan Elder Crow membeku di udara. Master Surgawi melingkarkan simbol transmisinya ke Tyrant Chu dan berkata, lihatlah dirimu sendiri. Tyrant Chu memiliki ekspresi bingung di wajahnya saat dia menangkap simbol transmisi di udara. Sekilas, bola matanya hampir jatuh dari rongganya, saat tangannya bergetar jauh lebih parah daripada tangan Tuan Surgawi, tampak tidak percaya dan terkejut. Lord Long bahkan lebih bingung, melihat reaksi Tyrant Chu dan mengambil simbol transmisi dari tangan Tyrant Chu. Satu pandangan dan getaran menjalari punggung Lord Long, dan keterkejutan terukir di wajahnya dengan mulut ternganga. Elder Crow maju selangkah dan mengintip simbol transmisi di tangan Lord Long, dan segera membeku seperti patung. Konten dalam simbol transmisi itu seperti jarum peniti yang membuat semua orang tetap di tempatnya. 3. Tiga Dewa Dao Sein Lengkap Di saat reaksi tertunda, Tyrant Chu akhirnya berkata, Master Surgawi masih dalam keterkejutan saat dia mengangkat ekspresi rumitnya pada Tyrant Chu, nyaris tidak bisa tersenyum, ya ah, tiga Dewa Dao Sein Lengkap, dan semuanya bisa berevolusi. Selain itu, mereka semua telah berevolusi menjadi 30 peringkat teratas. Tiga Dewa Dao Sein Lengkap Evolusi 20 plus peringkat Empat leluhur primal jatuh ke dalam keheningan yang tercengang. Elder Crow, yang biasanya berbicara sedikit, secara dramatis berseru, untungnya hati orang tua ini cukup kuat, atau saya akan mati karena serangan jantung sekarang. Tyrant Chu mengeluarkan tawa hangat yang hampir gila, dan kemudian dia menjentikkan jari tengahnya ke langit, bajinganmu, sial. Tuan Surgawi, Tuan Long, dan Penatua Gagak terperangah dengan tindakannya dan suasananya pecah oleh tawa Tuan Long, kamu benar, bodo amat dengannya. Master Surgawi dan Elder Crow dibuat benar-benar terdiam oleh dua lainnya. Koma-koma, di setiap sudut pavilion Merach, setiap tanah suci, ras kuno, dan bahkan seluruh ahli dunia suci berbicara tentang Huang Siaolong, terutama tiga dewa suci dao lengkapnya. Pada penyebutan tiga ketuhanan suci dao lengkap Huang Siaolong, tidak ada ahli yang bisa melewatkan keterkejutan dari wajah yang lain. Huang Siaolong, nama ini, benar-benar mengguncang dunia suci. Orang suci setengah sejati kesengsaraan kedua, yang membawa namanya ke ketinggian ini di dunia suci belum pernah terjadi sebelumnya. Setelah pertempuran melawan Siaobaili, reputasi Huang Siaolong telah melampaui Li Chen, Syebufan, Tanjuan, dan bahkan Huaypo, jenius nomor satu di daftar nasib suci. Di dunia suci yang luas, siapa yang bisa bersaing dengan Huang Siaolong? Saat detail pertempuran Huang Siaolong dan Siaobaili menyebar, banyak ras kuno, tanah suci, dan bahkan lebih banyak ahli bergegas ke pavilion Meraj dalam kawanan. Para ahli dari ras kuno dan tanah suci ini tidak terburu-buru ke pavilion Meraj untuk menantang Huang Siaolong, tetapi mereka rela melintasi jutaan mil hanya untuk melihat sekilas Huang Siaolong dengan mata kepala sendiri. Huang Siaolong berurusan dengan dua kelompok penantang lagi dari Reservoir Sword Alliance dan Holy Lands Alliance setelah pertempurannya melawan Siaobaili. Sejak saat itu, Huang Siaolong mulai merasa bosan dan malas karena tidak ada yang berani menantangnya lagi. Jadi, dia lebih dari sekadar menganggur di panggung pertempuran. Setengah bulan lagi berlalu, dan Huang Siaolong sekali lagi melonggarkan kondisinya, memungkinkan orang suci setengah sejati kesengsaraan keempat untuk menantangnya, tetapi jumlahnya dibatasi hingga 10 murid di setiap pertandingan. Tetapi bahkan setelah Huang Siaolong melonggarkan kondisinya, tidak ada yang berani melangkah ke panggung pertempuran. Karena tidak memiliki jalan lain, Huang Siaolong melonggarkan kondisi sekali lagi 10 hari kemudian, mengizinkan 20 murid Sein sejati setengah kesengsaraan keempat untuk menantangnya setiap saat. Tetap saja, tidak ada yang naik. Pada akhirnya, Huang Siaolong menaikkan jumlahnya menjadi 30 orang suci setengah sejati kesengsaraan keempat. Akhirnya, seseorang mengeluarkan tantangan dan pesta ini tidak lain adalah Istana Iblis. Huang Siaolong mencibir ke dalam, melihat Istana Iblis sangat sulit untuk mencari kematian. Secara alami, Huang Siaolong tidak menahan diri. Sebenarnya, dia kejam terhadap 34 murid orang suci yang setengah sejati dari kesengsaraan keempat ini. Dia benar-benar berurusan dengan 30 murid ini dengan momentum sombong sejak awal. Setelah melihat bahwa Huang Siaolong dengan mudah berurusan dengan 30 orang suci setengah sejati kesengsaraan keempat dengan momentum yang mendominasi, Siebufan, Dou Rui, dan wajah cemberut lainnya tampak lebih buruk. Itu karena mereka menyadari bahwa kekuatan Huang Siaolong telah meningkat sekali lagi dibandingkan dengan saat dia melawan Siaobaili. Setelah 34 murid suci sejati dari istana iblis dibersihkan oleh Huang Siaolong, tidak ada orang lain yang berani menantang Huang Siaolong, dan hari berubah menjadi minggu, dan tenggat waktu enam bulan semakin dekat. Sepuluh hari tersisa sampai akhir periode tantangan tahap pertempuran ketika seseorang akhirnya menantang Huang Siaolong lagi. Penantangnya adalah para ahli yang direkrut oleh Li Chen. Saat mendekati tenggat waktu, dia secara alami tidak mau membiarkan Huang Siaolong menang begitu saja. Oleh karena itu, Li Chen merekrut kelompok ahli lain dan mengeluarkan babak tantangan baru. Yang membuat Li Chen putus asa, tidak peduli berapa banyak ahli yang dia rekrut, atau berapa kali dia menantang Huang Siaolong, semua usahanya seperti tetesan air yang jatuh ke laut. Hasilnya sudah ditetapkan dan para ahli yang dia kirim hanya menuju mati sia-sia. Akhirnya, ketika Li Chen jatuh lebih jauh ke dalam kegilaan dan kebencian yang putus asa, hanya ada setengah jam tersisa untuk periode setengah tahun yang dinyatakan untuk berakhir. Li Chen mundur diam-diam, berencana untuk pergi tanpa ada yang tahu. Tapi saat dia berpikir aman untuk berbalik, jalannya diblokir oleh Yu Ming dan departing Swatsage. Kakak senior Li Chen, kemana kamu akan pergi? Ah! Huang Siaolong bertanya dengan ekspresi acuh-ta'acuh dari panggung pertempuran. Hal-hal di sini akan berakhir dalam setengah jam. Mungkinkah kakak senior Li Chen sedang merasakan panggilan alam saat ini? Wajah Li Chen merah padam, dan dia menatap tajam ke arah Huang Siaolong saat dia membentak. Huang Siaolong, aku adalah kepala pangeran suci dari surga suci. Apakah saya perlu melaporkan kepada seseorang seperti Anda, yang baru saja bergabung dengan surga suci, ketika saya ingin pergi kemanapun? Cepat beritahu budakmu untuk pergi dari menghalangi jalanku. 2470. Huang Siaolong mencibir setelah mendengar kata-kata Li Chen, dan membalas, pada waktu lain, saya tidak akan peduli untuk menghentikan Anda kemanapun Anda ingin pergi, tetapi hanya ada setengah jam tersisa sampai akhir periode tahap pertempuran. Tentu saja, Anda tidak bisa pergi karena itu masalahnya. Anda dan saya bertaruh. Jika kamu kalah, kamu harus menjilat bagian bawah telapak kakiku di depan semua orang. Para ahli, yang baru-baru ini bergegas ke pavilion Meraj dan tidak tahu tentang taruhan antara Huang Siaolong dan Li Chen, membelalakan mata karena terkejut setelah mendengar apa yang dikatakan Huang Siaolong. Setelah mendengarkan Huang Siaolong berbicara tentang taruhan mereka tanpa meninggalkan retret untuknya dan merobek daun arah padanya, wajah Li Chen tampak sangat jelek. Huang Siaolong, jangan pergi terlalu jauh. Li Chen berbicara dengan gigi terkatup, taruhan saya dengan Anda pada waktu itu di ucapkan dengan bercanda, jadi jangan menganggapnya nyata. Setelah mendengar Li Chen mengatakan bahwa taruhan yang mereka buat hanyalah kata-kata lelucon, Huang Siaolong mencibir, apa? Apakah Anda ingin kembali pada kata-kata Anda? Pada hari itu, Grand Hall Master dan beberapa Master Hall Holy Heavens hadir. Anda bahkan meminta mereka untuk menjadi saksi Anda, tetapi sekarang Anda akan kalah, Anda ingin membatalkan taruhan. Tanda seru, pada saat ini, Hall Master Yuan Suai, yang bertanggung jawab atas pengelolaan berbagai cabang, berdiri, kami memang hadir pada waktu itu, tapi itu hanya yang mulia Li Chen bercanda dengan yang mulia Huang Siaolong. Sebagai saudara junior yang mulia Li Chen, selain menjadi murid dari leluhur primal, kalian berdua adalah saudara. Lalu, bagaimana mungkin yang mulia Li Chen setuju dengan taruhan absurd seperti itu dengan yang mulia secara nyata? Dua Master Aula lagi menonjol untuk membuat alasan untuk Li Chen. Dalam senda gurau, mulut Huang Siaolong melengkung menjadi seringai mengejek, saya tidak pernah menganggap taruhan dibuat untuk bercanda. Uge berbicara saat ini, yang mulia Li Chen, karena Anda dan yang mulia Huang Siaolong bertaruh, maka, tolong penuhi bagian Anda. Sikap Uge adalah bukti bahwa pertaruhan antara Huang Siaolong dan Li Chen memang ada. Wajah Li Chen tenggelam dan dia menatap Uge dengan tatapan mematikan, Grand Hall Master Uge, manfaat apa yang kamu terima dari Huang Siaolong sehingga kamu bias terhadapnya? Apakah Anda bekerja sama dengan Huang Siaolong untuk menjebak saya, sehingga saya akan kehilangan reputasi saya? Wajahnya terdistorsi karena marah, saat dia berteriak pada Huang Siaolong. Huang Siaolong, bahkan jika kamu ingin menjadi patriark berikutnya, apakah kamu perlu menjebakku seperti ini? Kamu sangat tidak tahu malu. Setelah melihat bahwa Li Chen memiliki pipi untuk memutarbalikkan fakta dan menyebut Huang Siaolong tidak tahu malu, dan mengklaim bahwa Uge dan Huang Siaolong telah menjebaknya, Master Aula Penegakan Hukum Si Feng tidak tahan lagi. Yang Mulia Li Chen, banyak Hall Masters hadir pada hari itu ketika Anda setuju untuk bertaruh dengan Yang Mulia Huang Siaolong dengan mulut Anda sendiri. Atas dasar apa Anda mengklaim bahwa Grand Hall Master Wu Ge dan Yang Mulia Huang Siaolong berada dalam kelompok untuk menjebak Anda? Semua Master Aula lainnya mengkonfirmasi apa yang terjadi sesuai penjelasan Si Feng. Wajah Li Chen tidak bisa lagi suram pada saat ini. Dia mengarahkan pandangannya pada Yu Ming dan petapa pedang yang berangkat, Chen Zi, Sun Jiang, Li Hua Jun, dan dua lainnya dari tujuh pengikut Trussein Huang Siaolong, dan niat membunuh meluap dari tubuhnya saat dia berbicara, dan jika aku bersikeras saat pergi. Jauh dilubuk hatinya, dia tidak percaya bahwa Wu Ge, Si Feng, dan para Master Aula Surga Suci akan berani menghentikannya. Selama Wu Ge dan Si Feng tidak mengambil tindakan, hanya tujuh bawahan Trussein Huang Siaolong tidak cukup untuk menghentikannya pergi. Meskipun reputasinya bisa sedikit ternoda, diejek sebagai seseorang yang tidak menepati janjinya, itu masih lebih baik daripada mengjilat sol sepatu Huang Siaolong. Tepat ketika Li Chen mengambil langkah untuk pergi setelah mempertimbangkan pilihannya, Wu Ge berbicara, Yang Mulia Li Chen, jika Anda bersikeras untuk pergi, saya tidak punya pilihan selain menahan Anda. Karena semua kesopanan dengan Li Chen telah dicabut, Wu Ge memilih untuk sepenuhnya berdiri di sisi Huang Siaolong. Dengan identitasnya, Wu Ge tidak takut Li Chen mengeluh tentang dia kepada Tuan Long. Wajah Li Chen sangat jelek saat dia menatap Wu Ge dengan dingin, Wu Ge, kamu berani mengambil tindakan terhadapku. Meskipun Wu Ge adalah Master Aula Besar Surga Suci, Wu Ge tidak memiliki wewenang untuk mengelolanya, karena dia adalah murid utama Surga Suci dan salah satu murid pribadi leluhur primal. Wu Ge tidak gentar, saya tidak berani, tetapi saya menerima pesan Lord Long bahwa jika Yang Mulia membatalkan kata-katanya maka saya dapat menahan Anda. Apa? Master Aula, Tetua Agung, dan murid Surga Suci saat ini tercengang. Lord Long benar-benar memberi Grand Hall Master sebuah dekret. Li Chen berteriak histeris, Tidak Mungkin. Saya tidak percaya. Saya tidak percaya bahwa guru akan memberi Anda keputusan seperti itu. Dia tidak percaya bahwa tuannya akan memperlakukannya dengan sangat baik. Wu Ge mengeluarkan simbol transmisinya dan melemparkannya ke Li Chen sambil berkata, Ini adalah pesan yang dikirimkan Lord Long. Lord Long juga mengatakan bahwa Yang Mulia Li Chen sebagai Kepala Pangeran Suci, harus bertanggung jawab atas janji yang Anda berikan dan menjadi model bagi murid-murid Surga Suci lainnya. Li Chen menangkap simbol transmisi di udara dan wajahnya memucat ketika dia melihat konten di dalamnya. Tangannya terkepal erat dan matanya memerah seperti binatang buas yang terluka. Bahkan tuanku tidak berdiri di sisiku. Tuanku ingin aku mengjilat sol sepatu huang siaolong di depan umum. Kesedihan dan kebencian di hati Li Chen membumbung tinggi. Pada akhirnya, Li Chen memilih untuk menyerah. Setengah jam berlalu dan tantangan tahap pertempuran yang telah berlangsung selama setengah tahun berakhir. Sebelum puluhan juta tatapan terfokus para ahli, Li Chen menjulurkan lidahnya dan membuat umpan cepat di ujung sepatu huang siaolong. Li Chen mendengar ejekan mengejek yang datang dari para ahli di sekitar dan suara sombong dalam suara mereka tidak luput darinya. Setelah memenuhi sisi taruhannya, Li Chen mengabaikan suara mengejek yang masuk ke telinganya dan menatap tajam ke arah huang siaolong. Huang siaolong, aku akan membuatmu menyesali keputusanmu hari ini. Pada saat ujian darah berakhir, aku akan memastikan kamu berlutut selama sehari di depan gerbang kota Surga Suci untuk membayar kembali penghinaan yang kamu berikan padaku hari ini. Dia berbalik dan melesat di udara. Sosok Li Chen menghilang dari pandangan hampir seketika dan setelah meninggalkan tempat panggung pertempuran, dia tidak kembali ke cabang Surga Suci Pavilion Meraj. Dia langsung meninggalkan Pavilion Meraj. Adapun kemana dia pergi setelah itu, tidak ada yang tahu. Setelah melihat Li Chen pergi karena malu, suara desahan terdengar di antara kerumunan. Tantangan tahap pertempuran telah benar-benar berakhir. Di bawah pengawalan Wu Ge dan beberapa ahli Surga Suci, Huang Xiaolong kembali ke cabang Surga Suci. Kembali ke cabang, Huang Xiaolong tidak berniat segera meninggalkan Pavilion Meraj. Dia tinggal beberapa hari. Awalnya, dia telah merencanakan untuk menggunakan beberapa hari ini untuk beristirahat dan memeriksa total panennya dari pertandingan yang dia lawan di panggung pertempuran, tetapi ada banyak pengunjung yang datang untuk memberi selamat kepadanya, dari leluhur Tanah Suci hingga Ras Kuno. Patriark, karena itu, Huang Xiaolong hanya bisa menyerah pada rencana itu. Lagi pula, dia tidak bisa sepenuhnya mengabaikan semua orang ini. Dalam beberapa hari ini, Tanjuan dari Clear Snow Palace, Jisinyi, Lin Xiaoying juga mengunjungi Huang Xiaolong dan menghabiskan lebih dari setengah hari berbicara dengan Huang Xiaolong. Setelah melihat Huang Xiaolong lagi, ketiga wanita cantik itu menatapnya dengan tatapan aneh dan rumit. Sebelum Lin Xiaoying pergi, dia menyampaikan undangan terbuka kepada Huang Xiaolong untuk datang ke Clear Snow Palace kapanpun dia bebas, dan Huang Xiaolong menganggupkan kepalanya saat dia menerima undangan itu. Setelah beberapa hari menghibur arus pengunjung yang tak ada habisnya, Huang Xiaolong tidak tahan lagi dengan pelecehan. Jadi dia mengucapkan selamat tinggal kepada Wu Ge dan para ahli surga suci lainnya dan pergi dari pavilion Meraj. Dia memanggil kapal terbang naga bersayap dan berangkat dalam perjalanan kembali ke tempat suci guru surgawi. Kakinya sekali lagi menyentuh tanah suci guru surgawi, dan dia bertemu dengan keempat tuannya. Master surgawi memandang Huang Xiaolong seolah dia belum pernah mengenal muridnya ini, menatapnya dari atas ke bawah dan ke atas lagi beberapa kali. Bocah! Lama kemudian, Tyran Chu akhirnya berbicara, menghela nafas, saya pikir dalam beberapa ratus ribu tahun lagi, bahkan kami tidak akan menjadi lawan Anda. Lord Long menggelengkan kepalanya saat dia mengoreksi, saya pikir bahkan setelah kami berempat bergandengan tangan, kami tidak akan menjadi lawan anak ini. Tak satu pun dari mereka melebih-lebihkan. Begitu Huang Xiaolong menerobos ke leluhur primal, bahkan bertarung empat lawan satu, mereka mungkin tidak bertahan lama melawan Huang Xiaolong. Huang Xiaolong menyeringai dan menjawab dengan rendah hati, semua itu karena ajaran empat guru yang luar biasa. Dia kemudian mengeluarkan aura spiritual suci nenek. Meskipun keempat leluhur primal telah mengetahui ukuran aura spiritual suci nenek dari laporan Wu Ge, keempatnya masih terkejut ketika mereka melihatnya dengan mata kepala sendiri. Huang Xiaolong menukar aura spiritual suci nenek dengan 120 pil suci pemindah bintang dengan empat leluhur primal. Setelah menyingkirkan 120 pil suci pemindah bintang, Huang Xiaolong menyeringai dan berkata, bolehkah saya bertanya berapa banyak lagi pil suci yang dimiliki guru? Saya ingin menggunakan ramuan suci untuk pertukaran. Tukarkan semuanya. Master surgawi dan tiga leluhur primal lainnya tercengang, saat mereka memandang Huang Xiaolong dengan aneh. Tai Rencu berbicara kepada Huang Xiaolong dengan nada bercanda, katakan, Kido, apakah Anda menemukan 100 atau lebih ramuan suci selama perjalanan Anda ke Laut Awan Ungu? Huang Xiaolong hanya tertawa terbahak-bahak sebagai tanggapan, tidak mengucapkan sepatah katapun. Kempat tetua bertukar pandang keheranan, sambil memikirkan hal yang sama. Karena Huang Xiaolong tidak mengatakan apa-apa, apakah itu berarti dia mengakuinya? Kamu bocah, keberuntunganmu benar-benar menghancurkan atap, Bukan. Apakah Anda benar-benar menemukan 100 batang ramuan suci di sana? Lord Long menuntut dengan ekspresi yang menyalahkan langit karena bias, dan kata-katanya berbau asam. Satu perjalanan ke Laut Awan Ungu dan Huang Xiaolong telah kembali dengan lebih dari 100 batang tumbuhan suci, ini tidak berbeda dengan memetik kubis di halaman belakang seseorang. Tapi, Kido, bahkan jika kamu memiliki lebih dari 100 batang ramuan suci, itu masih belum cukup untuk ditukar dengan persediaan pil suci di pemindah bintang kami yang terbatas, Tyren Chu menggoda Huang Xiaolong dengan kegembiraan di matanya. Huang Xiaolong sekali lagi menyeringai, tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia mengeluarkan artefak spasial dan membukanya di depan empat leluhur primal. Di dalamnya ada tumbuhan suci yang dia temukan di Laut Awan Ungu. Awalnya, Tyren Chu, Lord Long, dan dua lainnya tidak terlalu memperhatikan permintaan Huang Xiaolong. Meskipun 100 lebih ramuan suci telah mengejutkan mereka, setelah mencapai tingkat kekuatan dan identitas mereka, mereka nyaris tidak mengedipkan mata pada 100 lebih ramuan suci. Tetapi ketika tatapan mereka menyapu ruang di dalam cincin spasial, empat pasang mata melebar keheranan, saat ekspresi ketidakpercayaan tampaknya terukir di wajah mereka. Ginseng matahari berapi-api, buah multi mekar, buah madu jadeite, sulur naga, ruang di dalam artefak spasial penuh dengan tumbuhan suci, dan ada lebih dari 300 batang. Cahaya warna-warni menerangi seluruh ruang di dalamnya. Aroma obat yang harum menggelitik hidung mereka. Ada lebih dari 300 ramuan suci. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa ini adalah pertama kalinya mereka berempat melihat begitu banyak ramuan suci sekaligus. Kit Kido, ramuan suci ini, Anda mendapatkan semuanya di Laut Awan Ungu. Tai Rencu menatap Huang Xiaolong dari ujung kepala sampai ujung kaki dengan ekspresi tidak percaya. Kamu, kamu tidak akan merampok seluruh ramuan suci Medisin Sage Fale, kan? Mengapa kita tidak menemukan begitu banyak tumbuhan suci di Laut Awan Ungu ketika kita berada di sana? Tai Rencu hampir tidak dapat disalahkan karena berpikir demikian, karena seseorang memang dapat menemukan tumbuhan suci di wilayah Laut Awan Ungu, tetapi apakah ada begitu banyak tumbuhan suci? Lembah bijak obat, Huang Xiaolong tersenyum, mendengarnya, dan menjawab dengan sungguh-sungguh, saya bahkan tidak tahu di mana lembah Medisin Sage. Apalagi mencuri ramuan suci mereka? Belum lagi, bahkan jika saya berhasil menyelinap ke lembah Medisin Sage, saya tidak berpikir saya mampu mencuri ramuan suci mereka. Lembah Medisin Sage terkenal di dunia suci. Jika seseorang bertanya, kekuatan mana, tanah suci mana, atau perbendaharaan klan mana yang memiliki ramuan paling suci, 9 dari 10 orang akan menjawab lembah Medisin Sage. Medisin Sage adalah penyuling pil paling kuat di dunia suci. Legenda mengatakan bahwa keterampilan Sage kedokteran telah mencapai tingkat mengubah duniawi menjadi sesuatu yang spektakuler. Dia telah menyempurnakan pil yang tak terhitung jumlahnya, namun dia tidak pernah gagal, bahkan ketika menyempurnakan pil suci yang paling sulit. Pil asal sudah sulit untuk disempurnakan, dan terlebih lagi untuk memperbaiki pil suci. Semakin tinggi tingkat pil suci, semakin mudah untuk gagal. Tidak ada orang yang bisa menjamin 100% bahwa penyempurnaan pil suci-nya akan berhasil, tetapi medisin Sage berani menjamin tingkat keberhasilan 99% setiap saat. Pada akhirnya, dengan 300 plus ramuan suci ini, Huang Xiaolong berhasil menukar 40 pelet pil suci pemindah bintang dengan 4 tuannya. Adapun 3 hingga 400 tetes cairan spiritual Firisun, dia memutuskan untuk menggunakannya untuk dirinya sendiri setelah beberapa pemikiran. Cairan spiritual Firisun memiliki banyak kegunaan. Misalnya, menyembuhkan jiwa suci yang terluka. Cairan spiritual matahari berapi-api juga bisa merangsang pertumbuhan ramuan asal tingkat 10 menjadi ramuan suci. Selain itu, jumlah pil suci pemindah bintang pada keempat tuannya sudah habis. Mereka mungkin tidak memiliki cukup pil suci untuk ditukar dengan cairan spiritual matahari berapi-api dengannya. Huang Xiaolong menyingkirkan 40 star transferring holy pills, dan perasaan kaya raya menghampirinya. Setelah menghitung 120 pil sebelumnya, dia sekarang memiliki 160 pil suci pemindah bintang. 160 pil ah. Jumlah pil suci di dalam perbendaharaan pasukan seperti Tanah Suci Kaisar Kuno, Tanah Suci Penjinak Binatang, Tanah Suci Sembilan Dataran, dan lainnya di dalam aliansi Tanah Suci, jelas tidak sebanyak yang dia miliki. Banyak pil suci ini pasti cukup untuk memungkinkannya maju ke kesengsaraan keempat, orang suci yang setengah sejati, pasti. Empat leluhur primal dengan hati-hati menyingkirkan 300 ramuan suci yang telah mereka tukarkan dengan Huang Xiaolong, dan wajah mereka berseri-seri dengan gembira. Dengan begitu banyak ramuan suci, mereka bisa memperbaiki beberapa pil suci. Percakapan secara bertahap beralih ke tantangan panggung pertempuran Meraj Pavilion. Saat menyebut Xiaobaili, keempat leluhur primal memberitahu Huang Xiaolong untuk waspada jika dia menemukan Xiaobaili di masa depan. Adapun Jintai Jiklan Fajra, tidak satupun dari mereka yang menyebut namanya. Berdasarkan penilaian berpengalaman mereka, hanya Xiaobaili yang bisa memasuki sepandang mereka. Pada saat yang sama, Tuan Long mengangkat masalah Li Chen. Jangan salahkan dirimu untuk ini, dia memintanya. Lord Long melanjutkan, pada tahun-tahun ini, setelah menduduki posisi sebagai murid utama, dia menjadi sedikit berpuas diri. Kali ini bisa dianggap sedikit menggiling kesombongannya. Tai Rencu mendengus menghina, selama tahun-tahun ini, dia telah melakukan banyak trik curang untuk keuntungannya sendiri, berpikir bahwa kita tidak mengetahuinya. Kali ini, kami akan menganggap ini sebagai pelajaran kecil baginya, dan jika dia masih tidak bangun, Tuan-Tuan Long secara pribadi akan mengambil tindakan, menghapus kultifasinya. Dia harus mulai berkultifasi dari awal dan melunakkan dirinya sendiri. Unggung Huang Xiaolong basah oleh keringat. Hapuskan kultifasi Li Chen, biarkan dia mulai berkultifasi dari awal. Wow, itu hukuman yang sangat berat. Sepertinya tindakan Li Chen yang tidak terlalu cerah selama ini telah menyentuh garis bawah empat leluhur primal. Kemudian lagi, mereka hanya berbicara tentang menghapus kultifasi Li Chen dan membiarkannya memulai dari awal, bukan menghancurkan yayasannya. Dapat dilihat dari titik ini bahwa keempat leluhur primal masih menyimpan harapan pada Li Chen. Kemudian lagi, tidak ada yang mengejutkan. Tanah suci manapun akan enggan untuk menghapus fondasi pangeran suci yang berbakat dengan bakat Li Chen. Mulai sekarang sampai ujian darah dimulai, tetap tinggal dan berkultifasi di kota surga suci. Jangan keluar lagi, persiapkan dirimu dengan baik. Guru surgawi menasihati Huang Xiaolong. Jangan mempermalukan kami empat orang tua, dan berusaha untuk masuk ke peringkat 300 teratas. Huang Xiaolong membungkuk dan menurut dengan hormat. Sebenarnya, bahkan jika guru surgawi tidak mengatakannya, dia bermaksud untuk tetap tinggal di kota surga suci, dan berkonsentrasi pada kultifasi dan persiapannya untuk ujian darah. Kempat guru memberi Huang Xiaolong satu putaran ceramah sebelum membiarkannya pergi. Sebelum pergi, Huang Xiaolong mengeluarkan tali ular hitam yang dia dapatkan dan meminta keempat tuannya untuk membantunya menghapus tanda di atasnya. Bagaimanapun, tanda pada tali ular hitam dibuat oleh Sen Ji Yuan. Oleh karena itu, dia tidak bisa menghapusnya pada levelnya saat ini, tetapi semudah menggerakkan jari untuk keempat leluhur primal. Setelah menonton sosok Huang Xiaolong yang pergi, tenggorokan Elder Crow terasa agak kering, dan suaranya agak serak saat dia berbicara. Pria kecil ini, dia bisa mengisi ruang pameran dengan artefak suci yang dia dapatkan. Bukankah itu kebenaran yang patut ditiru? Selama periode tantangan tahap pertempuran, di antara piala Huang Xiaolong, ada 15 artefak suci. Tiga lainnya juga tersenyum mendengarkan Elder Crow mendesah. Namun, harapan bahwa Xiaolong bisa masuk ke dalam 300 peringkat teratas dalam trial of blood masih sangat tipis. Tuan Long menggelengkan kepalanya. Meskipun Huang Xiaolong mengakhiri tantangan tahap pertempuran dengan kemenangan yang cemerlang, Huang Xiaolong hanya berani menantang mereka yang berada di alam Sein sejati setengah kesengsaraan keempat dan di bawahnya. Di sisi lain, sebagian besar murid yang berpartisipasi dalam ujian darah memiliki kekuatan antara 8 kesengsaraan dan alam suci setengah sejati kesembilan dari kesengsaraan. Belum lagi akan ada murid dari surga pertama dan alam Sein sejati surga kedua. Tai Rencu berkata, lupakan saja. Tidak ada gunanya bagi kita untuk mengkhawatirkannya sekarang. Siapa yang menyuruhnya bertaruh dengan Li Chen? Ketika dia kalah, dia akan berlutut selama sehari penuh di depan gerbang kota surga suci, jadi anggap itu sebagai semacam penempaan baginya. Tidak ada yang berani mengatakan terlalu banyak di depannya setelah dia menunjukkan kekuatannya di panggung pertempuran kali ini. Lagi pula, semua orang tahu waktu kultifasi Huang Xiaolong singkat, dan bahkan jika dia gagal melewati ujian darah, tidak ada yang berani mengejek Huang Xiaolong dengan kasar. Setelah tantangan tahap pertempuran, reputasi si kecil ini lebih keras daripada kita berempat, Guru Surgawi menyebutkan dengan humor. Lord Long menimpali, ada apa? Muridnya lebih terkenal daripada gurunya. Apakah kamu merasa cemburu sekarang? Tawa keempat lelaki tua itu terdengar di ruang leluhur primal. Namun, kata-kata Guru Surgawi tidak sepenuhnya diucapkan dengan bercanda. Setelah setengah tahun tantangan tahap pertempuran di pavilion Meraj, kekuatan yang ditunjukkan Huang Xiaolong, terutama keberadaan tiga dewa suci dao lengkapnya telah memukau banyak orang. Nama Huang Xiaolong telah benar-benar menyebar keempat penjuru dunia suci. Hasil dari tantangan tahap pertempuran telah benar-benar memperkuat reputasi Huang Xiaolong sebagai anak muda paling berbakat di dunia suci, dan orang nomor satu di masa depan dunia suci. Di masa lalu, meskipun mengetahui Huang Xiaolong memiliki dua dewa suci dao yang lengkap, banyak jenius berbakat telah menolak untuk menerima bahwa bakat Huang Xiaolong lebih baik dari mereka. Xie Bu Fan, Li Chen, dan Tan Juan adalah beberapa dari orang-orang ini. Tapi setelah tantangan tahap pertempuran, tidak ada yang akan secara terbuka menyuarakan ketidakpuasan mereka tentang reputasi Huang Xiaolong sebagai murid paling berbakat lagi. Setelah Huang Xiaolong keluar dari ruang leluhur primal, dia langsung kembali ke Blue Dragon Manor. Feng Tianyu, Di Huan, Zhang Wenyu, dan yang lainnya sangat gembira setelah melihat Huang bahwa Xiaolong telah kembali. Tuhan muda, saya pernah mendengar bahwa Anda meratakan musuh Anda di pavilion Meraj dengan sikap yang tak terkalahkan. Zhang Wenyu berkicau dengan bintang-bintang berkilau di matanya. Kamu membantai sampai tidak ada murid setengah-setengah kesengsaraan keempat yang berani menantangmu lagi. Feng Tianyu menyeringai dari telinga ke telinga saat dia menimpali. Itu benar. Anda harus tahu siapa orang yang memulai tahap pertempuran. Semua orang tertawa mendengar kata-katanya. Jangan lupa bahwa Li Chen kalah, dan dia harus mengjilat sepatu seseorang di depan umum. Itu benar-benar melampiaskan kekesalanku. Feng Tianyu menambahkan dengan tawa nyaring. Begitu benar, sangat benar. Zhang Wenyu berkata, menggoyangkan tinjunya yang halus di udara. Huang Xiaolong tertawa dan berkata, Baiklah, jangan sebutkan ini lagi. Beritahu orang-orang di bawah ini untuk menyiapkan perjamuan. Kami akan bersenang-senang dengan perayaan malam ini. Ya, Tuhan muda, Zhang Wenyu menanggapi dengan gembira. Selama perjamuan malam, Huang Xiaolong memberi Feng Tianyu, Di Huai, Zhang Wenyu, Suewi, Liwen, dan Chen Siming banyak pil asal. Belum lagi semua ini adalah pil asal tingkat 10 ke atas. Huang Xiaolong telah membunuh Fang Xing, Suiyun Feng, Gu Suansu, dan banyak lainnya di panggung pertempuran, dan dia mendapatkan banyak hal baik dari mereka. Tidak hanya ada 15 keping artefak suci, ada banyak pil asal dan baturoh. Pil-pil ini tidak lagi berguna bagi Huang Xiaolong, tetapi sangat berharga bagi Feng Tianyu, Di Huai, dan yang lainnya. Sebelumnya, Huang Xiaolong menyuruh Wu Ge mengirim 100 penjaga ke Blue Dragon Manor, dan dia telah menghadiahi masing-masing dari 100 penjaga ini dengan pil asal. Dengan hal-hal ini dilakukan, Huang Xiaolong menghabiskan beberapa waktu untuk membimbing Zhang Wenyu dan kultifasi Feng Tianyu kemudian memasuki pengasingan sendiri. Huang Xiaolong bermaksud untuk maju ke Ter-Tribulation Half-True Saint sebelum keluar. Di dalam ruang rahasia Blue Dragon Manor, Huang Xiaolong menelan pil suci pemindah bintang ke perutnya, dan kemudian mengedarkan medium parasit Grand Miss. Sementara Huang Xiaolong berada dalam pengasingan di dalam ruang rahasia Blue Dragon Manor, sesosok-sosok melesat melewati kegelapan di sebuah planet tak berpenghuni di suatu tempat di dunia suci. Orang ini tidak lain adalah Li Chen, yang telah melarikan diri dari Pavilion Meraj karena malu, dan keberadaannya masih belum diketahui orang lain. Li Chen mengeluarkan peta harta karun dan mencoba mencocokkan lingkungan sekitarnya dengan lokasi yang ditunjukkan pada peta harta karun. Sesaat kemudian, dia tertawa terbahak-bahak, tempat ini seharusnya menjadi tempat harta semua gerbang suci yang memadamkan. Wajahnya terdistorsi dari tawa histerisnya, bergumam pada dirinya sendiri, ketika Istana Iblis, Aliansi Tanah Suci, dan pasukan lain telah bergandengan tangan untuk memusnahkan gerbang suci yang memadamkan untuk artefak dao itu, orang suci yang memadamkan menyembunyikan artefak dao itu di tempat ini. Ketika All Extinguishing Sein telah memperoleh artefak dao itu, ki pembunuh yang mengelilingi artefak dao itu terlalu berat. Oleh karena itu dia telah menyegel artefak dao di tempat ini, berniat untuk menggunakan energi elemen cahaya pemurnian tempat ini untuk mengurangi ki pembunuh artefak dao. Milyaran tahun telah berlalu sejak itu, dan ki pembunuh artefak dao itu seharusnya telah dibersihkan sepenuhnya. Li Chen Terkeke, selama aku memperbaiki artefak dao itu, aku akan dapat menembus ke surga ketiga, orang suci sejati dengan meminjam energi cahaya suci di dalam artefak itu. Selama ujian darah, siapa yang tahan menjadi lawanku? Tempat pertama The Trial of Blood adalah milikku. Huang Xiaolong, pada saat itu, aku akan menghapus penghinaanku dengan milikmu. Aku akan membuatmu menyesal. Menyesal? Hahaha. Tidak ada dari kalian yang memikirkan ini, kan? Aku sudah mendapatkan peta harta karun All Extinguishing Holy Gate. Akhir kalimatnya keluar sebagai raungan kebencian dan niat membunuh yang mengamuk. Beberapa saat kemudian, Li Chen menekan niat membunuh dan kebencian yang mendidih di dalam hatinya, dan kemudian terbang ke depan dalam angin bersiul ke tempat artefak Dao disegel sesuai dengan petunjuk peta harta karun. Pada saat yang sama, di inti penjara bintang iblis hitam, di dalam aulah utama markas besar istana iblis, salah satu kepala istana, Kiao Jin Yang, menatap Siye Bufan dengan ekspresi terkejut, kamu yakin ingin memasuki gua kematian. Gua kematian adalah tanah terlarang penjara bintang iblis hitam yang dipenuhi dengan bahaya tersembunyi. Ya, Tuan Istana, Siye Bufan menjawab dengan hormat, saya meminta guru untuk membuka pintu masuk ke gua kematian, dan mengizinkan murid ini untuk masuk dan berkultivasi di dalam. Meskipun ada bahaya di mana-mana di dalam gua kematian, itu juga merupakan tempat yang sangat baik bagi para murid istana iblis untuk berlatih. Iblis kematian di dalamnya adalah harta karun bagi murid yang mengolah teknik budidaya istana iblis. Kiao Jin Yang, Chao Nan, dan Gu Tian bertukar pandang. Bufan, kekuatanmu lebih dari cukup untuk mendapatkan tempat di tiga besar ujian darah. Master Istana Iblis Chao Nan membujuk, tidak perlu mengambil risiko untuk memasuki gua kematian. Siye Bufan menggelengkan kepalanya, dalam ujian darah, murid ini ingin mengambil posisi teratas. Selain itu, kemampuan Huang Xiaolong terlalu tinggi, jadi jika saya tidak memasuki gua kematian, saya khawatir itu tidak akan lama sebelum dia melebihi saya. Penampilan Huang Xiaolong selama tantangan tahap pertempuran telah memberi Siye Bufan, Li Chen, dan Tan Juan, serta para jenius lain dari dunia suci tekanan yang tak terlihat. Saat menyebut nama Huang Xiaolong, Kiao Jin Yang, Chao Nan, dan Gu Tian terdiam, dan suasana aulah utama tiba-tiba menjadi sedikit mencekik. Tidak peduli apa, Huang Xiaolong harus mati di kota Iblis Hantu selama ujian darah. Kiao Jin Yang menyatakan, tolong jangan khawatirkan aku, Siye Bufan menjawab dengan hormat. Dou Rui, yang berdiri di belakang Siye Bufan, menyela, Tuan Istana, yakinlah bahwa Huang Xiaolong akan mati dalam ujian darah. Saya akan memelintir kepala Huang Xiaolong dan menggunakannya sebagai pispot saya. Sisa dari enam pangeran Iblis semuanya berjanji untuk membunuh Huang Xiaolong. Koma-koma, di Clear Snow Palace, Tan Juan, Ji Si Nyi, dan Lin Xiao Ying juga melangkah ke tanah terlarang Clear Snow Palace untuk meredam diri mereka hampir putus asa untuk mempersiapkan ujian darah yang akan datang. Sedangkan sepuluh murid tanah suci aliansi tanah suci juga masuk ke tanah terlarang masing-masing untuk meningkatkan kekuatan mereka. Tanah suci tersembunyi lainnya, dan ras kuno, seperti tanah suci pedang reservoir, ras diana kuno, dan murid pasukan lain juga mengambil jalan yang sama. Dalam sekejap mata, enam tahun berlalu. Dalam enam tahun ini, Huang Xiaolong tidak mengambil satu langkah pun dari ruang rahasia Blue Dragon Manor. Dari menyerap pil suci pemindah bintang pertama, ia melanjutkan dengan pil kedua, pil ketiga, pil keempat, dan seterusnya. Enam tahun berlalu, dan Huang Xiaolong mengambil langkah pertamanya keluar dari ruang rahasia setelah mencapai puncak alam Sein sejati setengah kesengsaraan kedua. Karena kesengsaraan ketiga akan muncul setelah dia menerobos ke kesengsaraan ketiga, orang suci sejati, yang semakin memperkuat hati daunnya, Huang Xiaolong khawatir bahwa rahasia kecilnya akan dilihat oleh berbagai ahli kekuatan di kota surga suci. Oleh karena itu, dia berencana untuk meninggalkan tempat suci guru surgawi dan menemukan tempat tersembunyi yang ideal untuk melewati kesengsaraan. Jauh di malam hari, Huang Xiaolong membawa Yu Ming, Departing Swatsage, dan lima lainnya, dan diam-diam meninggalkan tempat suci guru surgawi. Kemudian, di kapal terbang naga bersayap, mereka menuju ke All Extinguishing Holy Ground. Dia telah melewati kesengsaraan keduanya di All Extinguishing Holy Ground. Oleh karena itu, Huang Xiaolong memutuskan untuk melewati kesengsaraan ketiganya di tempat yang sama. Sepuluh hari kemudian, kelompok Huang Xiaolong tiba di All Extinguishing Holy Ground, di lembah yang sama di mana Huang Xiaolong sebelumnya melewati kesusahan keduanya. Setelah tiba di lembah, Huang Xiaolong melanjutkan dengan keakraban saat ia mengatur formasi pertahanan suci yang agung dengan Yu Ming, Sage Pedang Berangkat, dan yang lainnya. Menempatkan formasi pertahanan agung suci membutuhkan waktu setengah hari. Setelah semuanya selesai, Huang Xiaolong duduk bersila di tengah lembah dan menelan satu pil suci peminda bintang. Sebelum datang ke sini, kultivasi Huang Xiaolong telah mencapai batas puncak Sein sejati setengah kesengsaraan akhir kedua, tetapi dia telah menekan terobosannya lagi dan lagi. Sekarang, Huang Xiaolong berhenti menekan terobosannya yang terlambat dengan sepenuhnya membiarkan energi di tubuhnya melambung saat dia mengedarkan medium parasit nenek sambil menyerap energi obat Star Transferring Holy Peel. Tak lama kemudian, Guntur bergemuruh di langit yang semula cerah, angin kencang berkumpul, dan awan bergolak hitam saat garis-garis petir berzig-zag melintasi udara. Petir kesengsaraan yang mengerikan menutupi tanah yang luas dalam sekejap mata. Yu Ming, Departing Swatsage, dan Chen Zi cukup terbiasa dengan situasi ini karena mereka bertiga telah menyaksikan Huang Xiaolong melewati kesengsaraan keduanya. Namun, ini adalah pertama kalinya Sun Jiang, Li Hua Jun, dan dua binatang awan ungu Trussein Realem melihat Huang Xiaolong melintasi kesengsaraannya. wajah Sun Jiang, dan yang lainnya menjadi pucat ketika mereka merasakan kekuatan penghancur yang mengerikan dari petir. Ini, apakah ini benar-benar melewati kesengsaraan ketiga? Sun Jiang menelan ludah karena terkejut. Sage pedang yang berangkat sudah terbiasa dengan adegan ini, apa yang mengejutkan tentang ini? Kesengsaraan kedua yang dialami yang mulia berkali-kali lebih kuat dan menakutkan daripada rata-rata. Li Hua Jun dan mata yang lain melebar sebesar kepalan tangan. Kesengsaraan kedua rata-rata. Lalu, kesengsaraan ketiga yang mereka lihat, bukankah itu lebih hebat dari rata-rata juga? Beberapa dari mereka masih sulit mempercayai apa yang mereka lihat. Meskipun dikatakan bahwa beberapa jenius aneh akan menghadapi kesengsaraan yang lebih kuat daripada kebanyakan pembudidaya, bukankah ini terlalu banyak perbedaan? Sage pedang yang berangkat, Yu Ming, dan Chen Xi mendeteksi jejak ketidakpercayaan di wajah Yu Ming, Sun Jiang, dan Li Hua Jun, tetapi tidak repot-repot menjelaskan lebih lanjut. Semuanya akan terjadi di depan mereka, dan mereka akan segera mengetahui kebenarannya. Sementara beberapa dari mereka berbicara, garis-garis petir yang berkelok-kelok melalui awan gelap telah berubah menjadi naga petir agung yang belasan kali lebih besar. Guntur bergemuruh dalam dan kilat berderak, dan tujuh orang suci sejati merasakan kulit kepala mereka mati rasa karena udara yang menggetarkan. Kesengsaraan ketiga seperti itu. Di seluruh dunia suci, mungkin hanya yang mulia yang akan berhasil melewatinya. Mata Yu Ming dipenuhi dengan kekaguman saat dia melihat ke langit di atas. Sage pedang yang berangkat, Sun Jiang, dan yang lainnya menganggukkan kepala mereka bersamaan. Segera, semakin banyak naga petir muncul, bergabung menjadi satu naga petir raksasa. Naga petir besar sepanjang seribu mil tampaknya telah berlabuh di langit gelap yang bergemuruh, dan petir yang keluar dari tubuh naga itu berwarna ungu. Itu memiliki lapisan api ungu. Ketika sage pedang yang berangkat dan yang lainnya memperhatikan api ungu, wajah mereka memucat. Api ungu penjara petir, beberapa dari mereka berseru pada saat bersamaan. Api ungu penjara petir hanya muncul ketika pangeran suci yang jenius melewati delapan kesengsaraan mereka. Terlebih lagi, naga petir ini tampak agak terlalu besar dari apa yang mereka alami. Umumnya, naga petir delapan kesengsaraan hanya memiliki panjang dua hingga tiga ratus mil. Mengaum, naga petir sepanjang ribuan mil mengeluarkan raungan yang menggema, yang tidak terdengar seperti naga atau binatang apapun, dan menerkam Huang Xiaolong dalam serangan. Kali ini, Huang Xiaolong tidak menggunakan jiwa sucinya untuk menahan serangan naga petir kesengsaraan, tetapi mengirim ketiga dewa suci dao lengkapnya. Tiga ketuhanan santo dao lengkapnya telah berevolusi menjadi 20 peringkat teratas, dan dia ingin menguji kekuatan tiga ketuhanan santo dao sein lengkapnya saat ini. Tiga dewa santo lengkap dao lengkap terbang berturut-turut, bersinar dalam kilau cemerlang yang menerangi radius 100 juta mil. Naga menari di langit, bercampur dengan setan dan dewa. Dibandingkan dengan saat Huang Xiaolong bertarung dengan Xiaobaili, kekuatan dewa suci dao suci huang Xiaolong meningkat lebih dari dua kali lipat. Dengan tiga dewa santo dao yang lengkap, seluruh ruang menjadi terdistorsi seolah-olah akan retak. Pada saat yang sama, jejak mandat suci huang Xiaolong menjadi hidup dan energi asal mengalir dari kehampaan, mengisi tiga dewa suci dao yang lengkap. Gemuruh. Sebelum Yu Ming, departing Suotsage, dan mata tercengang lainnya, tiga dewa santo dao lengkap huang Xiaolong bertabrakan dengan naga petir besar. Garis retakan muncul pada naga petir kesengsaraan yang menakutkan yang dapat dengan mudah membunuh sebagian besar ahli realem sein realem kesengsaraan ke-8, dan itu hancur, berubah menjadi energi murni dan hukum dao yang hebat. Api ungu yang menyebar menghujani ketiga dewa suci dao yang lengkap, dan sepenuhnya membungkus mereka dalam sekejap. Tapi api ungu ini dilahap oleh tiga dewa dao sein lengkap hanya dalam hitungan detik. Setelah melahap api ungu, ketiga dewa suci dao yang lengkap bersinar semakin terang. Huang Xiaolong dengan cepat mengedarkan medium parasit grenmis untuk menyerap energi murni dan dao besar dari naga petir yang hancur. Cahaya berkelap kelip terang menyelimuti tubuh Huang Xiaolong saat dia melakukan ini. Lapisan cahaya suci mengalir dari tubuh Huang Xiaolong seperti gelombang tak terbatas. Energi murni dan dao besar dengan cepat mengebor ke dalam tubuh Huang Xiaolong, memasuki jantung nerakanya dan bergabung dengannya. Benang dao besar misterius muncul di udara, jatuh di dada Huang Xiaolong di mana jantung nerakanya berada. Dong, sesuatu sedang menggedor ruang All Extinguishing Holy Ground. Dong, dong, ini, suara apa ini? Di kejauhan, Yu Ming berseru. Apakah itu sesuatu yang membangkitkan? The Departing Swatsage menebak dengan ekspresi khawatir. Suara-suara ini menyebar dari jarak yang jauh, namun terdengar sangat dekat dengan mereka pada saat yang bersamaan. Meskipun mereka telah memasuki Trussein Realem, tidak satupun dari mereka yang dapat dengan tepat menilai sumber suara dentuman itu. Tiba-tiba, Sun Jiang menatap Huang Xiaolong, terpaku, saat dia bergumam, itu tidak akan berhubungan dengan Yang Mulia, kan? Terkait dengan Yang Mulia, Yu Ming dan yang lainnya saling bertukar pandang bingung. Terlepas dari kecurigaan mereka apakah suara yang mereka dengar terkait dengan Huang Xiaolong, mereka tidak dapat menentukan alasannya. Suara dong, dong, dong terus berdering mengikuti aturan tertentu. Pada awalnya, Yu Ming dan yang lainnya tidak terlalu memikirkan kebisingan, tetapi ketika mereka lebih memperhatikan ritme, mereka segera jatuh ke keadaan yang tidak diketahui. Tidak hanya kelompok Yu Ming, tetapi bahkan beberapa roh undet di sekitar markas gerbang suci yang memadamkan memasuki semacam keadaan pencerahan. Tenggelam dalam keadaan ini, Yu Ming dan semua orang lupa tentang waktu. Delapan bulan kemudian, cahaya suci yang menyelimuti Huang Xiaolong yang perlahan menyusut saat dia membuka matanya. Selama delapan bulan ini, dia telah sepenuhnya mengintegrasikan grandao dan energi murni yang diperoleh dari kesengsaraan ketiganya, dan dia telah memantapkan terobosan setengah trussein realem tribulation ketiganya. Tapi Huang Xiaolong sedikit kecewa karena transformasi ke hati dao yang lengkap telah gagal sedikit. Pada saat ini, jantung neraka di dalam dirinya melepaskan pulsa cahaya yang menyerupai pelangi, dan memancarkan aura yang tidak bisa dihancurkan. Tentu saja, dia sendiri yang bisa melihat dan merasakan cahaya seperti pelangi dan aura yang tidak bisa dihancurkan. Ketika transformasi jantung neraka berhenti, suara-suara itu juga berhenti. Yu Ming dan yang lainnya segera terbangun dari keadaan misterius mereka, dan mereka terkejut. Apa yang terjadi barusan? Namun, melihat Huang Xiaolong sudah berdiri, mereka semua bergegas ke sisinya. Yang mulia, Anda, telah menyerap energi kesengsaraan ketika Chen Zi bertanya. Mereka tenggelam dalam keadaan itu dan rasanya seperti hanya satu detik telah berlalu. Huang Xiaolong tersenyum dan mengangguk. Chen Zi dan yang lainnya dilanda gelombang keterkejutan. Yu Ming dan yang lainnya kemudian menyebutkan suara dentuman itu kepada Huang Xiaolong. Saat menyebutkan hal ini, Huang Xiaolong segera tahu bahwa itu adalah suara-suara yang dibuat oleh jantung nerakanya selama proses transformasi menjadi jantung dao, yang telah memicu reaksi dari energi asal dunia suci dan dao besar. Tapi Huang Xiaolong tidak menjelaskan hal ini kepada mereka. Dia melewatkan topik pembicaraan dan berkata, ayo pergi, kita akan melihat-lihat markas gerbang suci yang memadamkan semua. Meskipun Huang Xiaolong belum menemukan All Extinguishing Holy Symbol dan artefak dao yang terkenal itu, dia ada di sini lagi, Huang Xiaolong ingin terus mencari mereka. Dia dibiarkan dengan lebih dari sedikit kengganan karena tidak dapat menemukan dua item ini. Dengan demikian, Huang Xiaolong dan kelompoknya menaiki kapal terbang naga bersayap dan berlayar menuju markas gerbang suci yang memadamkan. Dua hari kemudian, kelompok Huang Xiaolong mencapai markas All Extinguishing Holy Gate. Mirip dengan pertama kali dia di sini, tidak ada perubahan nyata pada reruntuhan yang diselimuti lapisan padat kimati. Di sekelilingnya ada gunung yang hancur dan tanah yang rusak. Setelah berhasil melewati kesengsaraan ketiganya, tiga jiwa suci Huang Xiaolong pasti telah tumbuh jauh lebih kuat, dan perbedaan antara keduanya lebih dari dua kali lipat atau tiga kali lipat. Di bawah jangkauan luas tiga jiwa suci-nya, Huang Xiaolong segera menemukan beberapa roh mayat hidup yang ada di sekitarnya. Roh Undet Sein sejati surga keempat itu masih berada di lokasi yang sama, menyerap kimati jauh di bawah tanah terlarang gerbang suci yang memadamkan. Dari pengalaman terakhir kali, kelompok Huang Xiaolong berhenti beberapa miliar mil jauhnya darinya. Mereka hampir memeriksa setiap celah dan membalik setiap batu di area ini hanya untuk muncul dengan tangan kosong. Huang Xiaolong terus mencari lagi, dan akhirnya menghabiskan setengah bulan di sana, hampir membalikkan seluruh tanah suci yang memadamkan. Untuk kekecewaan Huang Xiaolong, dia masih tidak menemukan simbol suci yang memadamkan, atau artefak dao tersebut. Sepertinya simbol suci yang memadamkan dan artefak dao itu tidak berada di dalam tanah suci yang memadamkan, Huang Xiaolong menyimpulkan dalam hati. Pada akhirnya, Huang Xiaolong dan yang lainnya kembali ke jalan mereka datang, dan kembali ke tanah suci guru surgawi. Adapun beberapa roh mayat hidup, Huang Xiaolong berencana untuk menjinakkan mereka saat berikutnya dia melewati kesusahan keempat dan transformasi jantung daonya selesai. Itulah alasan mengapa Huang Xiaolong menjauhi beberapa roh undet itu sejauh ini. Huang Xiaolong dan kelompoknya mendarat di tanah suci guru surgawi sepuluh hari kemudian. Kembali ke tanah suci guru surgawi, Huang Xiaolong menyingkirkan kapal suci naga bersayap, lalu terbang untuk sisa perjalanan bersama yang lainnya. Beberapa kakak laki-laki, apakah kamu juga menuju ke kota surga suci? Suara anak kucing terdengar di belakang mereka tidak lama setelah kelompok Huang Xiaolong memasuki wilayah tanah suci guru surgawi. Huang Xiaolong melihat dari balik bahunya dan melihat seorang gadis muda yang mengemaskan, tampaknya berusia 16 hingga 17 tahun, dengan mata besar yang bersemangat, menatap mereka. Ada seorang lelaki tua yang mengikuti di belakang gadis muda itu, dan jelas sekali bahwa lelaki tua ini adalah seorang ahli yang kuat di akhir kesengsaraan ke-9 setengah terus Sein Realem. Di sisi lain, kekuatan gadis muda itu tampak lebih rendah dari yang dibayangkan, karena dia hanyalah alam kerajaan surgawi Orde Kedua. Ini mungkin karena dia baru mulai berkultivasi belum lama ini. Huang Xiaolong merasakan garis keturunan yang unik dari gadis muda itu, jenis kekuatan garis keturunan yang dimiliki oleh beberapa murid inti ras kuno tertua di dunia suci. Dalam sepersekian detik ketika pikiran-pikiran ini terlintas di benak Huang Xiaolong, dia mengangguk dan menjawabnya, ya, kita menuju ke kota surga suci. Gadis muda itu ragu-ragu sebentar sebelum bertanya lagi, kami juga akan pergi ke kota surga suci, tetapi ini adalah pertama kalinya kami pergi ke tanah suci guru surgawi. Kami tidak tahu arahnya, jadi bisakah kami bepergian denganmu? Jadi seperti ini, Huang Xiaolong tersenyum dan setuju di tempat, tentu saja, tidak ada yang merepotkan tentang itu. Senyum cerah menghiasi wajah gadis muda itu setelah mendengar jawaban Huang Xiaolong. Betulkah? Terima kasih, kakak tua, pria tua di belakangnya, membuka mulutnya, ingin mengatakan sesuatu kepada gadis itu tetapi memutuskan untuk tidak melakukannya. Oleh karena itu, gadis muda dan lelaki tua itu mengikuti kelompok Huang Xiaolong, terbang ke arah kota surga suci. Kakak, apakah kamu juga pergi ke kota surga suci untuk memberi penghormatan kepada yang mulia Huang Xiaolong? Gadis muda itu bertanya pada satu titik, Huang Xiaolong, Yu Ming, dan yang lainnya terkejut dengan pertanyaannya. Kamu akan pergi ke surga suci untuk memberi penghormatan kepada Huang Xiaolong. Huang Xiaolong menjawab dengan terkejut. Gadis muda itu mengangguk, ya ah, saya telah menghabiskan satu tahun bepergian ke sini, supaya saya bisa melihat yang mulia Huang Xiaolong. Saya ingin melihat yang mulia yang tak terkalahkan, Huang Xiaolong, yang menghancurkan semua lawannya di pavilion Meraj. Gadis muda itu melanjutkan, kakak, Anda harus menggunakan nama yang mulia Huang Xiaolong daripada nama yang mulia. Itu tidak menghormati yang mulia, dan saya akan mengabaikan Anda jika Anda melakukannya. Huang Xiaolong bingung. Gadis muda ini benar-benar memujaku dan adalah penggemarku. Bukan. Huang Xiaolong mengangguk dan tersenyum canggung. Baiklah kalau begitu. Sebenarnya, itu, Huang Xiaolong, yang mulia, sama seperti orang lain dengan dua mata dan satu hidung. Tidak layak bagi Anda untuk menyeberang beberapa ratus miliar mil ke kota surga suci untuk melihat seperti apa dia. Gadis itu menggelengkan kepalanya dan bersikeras. Kamu tidak mengerti. Kemudian, matanya bersinar seperti matahari saat menatap Huang Xiaolong. Apakah itu berarti Anda telah melihat yang mulia Huang Xiaolong? Pria tua di belakangnya juga menatap Huang Xiaolong. Huang Xiaolong mengangguk ketika dia berkata, kamu bisa mengatakan itu. Banyak orang telah melihat yang mulia Huang Xiaolong, karena kerumunan di pavilion Meraj yang menyaksikan tantangan panggung pertempuran telah melebihi 10 ribu orang. Oleh karena itu, tidak ada yang istimewa dari pernah melihatnya sebelumnya. Terlepas dari kenyataan bahwa Anda mengenalnya, yang mulia tidak mengenal Anda. Sebuah suara bingung menginterupsi percakapan mereka. Pemilik suara itu adalah seorang wanita glamour yang mengenakan gaun ungu yang indah dengan rombongan besar ahli di belakangnya. Wanita glamour ini memiliki kekuatan garis keturunan yang sama dengan gadis muda itu, dan sepertinya keduanya berasal dari ras yang sama. Ini kamu, Ji Yu. Wajah gadis muda itu menegang, tampak ketakutan saat tubuhnya menyusut. Pria tua di belakangnya dengan cepat berdiri di antara dia dan wanita bernama Ji Yu dengan ekspresi tegas. Ji Kai, kamu gadis kecil, apakah kamu pikir kami tidak akan menemukanmu jika kamu lari dan bersembunyi di tempat suci guru surgawi? Jin Nu mencibir, kamu ingin memberi penghormatan kepada Yang Mulia Huang Xiaolong, dan ingin melayani di bawahnya dengan imbalan perlindungannya. Anda begitu naif yang tidak menggelikan. Dengan status dan identitas Yang Mulia Huang Xiaolong, apakah dia akan melihat Anda? Pada tahun-tahun ini, banyak orang ingin memberi penghormatan kepada Yang Mulia Huang Xiaolong, namun bahkan Patriark Tanah Suci pun tidak dapat mengatakan dengan pasti bahwa dia dapat bertemu dengan Yang Mulia. Anda, pelarian dan pendosa Ras Kilindara, berani mengatakan Anda ingin memberi penghormatan kepada Yang Mulia. Setelah mendengar Ji Yu menggambarkannya sebagai orang berdosa yang melarikan diri dari Ras Kilindara, wajah Ji Kai memerah karena marah, dan dia tampak sangat gelisah. Dia memelototi wanita glamor dengan mata merah dan membalas, saya bukan orang berdosa dari Blut Kilindara. Kalian semua adalah pendosa, kalian semua adalah pendosa Ras Kilindara. Ji Yu yang glamor penuh dengan penghinaan, pemenang mengambil semuanya. Apakah Anda pikir Anda masih putri kecil bangsawan Blut Kilindara? Apa lelucon? Jika saya mengatakan bahwa Anda adalah pendosa Ras Kilindara, maka Anda adalah orang berdosa. Bukan hanya kamu, ayahmu, dan beberapa saudara laki-laki juga berdosa. Anda, Ji Kai marah melampaui kata-kata. Pergi, tangkap gadis kecil itu dan bawa dia kembali. Ji Yu memerintahkan salah satu ahli di belakangnya dengan lambayan tangannya. Pakar Saint-Trusein akhir kesengsaraan akhir kesembilan memenuhi, dan kemudian mengulurkan telapak tangannya saat dia berencana untuk meraih Ji Kai. Putri, lari cepat. Orang tua yang telah menjaga di depan Ji Kai berteriak setelah melihat ini dan melangkah maju untuk memblokir sisi lain. Lari, apakah menurut Anda itu mungkin? Ji Yu mencibir dan mengejar Ji Kai sendiri. Ji Yu adalah orang suci setengah sejati kesengsaraan ke-6, sedangkan Ji Kai hanyalah seorang raja surgawi. Bagaimana mungkin dia bisa lolos dari telapak tangan Ji Yu? Setelah melihat Ji Kai akan jatuh ke tangan Ji Yu, gelombang energi yang mengejutkan tiba-tiba mengalir ke arah Ji Yu. Terkejut, Ji Yu mundur dengan panik. Pang, sebaiknya kau tidak mencampuri urusan orang lain. Ini adalah masalah internal blut kilin race kami. Tatapan dingin Ji Yu tertuju pada Huang Xiaolong saat dia memperingatkannya. Huang Xiaolong lah yang menghalanginya. Huang Xiaolong tidak gentar, saya tidak terganggu dengan urusan perlombaan kilin darah Anda, tapi ini adalah tempat suci guru surgawi. Anda akan memasuki ruang bawah tanah untuk hukuman ringan, atau mendapatkan hukuman mati karena menyerang di dalam tempat suci guru surgawi. 2475. Sebuah tawa mengejek yang keras keluar dari bibir Ji Yu setelah mendengar kata-kata Huang Xiaolong, dan dia menjawab dengan mengancam, pria kecil, apakah kamu mencoba untuk menakut-nakuti saya? Daerah ini hanyalah pinggiran luar dari tempat suci guru surgawi, jadi saya menyarankan Anda untuk tidak usil. Saya memperingatkan Anda bahwa Anda akan mati dengan menyedihkan karena menyinggung perlombaan kilin darah kami. Meskipun organisasi surga suci melarang orang luar mengambil tindakan agresif di dalam wilayah tanah suci, itu tidak mutlak. Secara umum, tindakan yang diambil di wilayah pinggiran luar tanah suci biasanya diabaikan oleh patroli penegakan hukum surga suci selama mereka tidak membuat gerakan yang terlalu besar, dan surga suci umumnya tidak mengejar masalah setelah itu. Titik, ini juga alasan mengapa Ji Yu berani membuatnya bergerak. Aku akan mati dengan menyedihkan karena menyinggung perlombaan kilin darah. Nada suara Huang Xiaolong berubah sedingin es, kamu lebih baik tersesat sekarang, kalau tidak. Perlombaan kilin darah adalah salah satu ras yang lebih besar di dunia suci, dan mereka sebanding dengan ras neraka hitam, dan ras nagayang. Status perlombaan kilin darah mungkin mengintimidasi orang lain, tapi, atau apalagi, Ji Yu membalas dengan ejekan, niat membunuh melonjak dari tubuhnya. Mati, Huang Xiaolong berkata tanpa emosi. Ji Yu sangat marah, dan tepat saat dia akan memerintahkan ahli ras kilin darah untuk menyerang, salah satu dari mereka datang ke sisinya dan mengatakan sesuatu kepadanya melalui transmisi suara yang membuat matanya melebar karena terkejut. Pang, kamu adalah murid surga suci. Ji Yu bertanya sambil melihat Huang Xiaolong lebih dekat. Huang Xiaolong dalam hati terkejut dengan perubahan nada suaranya, tetapi dia tidak menunjukkannya, itu benar. Ji Yu mengerutkan kening dalam-dalam saat dia mencoba lagi, ayahku dan elder Cheng Zee dari Aula Misi Surga Suci adalah teman baik. Demi hubungan ini, tolong jangan ikut campur dalam masalah ini. Kami dapat memberi Anda 10 batu giyok spiritual suci tingkat tinggi untuk masalah Anda. Setelah mengetahui bahwa Huang Xiaolong adalah murid organisasi surga suci, sikapnya jauh lebih baik. 10 batu giyok spiritual suci tingkat tinggi adalah jumlah yang cukup banyak. Ji Yu berencana menggunakan kesempatan ini untuk meninggalkan kesan yang baik pada Huang Xiaolong dan membangun hubungan dengannya. Menggunakan 10 batu giyok spiritual suci tingkat tinggi dengan imbalan persahabatan seorang murid surga suci tidak sia-sia. Seolah khawatir Huang Xiaolong tidak mempercayainya, Ji Yu memberi isyarat kepada salah satu ahli bersamanya untuk mengeluarkan 10 batu giyok spiritual suci tingkat tinggi dan menawarkannya kepada Huang Xiaolong. Saat dia melihat 10 batu giyok spiritual suci tingkat tinggi, Huang Xiaolong mencibir dengan jijik. Apakah saya hanya bernilai 10 batu giyok spiritual suci bermutu tinggi? Huang Xiaolong acu tak acu dan melemparkan kembali 10 batu giyok spiritual suci bermutu tinggi dengan jentikan lengan bajunya. Wajah Ji Yu tenggelam pada tindakan Huang Xiaolong. Apakah dia pikir itu terlalu sedikit? Memikirkan hal ini, dia meminta ahli menambahkan 2 batu giyok spiritual suci bermutu tinggi. Setelah melihat ini, Huang Xiaolong tersenyum sinis. 12 batu giyok spiritual suci bermutu tinggi. Secara alami, Huang Xiaolong melemparkan 12 batu giyok spiritual suci tingkat tinggi kembali ke wajah mereka. Adik laki-laki, seseorang tidak boleh terlalu serakah. Sedikit kemarahan meresap ke dalam suara Ji Yu, 12 batu giyok spiritual tingkat tinggi dapat membeli banyak pil untuk kebutuhan kultifasimu. Sarkasme di wajah Huang Xiaolong semakin dalam mendengar kata-katanya, dan dia menggelengkan kepalanya. 12 batu giyok spiritual suci tingkat tinggi sudah cukup untuk membelikannya banyak pil. Jika Ji Yu tahu bahwa dia hanya mengonsumsi pil suci untuk berkultifasi, Huang Xiaolong bertanya-tanya ekspresi apa yang akan dia tunjukkan. 12 batu giyok spiritual suci tingkat tinggi bahkan tidak bisa membeli sepotong kulit pil suci. Seseorang mungkin bisa mencium aroma pil suci jika ada 20 batu giyok spiritual suci tingkat tinggi. Setelah melihat Huang Xiaolong menggelengkan kepalanya dengan jijik, wajah Ji Yu tenggelam sepenuhnya. Pakar blut kilin raceh sekali lagi mengatakan sesuatu kepada Ji Yu melalui transmisi suara. Ji Yu mengangguk, dan berkata kepada Huang Xiaolong, kalau begitu, kami akan pergi sekarang. Dia melambaikan tangannya ke arah para ahli yang menemaninya dengan perintah tegas, ayo pergi. Dengan mengatakan itu, dia pergi dengan kelompok ahli ras kilindara, tetapi mereka tidak meninggalkan tempat suci guru surgawi. Mereka malah terbang menuju wilayah tengah tanah suci guru surgawi. Saat dia melewati Jikei, Ji Yu memperingatkan dengan kesal, jangan sedetik pun berasumsi bahwa kamu aman setelah meraih pahanya. Dia mungkin tidak bisa melindungimu. Wajah tenang Jikei langsung diwarnai amarah. Huang Xiaolong memandang Jiu dan para ahli blut kilin raceh pergi, dan mencibir. Dilihat dari arah yang mereka tuju, mereka menuju ke kota surga suci, mungkin mencari dukungan mereka, dan dukungan terdekat mereka secara alami adalah Elder Cheng Z dari Mission Hall. Kakak, terima kasih. Setelah kelompok Jiu tidak terlihat, Jikei mendekati Huang Xiaolong dan berterima kasih padanya. Tidak apa-apa, itu masalah kecil. Huang Xiaolong melambaikan tangannya dengan acuh-ta'acuh. Kakak, apakah kamu benar-benar murid dari organisasi surga suci? Jikei ragu-ragu sebelum memberanikan diri untuk mengajukan pertanyaan. Huang Xiaolong tersenyum, 100% asli. Mata Jikei berbinar saat dia bertanya, lalu, apakah Anda tahu Yang Mulia Huang Xiaolong? Setelah mendengar itu, Huang Xiaolong sudah bisa menebak niat gadis kecil itu. Dia tersenyum dan bertanya, Anda ingin saya memperkenalkan Anda kepada Yang Mulia? Jikei menganggup berat, ya, saya telah mendengar bahwa Yang Mulia Huang Xiaolong benar dan memiliki kepahlawanan yang mencapai langit. Tujuan saya untuk datang ke kota surga suci tidak hanya untuk memberi penghormatan kepada Yang Mulia, tetapi saya juga ingin melayani Yang Mulia untuk kesempatan membalas dendam ayah saya dan beberapa saudara di masa depan. Huang Xiaolong gagal menahan tawa. Benarkah dengan kepahlawanan yang mencapai langit? Siapa yang mulai mempromosikan saya dengan cara ini? Sebenarnya, Huang Xiaolong tidak menyadari bahwa setelah tahap pertempuran berakhir bahwa desas-desus tentang dia semakin tidak terkendali, seolah-olah Huang Xiaolong memiliki 10 ribu lengan dan 10 ribu kaki. Singkatnya, tidak pernah ada kejeniusan seperti Huang Xiaolong dalam sejarah. Huang Xiaolong berhenti tertawa dan mengakui, sebenarnya, saya Huang Xiaolong. Jikai dan lelaki tua itu sedikit tercengang, melihat ekspresi serius Huang Xiaolong. Jikai tiba-tiba menutup mulutnya untuk mengurangi suara tawanya, kakak, ini tidak baik, kamu berpura-pura menjadi Yang Mulia Huang Xiaolong. Jika Yang Mulia Huang Xiaolong mengetahuinya, konsekuensinya akan parah. Untuk sesaat, Huang Xiaolong tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Kakak, apakah Anda benar-benar mengenal Yang Mulia Huang Xiaolong? Bisakah Anda memperkenalkan kami? Jikai bertanya, dia putus asa, dan datang ke Tanah Suci Guru Surgawi adalah harapan terakhirnya. Ini adalah giok kilin darah ras kilin darah kami. Jika Anda dapat membantu memperkenalkan saya, saya dapat memberikan ini kepada Anda. Jikai menggertakkan giginya dengan tekat dan mengeluarkan giok merah tua setelah episode perjuangan internal. Gok kilin darah. Huang Xiaolong melihat blut kilin jade di tangan gadis muda itu, dan dalam hati terkejut. Perlombaan kilin darah sangat mementingkan giok kilin darah, dan tentu saja itu sangat berharga. Oleh karena itu, blut kilin jade cukup terkenal di dunia suci. Gadis kecil ini bersedia mengambil ini dan memberikannya padanya. Belum lagi, dia sangat mempercayainya. Tanda seru, padahal mereka sudah lama tidak saling mengenal. Putri, pria tua itu berteriak saat melihat ini, mencoba untuk menghilangkan kecemasan dari suaranya saat dia membujuk, ini tidak bisa dilakukan. Jikai menggelengkan kepalanya, penjaga Chen, jangan bujuk aku. Kakak tertua ini bisa dipercaya. Terlebih lagi, jika aku tidak bisa membalaskan dendam ayahku dan kakak laki-lakiku, apa gunanya memegang blut kilin jade di tanganku? Baiklah, aku bisa membantu ini. Pada akhirnya, Huang Xiaolong mengangguk, tetapi dia tidak mengumpulkan giok kilin darah. Meskipun sepotong blut kilin jade sangat berharga, Huang Xiaolong tidak kekurangan harta semacam ini. Setelah melihat Huang Xiaolong setuju, Jikai sangat senang, benarkah? Terima kasih, kakak tua. Beberapa saat kemudian, kelompok itu melanjutkan perjalanan, terbang menuju kota surga suci. Apakah kamu sangat percaya padaku? Saat mereka melanjutkan perjalanan, Huang Xiaolong bertanya pada Jikai karena penasaran, apakah kamu tidak takut aku mungkin memiliki niat buruk terhadapmu? Mungkin, saya mungkin tidak benar-benar mengenal yang mulia Huang Xiaolong, dan saya mungkin menipu Anda. Jikai tersenyum manis padanya saat dia menjawab, mata adalah jendela jiwa, dan mata kakak jernih, jadi aku tahu kakak tidak akan menipuku. Ini adalah alasannya, benar? Kakak, siapa namamu? Aku masih belum tahu namamu sampai sekarang. Jikai bertanya lagi, Huang Xiaolong berada dalam dilema, tetapi dia masih menjawab dengan jujur, nama saya Huang Xiaolong. Jikai dan orang tua, penjaga Chen keduanya tampak tercengang. Kakak, apakah kamu benar-benar dipanggil Huang Xiaolong? Jikai bertanya lagi, matanya yang bersemangat berbalik. Huang Xiaolong menganggupkan kepalanya dengan serius, tanpa sedikitpun humor sama sekali. Namaku benar-benar Huang Xiaolong. Jikai tiba-tiba tertawa terbahak-bahak, kakak, namamu benar-benar Huang Xiaolong, ah. Itu sama dengan yang mulia Huang Xiaolong, ah. Huang Xiaolong tercengang sebagai balasannya oleh reaksi Jikai, dan dibiarkan dengan senyum masam. Baiklah, saya akan mengambilnya. Dia tidak mengatakan apa-apa sama sekali. Saat mereka melanjutkan perjalanan, melewati berbagai kota di Tanah Suci Guru Surgawi, Jikai berseru dengan kekaguman yang luar biasa, kota-kota ini sangat besar. Sangat makmur, ah. Reaksi Jikai sangat umum. Siapapun yang tiba di tempat Suci Guru Surgawi untuk pertama kalinya akan menunjukkan reaksi dramatis sampai tingkat tertentu. Pertama kali Huang Xiaolong dan Dihwai datang ke Tanah Suci Guru Surgawi, reaksi mereka serupa. Kakak, apa nama kota itu? Jikai menunjuk ke sebuah kota di depan yang dibangun di atas pegunungan merah. Terhadap lingkungan merah yang menyala, kota yang sepenuhnya hitam itu sangat menarik perhatian. Huang Xiaolong berpikir sejenak hanya untuk menjawab, saya tidak tahu. Meskipun token giyok yang diberikan Wu Ge sebelumnya berisi situasi umum di Tanah Suci Guru Surgawi, sebagian besar memperkenalkan kota-kota yang lebih penting. Di dalam wilayah luas Tanah Suci Guru Surgawi, Huang Xiaolong tidak dapat mengenali setiap kota. Selain itu, terlepas dari waktu singkat yang dihabiskan Huang Xiaolong di Tanah Suci Guru Surgawi, sebagian besar waktu, dia menjelajahi luar, dan dia jarang punya waktu untuk berkeliling di Tanah Suci Guru Surgawi. Jadi, ada banyak tempat di dalam tempat Suci Guru Surgawi yang tidak dia ketahui. Selanjutnya, setiap kali mereka melewati kota yang aneh atau gunung yang tampak aneh, Jikai akan menanyakannya pada Huang Xiaolong. Tapi jawaban Huang Xiaolong adalah menggelengkan kepalanya sepanjang jalan. Jikai berteriak, Kakak, bukankah kamu mengatakan bahwa kamu adalah murid surga suci? Kenapa kamu tidak tahu nama kota dan pegunungan ini? Jikai mengatakannya secara tidak sengaja, tanpa sindiran tersembunyi, tetapi pria tua penjaga Chen menjadi curiga pada Huang Xiaolong. Jelas, dia mulai ragu apakah Huang Xiaolong benar-benar murid surga suci seperti yang dia klaim, atau apakah Huang Xiaolong memiliki niat tak terucapkan dengan berpura-pura menjadi muridnya. Belum lagi, mereka telah bertemu dengan kelompok Huang Xiaolong tepat ketika mereka tiba di wilayah pinggiran luar dari tanah suci guru surgawi, kemudian Jiyu dan kelompoknya muncul. Ada terlalu banyak kebetulan, Huang Xiaolong hanya tersenyum dengan senyum acuh-ta'acuh ketika dia merasakan tatapan waspada lelaki tua itu, dan dia tidak terganggu sama sekali. Dia berkata kepada Jikai, saya baru saja memasuki surga suci selama beberapa dekade, dan itu belum lama. Selain itu, sebagian besar waktu, saya hanya tinggal di kota surga suci, dan jarang berjalan di sekitar tanah suci guru surgawi. Oleh karena itu, saya tidak begitu akrab dengan kota-kota dan pegunungan ini. Jikai menganggupkan kepalanya saat dia mempercayai kata-kata Huang Xiaolong, tetapi lelaki tua itu tetap skeptis dan waspada. Dia diam-diam memegang jimat kuno di antara jari-jarinya, siap untuk menghancurkannya dalam hitungan detik dan membawa gadis muda itu pergi jika terjadi kesalahan. Namun, hati lelaki tua itu akhirnya rileks ketika Huang Xiaolong tidak melakukan apapun yang luar biasa sepanjang jalan. Dua minggu kemudian, mereka tiba di kota surga suci. Ini adalah kota surga suci. Itu begitu indah saat dia melihat kota megah yang melayang di udara, Jikai menghela nafas kagum dan matanya berbinar. Huang Xiaolong tidak mengharapkan deskripsi ini karena kebanyakan orang akan mendesah kagum pada ukuran kota daripada mengatakan bahwa itu indah. Kelompok itu membayar 10 ribu uang suci per orang dan kemudian memasuki kota. Kakak, kemana kita akan pergi sekarang? Setelah melewati gerbang kota, Jikai bertanya pada Huang Xiaolong, kepalanya berputar ke kiri dan ke kanan saat matanya meneguk pemandangan. Pergi ke Blue Dragon Manor, jawab Huang Xiaolong. Rumah naga biru, Jikai terkejut, aku pernah mendengar bahwa Blue Dragon Manor adalah kediaman yang mulia Huang Xiaolong yang terletak di jalan paling makmur di area tengah kota surga suci. Dikatakan bahwa yang mulia Huang Xiaolong menghabiskan beberapa triliun uang kertas untuk membelinya. Orang tua penjaga Chen tampak sama herannya, karena dia tidak menyangka Huang Xiaolong akan langsung memimpin mereka ke Blue Dragon Manor. Huang Xiaolong tersenyum dan berkata, sepertinya kamu tahu cukup banyak, dan kamu bahkan tahu itu. Jikai merasa gugup sekarang, kakak, apakah kita akan pergi ke Blue Dragon Manor begitu saja? Bukankah kita harus memberikan kartu panggil ke penjaga Blue Dragon Manor terlebih dahulu? Saya telah mendengar banyak ahli tanah suci mencoba melihat yang mulia Huang Xiaolong seperti itu tetapi semuanya diblokir di pintu masuk. Seseorang harus terlebih dahulu mengirim kartu panggil, lalu menunggu persetujuan dari pelayan Blue Dragon Manor sebelum kita dapat memasuki Blue Dragon Manor. Senyum Huang Xiaolong melebar, itu akan baik-baik saja. Saya akrab dengan pelayan Blue Dragon Manor, jadi tidak perlu mengirim kartu panggil apapun. Pelayan Blue Dragon Manor secara alami adalah di huai. Wajah kecil Jikai berseri-seri karena gembira. Betulkah, kakak? Apakah Anda benar-benar akrab dengan pelayan Blue Dragon Manor? Tanda seru. N. Huang Xiaolong menganggup dan melanjutkan, aku juga tahu bahwa pelayan Blue Dragon Manor bernama di huai. Mata pria tua penjaga Chen melebar saat dia melihat Huang Xiaolong. Mungkinkah anak ini benar-benar menjadi murid surga suci? Salah satu yang akrab dengan pelayan Blue Dragon Manor. Itu sangat bagus. Jikai bersorak. Kakak, bagaimana kamu bisa berteman dengan Stuart di huai dari Blue Dragon Manor? Jikai bertanya karena penasaran. Huang Xiaolong menyeringai, terus terang, saya mengenal di huai sebelum saya memasuki surga suci, dan dia telah banyak membantu saya. Seperti yang dia katakan, di huai telah banyak membantunya, terutama selama waktunya di gerbang suci Zhuoyuan. Yu Ming, Chen Xi, Departing Suot Sage, dan yang lainnya mengikuti di belakang ketiganya, dan mereka dengan bijaksana tetap diam dengan senyum tipis di wajah mereka. Sementara kelompok Huang Xiaolong menuju ke Blue Dragon Manor, di dalam kediaman mewah di suatu tempat di kota surga suci, Ji Yu berdiri dengan hormat di depan Elder Cheng Xi dari Aula Misi Surga Suci. Cheng Xi tersenyum penuh ketika dia melihat ke dalam kotak giok di tangan kirinya. Di dalamnya ada Ganoderma giok darah naga yang memancarkan aura spiritual suci, dan meskipun belum mencapai tingkat ramuan suci, itu pasti ramuan asal tingkat 10 teratas. Kualitas ini akan sulit didapat bahkan dari rumah lelang besar. Ji Yu melihat Cheng Xi puas dengan hadiah itu. Jadi, dia tersenyum dan berkata, Paman Cheng Xi, ayahku tahu bahwa kamu mengolah taktik penjinakan naga, dan kamu membutuhkan Ganoderma giok darah naga ini, jadi dia menyuruhku untuk mengirimkannya ke Paman Cheng Xi. Cheng Xi tersenyum, ayahmu terlalu sopan. Dengan persahabatan di antara kita, tidak perlu ada kesopanan seperti itu. Dia berkata begitu sambil menyingkirkan kotak giok yang berisi Ganoderma giok darah naga, dan melanjutkan, keponakan Ji Yu pasti lelah datang jauh-jauh. Aku akan menyuruh orang mengatur halaman untukmu. Istirahat dulu, dan ketika Anda beristirahat, seseorang akan memandu Anda berkeliling. Ada banyak hal menarik di sini. Ji Yu tersenyum cerah, terima kasih, Paman Cheng Xi. Kemudian dia menambahkan, keponakan ini masih memiliki satu hal untuk diurus, dan saya perlu merepotkan Paman Cheng Xi untuk itu. Dia kemudian menceritakan kejadian yang berhubungan dengan Ji Kai. Cheng Xi tertawa kecil dan berjanji, di sini saya bertanya tanya masalah besar apa yang mungkin terjadi, jadi begini. Ini hanya masalah kecil, saya akan mengirim orang untuk mencari tahu keberadaan Ji Kai saat ini, dan kemudian membawanya ke Anda. Selama Ji Kai masih berada di tanah suci guru surgawi, dia tidak akan bisa melarikan diri. Ji Yu sangat gembira, terima kasih banyak, Paman Cheng Xi. Saat dia ingin pergi, Ji Yu teringat sesuatu dan mengatakan bahwa dia ingin memberi penghormatan kepada Huang Xiaolong, berharap Cheng Xi bisa membantunya. Kamu ingin memberi penghormatan kepada Yang Mulia Huang Xiaolong. Cheng Xi terkejut dengan permintaan ini. Dia menatapnya lama dan tersenyum, keponakan Ji Yu juga mengagumi Yang Mulia Huang Xiaolong. Tanda seru, sejak pertempuran di panggung pertempuran Meraj Pavilion, ada banyak putri dan murid perempuan dari Tanah Suci dan leluhur Ras Kuno, yang datang untuk Huang Xiaolong dalam beberapa tahun terakhir. Tujuan putri-putri surga ini untuk datang menemui Huang Xiaolong jelas bagi semua orang. Ji Yu merasa sedikit malu di bawah tatapan Cheng Xi, dan Rona Merah Muda samar merayap di wajahnya. Keberanian Yang Mulia Huang Xiaolong tidak ada bandingannya. Saya gagal melihat sekilas Yang Mulia di Pavilion Meraj, dan karena saya disini di kota surga suci kali ini, saya ingin pergi untuk memberi penghormatan. Chapter 2478 Yang Mulia Huang Xiaolong bersedia melihat saya. Cheng Xi menganggup dan menyetujui permintaan Ji Yu. Kalau begitu, aku akan membantu menarik talinya sedikit. Namun, untuk mempersiapkan ujian darah, Yang Mulia Huang Xiaolong telah mengasingkan diri tanpa bertemu orang luar sejak kembali enam tahun lalu. Bahkan Patriar kita hampir tidak mendapat kesempatan untuk melihat Yang Mulia, jadi saya tidak dapat menjamin apakah Yang Mulia bersedia bertemu dengan Anda. Ji Yu sangat senang, aku sudah sangat bersyukur Paman Cheng bisa melakukan ini untukku. Bagaimana saya bisa meminta jaminan bahwa Yang Mulia Huang Xiaolong akan bertemu dengan saya. Koma, setengah hari kemudian, kelompok Huang Xiaolong, Jikei dan orang tua di antara mereka, mencapai Blue Dragon Manor. Setelah dia membayar beberapa triliun uang suci untuk Blue Dragon Manor, Huang Xiaolong telah menghabiskan jumlah yang sangat besar, mempekerjakan orang untuk mendekorasi ulang. Blue Dragon Manor saat ini lebih megah dan megah dari sebelumnya, dengan ki spiritual suci yang melimpah memenuhi ruang lingkup tanahnya. Orang yang lewat dapat merasakan ki spiritual suci yang kaya di dalam Blue Dragon Manor yang berasal dari keempat dindingnya. Seluruh Blue Dragon Manor memancarkan aura yang mengesankan, memberi orang lain ilusi bahwa itu adalah satu kesatuan dengan seluruh kota surga suci. Memikirkan hal ini saja sudah cukup untuk mencegah banyak orang, termasuk orang suci sejati tingkat tinggi dari pelanggaran. Jantung Jikei berpacu saat dia minum saat melihat Blue Dragon Manor di depannya. Ini adalah kediaman yang mulia Huang Xiaolong, Blue Dragon Manor. Jikei bertanya dengan bingung. Huang Xiaolong menjawab dengan kegembiraan di matanya, itu benar, ini adalah Blue Dragon Manor. Ayo, ayo masuk ke dalam. Kaka, bukankah kita perlu penjaga untuk memberi tahu orang-orang di dalam sebelum masuk? Jikei bingung dengan sikap santai Huang Xiaolong. Dia melihat ke pintu masuk utama Blue Dragon Manor. gerbang terbuka lebar, dan tidak ada penjaga yang berdiri di pos. Tidak perlu untuk itu. Huang Xiaolong tertawa. Saya akan kembali ke tempat tinggal saya sendiri. Mengapa saya perlu memberi tahu siapapun? Huang Xiaolong masuk lebih dulu. Yu Ming, sage pedang yang berangkat, dan yang lainnya mengikuti tepat di belakangnya. Jikei mengikuti mereka dengan linglung, sementara pria tua penjaga Chen sekali lagi menatap Huang Xiaolong dengan ragu. Blue Dragon Manor adalah kediaman yang mulia Huang Xiaolong. Tidak perlu memberi tahu sebelum memasuki Blue Dragon Manor. Jikei sedikit polos sehingga dia tidak terlalu memikirkan banyak hal, tapi dia bukan Jikei kecil yang polos. Dia bergerak lebih dekat ke Jikei saat mereka masuk, secara mengejutkan, tanpa hambatan. Yang mulia, Anda kembali. Sekelompok penjaga Blue Dragon Manor yang berpatroli melihat Huang Xiaolong, dan bergegas untuk memberi hormat dengan hormat. Huang Xiaolong menganggup dan membuat mereka bangkit dari berlutut. Penjaga ini termasuk di antara mereka yang dikirim oleh Wu Ge. Meskipun sudah jelas, Jikei bertanya dengan naif, Kakak, kamu seorang yang mulia. Apakah Anda seorang patriark muda ras kuno sebelum memasuki surga suci? Beberapa ras kuno di dunia suci menyebut leluhur muda mereka sebagai yang mulia. Orang tua penjaga Chen gemetar ketika dia melihat beberapa penjaga berlutut dan dengan hormat memberi hormat kepada Huang Xiaolong. Sebuah petir menyambar di benaknya, dan matanya menonjol saat dia menatap Huang Xiaolong dengan kaget. Kamu, kamu benar-benar yang mulia Huang Xiaolong. Tanda seru, bukan hanya seseorang dengan nama yang sama. Dalam organisasi surga suci, hanya pangeran suci inti, atau murid pribadi leluhur primal yang dapat disebut sebagai yang mulia. Di seluruh organisasi surga suci, di antara inti pangeran suci dan murid pribadi leluhur primal, hanya ada satu Huang Xiaolong. Tidak mungkin ada orang lain dengan nama yang sama. Apa yang sebenarnya dimaksud dengan yang mulia Huang Xiaolong? Jikei berbalik dan bertanya pada penjaga Chen di belakangnya dengan bingung. Sedangkan Huang Xiaolong berkata kepada orang tua penjaga Chen, aku sudah memberitahumu bahwa aku adalah Huang Xiaolong. Getaran lain mengalir di punggung penjaga Chen saat dia bergegas berlutut, merasa bingung saat dia memberi hormat, Chen Baokin menyapa yang mulia Huang Xiaolong. Kami tidak mengetahui identitas yang mulia sebelumnya, jadi mohon maafkan kami. Tetesan besar keringat menetes di sisi wajahnya. Dia sebenarnya telah menduga Huang Xiaolong memendam niat buruk sebelumnya, dan ada saat di mana dia mengira Huang Xiaolong mungkin bersekongkol dengan Ji Yu, melakukan pertunjukan untuk membutakannya dan Jikai. Jikai ternganga kaget, menatap Chen Baokin yang berlutut di tanah. Pada titik ini, tidak peduli seberapa polosnya, dia, dia menyadari siapa kakak laki-laki di depannya ini. Kamu, Ha Huang, yang mulia Huang Xiaolong. Jikai akhirnya berseru dengan mata terbelalak karena terkejut, dan mulut cerinya menganga di akhir. Putri, ingat sopan santunmu. Chen Baoburu-buru mengingatkan Jikai. Baru saat itulah akal sehat Jikai kembali dan dia dengan cepat berlutut di depan Huang Xiaolong untuk memberi hormat. Huang Xiaolong tersenyum saat dia dengan ringan memegang siku gadis muda itu, membawanya berdiri, berdiri. Panggil saja saya kakak tertua. Bagaimanapun, itu hanya salam. Kemudian, Huang Xiaolong membuat Chen Baokin bangkit juga. Tapi Huang Xiaolong baru saja membantu Jikai berdiri, ketika gadis muda itu sekali lagi berlutut. Selain itu, lengannya melingkari paha Huang Xiaolong saat dia meratap. Huang Xiaolong membeku di tempat Yu Ming, Chen Zi, Departing Suatsage, dan bahkan Chen Baokin tercengang oleh pemandangan ini. Tubuh Chen Baokin bergoyang. Dia ketakutan. Saat dia ingin menarik Jikai dari paha Huang Xiaolong, Huang Xiaolong melambaikan tangannya, menunjukkan bahwa itu baik-baik saja. Beberapa saat kemudian, suara Jikai terdengar melalui isak tangis yang terputus-putus saat dia menceritakan apa yang terjadi padanya pada Huang Xiaolong. Dia awalnya putri Ras Kilindara, tetapi bawahan ayahnya telah memberontak dan merebut, memenjarakan orang tuanya dan beberapa kakak laki-laki. Dia memohon dan memohon Huang Xiaolong untuk menyelamatkan orang tua dan saudara-saudaranya. Huang Xiaolong tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis melihat liontin manusia yang tergantung di pahanya, dengan noda air mata mengalir di wajahnya. Air mata Jikai telah membuat tambalan basah yang besar di jubahnya, dan yang lebih canggung lagi adalah Jikai memeluk pahanya saat dia menangis, secara tidak langsung meremas dadanya ke pahanya, meskipun penampilan Jikai masih muda, dia memiliki tubuh montok. Membentuk, Huang Xiaolong mencoba menariknya ke atas. Tapi Jikai mengencangkan cengkeramannya di pahanya dengan panik, memohon Huang Xiaolong untuk menyelamatkan orang tua dan saudara-saudaranya, bersumpah bahwa selama Huang Xiaolong bersedia menyelamatkan orang tua dan saudara-saudaranya, dia bersedia menjadi budaknya, atau apapun Huang. Xiaolong ingin, tidak dapat menahan tekanan yang datang dari dada gadis itu yang murah hati, Huang Xiaolong hanya bisa menganggupkan kepalanya dan menyetujui permintaannya. Jikai tertawa terbahak-bahak melalui isak tangisnya atas janjinya, dan akhirnya melepaskan paha Huang Xiaolong. Huang Xiaolong membantunya berdiri lalu bertanya, bertindak seperti yang kamu lakukan, apakah kamu tidak takut aku akan marah? Jikai menatap Huang Xiaolong dengan sepasang mata seperti rusa betina yang polos, bertanya dengan takut-takut, kalau begitu, kakak, apakah kamu akan marah? Huang Xiaolong benar-benar terdiam. Saya harus menekankan bahwa saya hanya berjanji untuk menyelamatkan orang tua dan saudara-saudara Anda, tetapi saya tidak akan mengganggu hal-hal lain. Huang Xiaolong menyatakan, Jikai dengan cepat menganggupkan kepalanya, sementara Chen Baokin berlutut ke arah Huang Xiaolong dengan penuh hormat sebagai rasa terima kasih. Setelah kegagalan kecil ini berakhir, di huai muncul, dan bersamanya adalah Feng Tianyu, Zhang Wenyu, dan yang lainnya. Mereka semua terkejut saat melihat Jikai. Huang Xiaolong tidak menjelaskan apapun. Dia hanya melakukan perkenalan antara kedua belah pihak, dan kemudian meminta Zhang Wenyu mengatur akomodasi untuk Jikai. Beberapa saat setelah Huang Xiaolong meminta Zhang Wenyu mengatur akomodasi Jikai, dia menerima kartu panggil dari Penatua Chengze dari Aulamisi yang mengatakan bahwa Putri Ji Yu dari Balap Darah Kilin ingin memberikan penghormatan kepadanya. Huang Xiaolong tersenyum ketika dia melihat kartu panggil. Dia baru saja akan meminta Penatua Chengze datang, dan dia sudah berada di sini. Huang Xiaolong berkata kepada Dihuai, katakan pada Chengze untuk membawa Putri Ji Yu dari Ras Kilin Darah itu ketika dia datang menemuiku. Tak lama, Ji Yu yang tinggal di kediaman Chengze menerima kabar bahwa Huang Xiaolong ingin bertemu dengannya. Wajahnya berseri-seri dengan ekstasi saat dia mencari konfirmasi, Paman Chengze, sungguh, apa yang kamu katakan itu nyata. Yang mulia Huang Xiaolong, dia bersedia bertemu denganku. Chengze tertawa terbahak-bahak melihat reaksinya dan meyakinkannya, itu benar, pelayan yang mulia Huang Xiaolong baru saja menjawabku, menyuruhku membawamu menemuinya sebentar lagi. Sebentar lagi, mata Ji Yu berbinar dengan kegembiraan yang tak terucapkan, Paman Chengze, tolong tunggu sebentar, aku akan menyegarkan diri. Ji Yu berusaha keras untuk membuat dirinya layak untuk audiensi dengan Huang Xiaolong. Ketika dia muncul kembali di aula utama, mata Chengze berbinar. Ji Yu memiliki ketampanan yang memikat dari seorang penggoda alami. Setelah berdandan, pesonanya ditekankan sepenuhnya, dan bahkan Chengze tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas dalam kekaguman. Melihat reaksi Chengze, Ji Yu dalam hati bangga, tetapi di permukaan, dia berbicara dengan hormat, Paman Chengze, bagaimana menurutmu? Jika saya pergi menemui Yang Mulia Huang Xiaolong dengan pakaian ini, apakah itu tidak pantas? Chengze sadar dan menyembunyikan kesalahannya dengan senyum ramah, apa yang tidak pantas tentang itu. Saya pikir Anda berpakaian cukup bagus. Yang Mulia Huang Xiaolong pasti akan menyukainya ketika dia melihatmu. Bagaimana kalau kita pergi sekarang, tidak baik membuat Yang Mulia Huang Xiaolong menunggu terlalu lama. Ya, Paman Chengze. Tanpa penundaan lebih lanjut, Chengze memimpin Ji Yu menuju Blue Dragon Manor. Keponakan Ji Yu, ketika Anda melihat Yang Mulia Huang Xiaolong, perhatikan kata-kata Anda. Dalam perjalanan, Chengze khawatir Ji Yu akan berbicara tanpa berpikir dua kali bahwa dia harus memperingatkannya sebelumnya. Ji Yu menjawab, Yakinlah, Paman Chengze. Ji Yu tahu apa yang harus dilakukan. Chengze melanjutkan dengan daftar hal-hal yang perlu diperhatikan Ji Yu ketika berbicara dengan Huang Xiaolong. Ketika dia melihat Ji Yu menjadi semakin gugup, dia tersenyum dan berkata, Terus terang, kamu tidak perlu terlalu khawatir tentang itu. Sejauh yang saya tahu, Yang Mulia Huang Xiaolong mudah bergaul. Kediaman Chengze hanya sepelemparan batu dari Blue Dragon Manor Huang Xiaolong. Dalam waktu setengah jam, Chengze dan Ji Yu mencapai pintu masuk Blue Dragon Manor. Seorang penjaga muncul untuk memimpin mereka masuk, dan menuju ke aola utama. Saat penjaga membawa mereka ke aola utama, mereka bertemu Zhang Wenyu dan Ji Kai, berbicara dengan riang saat mereka keluar dari koridor. Setengah jam sebelumnya, menurut perintah Huang Xiaolong, Zhang Wenyu telah pergi untuk mengatur akomodasi Ji Kai. Selama waktu itu, Ji Kai telah mengajukan banyak pertanyaan tentang kota surga suci, dan kedua wanita itu segera berkenalan. Zhang Wenyu ingin memberi Ji Kai tur keliling Manor untuk membiasakannya dengan lingkungan Blue Dragon Manor. Tidak terpikir olehnya bahwa Blue Dragon Manor sedang menunggu tamu lain. Mengapa kamu di sini? Ji Yu adalah orang pertama yang menemukan Ji Kai. Anda, mendengar suara Ji Yu, Ji Kai mengangkat kepalanya dan berteriak saat melihat Ji Yu. Chengze berdiri diam karena terkejut. Paman Chengze, dia adalah pendosa ras kilindara itu, Ji Kai, Ji Yu dengan cepat menjelaskan kepada Chengze. Apa? Dia ada di sini. Chengze benar-benar tidak mengharapkan hal seperti ini. Kenapa Ji Kai ini muncul di sini? Ji Yu melanjutkan, dikatakan bahwa gadis itu berlari sampai ke tanah suci. Guru surgawi ingin melayani yang mulia Huang Xiaolong, tapi mengapa dia ada di sini saat ini? Tanda seru, suaranya menghilang dan wajahnya yang halus berubah menjadi jelek. Awalnya, dia berasumsi bahwa gadis ini telah lari ke tanah suci guru surgawi untuk memberi penghormatan kepada yang mulia Huang Xiaolong dan untuk memohon perlindungan yang mulia. Menurut pendapat Ji Yu, pikiran Ji Kai mirip dengan lamunan bodoh. Tapi sekarang, dia bertanya-tanya bagaimana bisa gadis ini memasuki Blue Dragon Manor. Apa yang sedang terjadi? Apakah dia benar-benar bisa bertemu yang mulia Huang Xiaolong? Tidak, probabilitas ini adalah nol. Apa identitas yang mulia Huang Xiaolong? Banyak leluhur tanah suci gagal mendapatkan audiensi dengan yang mulia, jadi bagaimana seseorang bisa menjelaskan kehadiran Ji Kai di Blue Dragon Manor? Tatapannya jatuh pada Zhang Wonyu. Apakah wanita ini yang membawa Ji Kai ke sini? Kapan dan di mana Ji Kai mengenal wanita ini? Siapa dia sebenarnya? Alice Chengze terkunci dalam kerutan yang dalam, dan firasat merayap ke dalam hatinya. Dia mengira ada sesuatu yang aneh ketika Huang Xiaolong ingin bertemu dengannya dan Ji Yu, dan sekarang, sepertinya Penatua Chengze, tolong lewat sini. Menyadari Chengze dan Ji Yu telah berhenti bergerak, penjaga di depan mengingatkan. Chengze dengan cepat menganggupkan kepalanya sebagai jawaban. Ji Yu bergegas mengejar Chengze saat mereka melanjutkan ke aolah utama. Ji Yu mencuri pandang ke Zhang Wonyu sebelum menghilang di tikungan, merenungkan identitas Zhang Wonyu di Blue Dragon Manor. Adik Ji Kai, wanita itu. Zhang Wonyu bertanya, dia adalah Ji Yu, ayahnya yang memulai perampasan, dan memenjarakan orang tua dan saudara-saudara saya. Ji Kai menjelaskan. Mata Zhang Wonyu membelalak kaget ketika dia mendengar itu, dan dia berkata dengan serius, sepertinya mereka akan pergi ke aolah utama. Apakah Tuan Muda memanggil mereka? Kemudian sebuah senyuman melengkung di sudut mulutnya saat dia menarik tangan Ji Kai, ayo, adik Ji Kai, kita pergi ke aolah utama. Ji Kai terkejut, dan sedikit ragu, sepertinya itu tidak pantas, kan? Apa yang tidak pantas tentang itu, ayolah. Zhang Wonyu menarik tangan Ji Kai dan bergegas ke aolah utama dengan langkah cepat. Sementara itu, penjaga telah membawa Cheng Zhe dan Ji Yu ke aolah utama. Yang mulia, penatua Cheng Zhe dan nona Ji Yu ada di sini, penjaga itu dengan hormat memberitahu Huang Xiaolong, yang sedang duduk di kursi utama di aolah. Cheng Zhe masuk bersama Ji Yu, dan memberi hormat dengan berlutut. Huang Xiaolong menyuruh mereka berdiri. Ji Yu merasa suaranya terdengar tidak asing, dan mendongak. Ketika wajah Huang Xiaolong tercermin di pupilnya, dia tertegun sejenak, lalu kata-kata itu keluar sebelum dia bisa menghentikan dirinya sendiri, ini, ini kamu. Kamu, kamu. Darah mengalir dari wajahnya dalam sekejap. Pada saat ini, dia menyadari mengapa Ji Kai muncul di Blue Dragon Manor, dan mengerti mengapa Huang Xiaolong bersedia menemuinya. Hati Cheng Zhe tenggelam saat melihat reaksi keponakannya yang glamor, Ji Yu. Koma-koma. Pada akhirnya, atas saran, Huang Xiaolong, yang dilaksanakan Cheng Zhe dengan penuh kepatuhan. Cheng Zhe mengirim pesan ke ayah Ji Yu, menyuruhnya untuk melepaskan orang tua Ji Kai serta saudara-saudaranya. Balasan ayah Ji Yu datang kembali dengan cepat, menyatakan dia akan melakukan seperti yang mulia Huang Xiaolong telah disarankan. Dia akan melepaskan orang tua dan saudara laki-laki Ji Kai, dan secara pribadi mengantar mereka ke kota surga suci. Setelah berurusan dengan masalah perlombaan kilin darah, Huang Xiaolong terjun ke pengasingan, mencoba untuk maju ke kesengsaraan keempat setengah terus Sein Realem. Sangat penting baginya untuk berhasil memasuki alam suci setengah sejati kesengsaraan keempat, dan Huang Xiaolong bertekad untuk maju sebelum ujian darah dimulai. Meskipun tiga jiwa sucinya memberi Huang Xiaolong keyakinan bahwa dia akan dapat memasuki tiga peringkat teratas dalam ujian darah, dia sebelumnya telah mengekspos tiga ketuhanan suci daul lengkapnya selama tahap pertempuran Meraj Pavilion. Dia yakin akan ada banyak orang yang ingin membunuhnya. Karena itu, dia harus berhasil mencapai hati daunnya dalam waktu singkat. Dua dekade berlalu dalam sekejap mata, itu masih tempat suci yang memadamkan yang sama, di lembah yang sama. Awan yang bergolak berkumpul, dan naga petir sedang berbaris saat guntur bergemuruh. Lembah itu terkunci oleh tekanan luar biasa dari kesengsaraan, dan arus udara dalam jarak seratus juta mil tampak membeku dalam waktu. Di kejauhan, Departing Swatsage dan yang lainnya menyaksikan sosok yang duduk di tengah lembah tanpa berkedip. Menilai dari momentum kesengsaraan ini, kesengsaraan keempat yang mulia lebih menakutkan daripada kesengsaraan kesembilan kebanyakan pangeran suci, kata Chen Zi sambil melihat naga petir yang bergulir di udara tinggi dengan ketakutan di matanya. Meskipun telah menyaksikan Huang Xiaolong melintasi kesengsaraan tiga kali, dan mengetahui bahwa kesengsaraan keempat Huang Xiaolong akan lebih kuat daripada rata-rata. Mereka masih terkejut ketika mereka melihat awan yang bergolak dan naga petir yang mengintimidasi yang masih tumbuh lebih besar. Itu benar-benar membuatku bertanya-tanya, ketika yang mulia melewati kesengsaraan ke tujuh, delapan, dan kesembilannya, betapa menakutkannya itu, Yu Ming menghela nafas kagum, dan tatapannya tidak pernah menjauh dari pemandangan di udara tinggi. Kalau terus begini, mungkin akan melebihi 1200 sang. Saat ini, naga petir yang telah bergabung menjadi satu, melebihi 1100 sang dan masih semakin besar. Tepat pada saat ini, langit tiba-tiba menjadi gelap, dan awan petir gelap muncul di sisi naga petir raksasa. Ini, mungkinkah ini awan petir iblis? Setelah melihat awan gelap yang mekar, tujuh orang suci sejati memucat. Awan petir iblis, ini bukan sesuatu yang muncul bahkan dalam kesusahan kesembilan. Secara umum, awan petir iblis muncul ketika para pembudidaya berintegrasi dengan Saint Faith untuk menerobos ke Trussein Realem. Awan petir iblis juga dikenal sebagai awan dewa kematian. Banyak ahli Saint Trussein akhir kesembilan akhir kesembilan meninggal dalam proses integrasi, tersambar dari garis reinkarnasi, semua karena awan petir iblis ini. Inilah alasan mengapa itu diciptakan sebagai Cloud of the Dead God. Chen Xi, Yu Ming, Departing Sword Sage, dan empat lainnya menatap awan kesusahan gelap yang terus tumbuh yang muncul di udara tinggi, dan mereka semua terkejut, tak bisa berkata-kata. Semuanya telah terintegrasi dengan Saint Faith. Dengan demikian masing-masing dari mereka telah mengalami cobaan yang dibawa oleh awan petir iblis. Unggung mereka dibasahi oleh keringat dingin ketika mereka mengingat saat mereka melawan kekuatan awan kesusahan ini. Umumnya, awan petir iblis muncul ketika seseorang berhasil terintegrasi dengan Saint Faith dan menerobos ke Trussein Realem, mirip dengan cobaan terakhir sebelum tujuan. Hanya dari fakta ini, orang bisa memahami teror awan petir iblis ini. Mereka benar-benar tidak bisa mengerti, mereka juga tidak pernah membayangkan bahwa awan petir iblis akan muncul ketika Huang Xiaolong sedang melintasi kesengsaraan keempatnya. Ini, ini adalah kecemburuan surga, bakat yang mulia telah menimbulkan murka surga. Kalau tidak, tidak mungkin awan petir iblis muncul di persimpangan kesengsaraan setengah orang suci sejati keempat. Ini tidak pernah terdengar, dikatakan bahwa ketika Patua Chang Kiong, Mo Changli, Guru Surgawi, dan yang lainnya telah melewati kesusahan ketujuh mereka, ada awan petir iblis. Ekspresi rumit melintas di wajah Sage Pedang yang berangkat saat dia melanjutkan, itu adalah saat dunia suci memasuki era baru, namun, yang mulia hanyalah orang suci setengah-setengah kesengsaraan keempat. Jika masalah ini menyebar, itu akan mengejutkan seluruh dunia suci dua kali lipat. Untungnya, yang mulia memiliki jiwa yang suci. Kalau tidak, tidak peduli seberapa kuat yang mulia, petir iblis di wilayahnya saat ini. Yu Ming menimpali. Yang lain mengangguk setuju. Dalam waktu singkat ini, naga petir di tengah-tengah awan kesengsaraan telah tumbuh menjadi 1.200 zang panjangnya, dan itu masih terus bertambah. Yu Ming dan yang lainnya ternganga heran. Ini tidak akan berhenti. Naga petir akhirnya berhenti tumbuh lebih besar ketika mencapai 1.400 zang. 1.400 naga petir zang mendominasi langit di atas lembah, dengan tekanan yang tidak dapat diatasi yang turun dari langit seperti sejuta gunung raksasa setinggi zang yang menekan pada saat yang sama. Dada semua orang terasa sesak, sesak, dan gelisah. Dan di sekitar naga petir ada awan petir iblis yang lebat, lebih gelap dari tinta hitam yang sepertinya memantulkan cahaya hitam keunguan yang membuat hati semua orang merinding. Awan petir iblis bergolak dan bergabung bersama, sambil mengembang dalam ukuran, membentuk daratan yang mencapai 100 juta mil dari ujung ke ujung. Setelah melihat awan gelap yang besar, Departing Swatsage menjadi pucat. Pada saat dia terintegrasi dengan Saint Fate, daratan awan petir iblis yang dia alami hanya terbentang dalam radius beberapa ratus ribu mil, tetapi milik Huang Xiaolong terbentang lebih dari radius 100 juta mil. 100 juta mil radius A, dan ini adalah saat Huang Xiaolong sedang melintasi kesengsaraan keempat. Gemuruh. Sebuah petir tiba-tiba menerangi seluruh langit yang gelap, dan pada saat yang sama, 1400 naga petir zang menembak ke arah Huang Xiaolong dengan keganasan yang berdebar-debar. Saat Huang Xiaolong membuka matanya, Yu Ming dan yang lainnya tiba-tiba memiliki ilusi bahwa dunia tampak jauh lebih cerah. Saat dia melihat naga petir yang datang ke arahnya seperti panah petir, tiga dewa suci dao suci Huang Xiaolong terbang keluar, mengenakan sinar indah saat kekuatan mereka didorong hingga batasnya, dan bertabrakan langsung dengan naga petir. Bang. Keempat sudut lembah bergetar hebat sesaat seolah-olah seluruh lembah akan dicabut dari tanah. Yu Ming dan enam lainnya menyaksikan tiga dewa santo dao lengkap Huang Xiaolong membanting melawan naga petir, namun naga petir tidak menyebar. Tubuhnya hanya redup tetapi terus menerkam Huang Xiaolong dengan permusuhan. Tujuh orang suci sejati tidak dapat mempercayai apa yang mereka lihat. Kekuatan gabungan tiga dewa suci dao suci yang mulia benar-benar gagal membubarkan naga petir. Seberapa kuat kondensasi naga petir ini untuk mencapai level ini? Di Tribulation setengah terusin realem kesengsaraan ketiga, tiga ketuhanan suci dao lengkap Huang Xiaolong bisa menghancurkan naga petir kesusahan dalam satu gerakan. Tiga ketuhanan dao sein lengkap Huang Xiaolong saat ini jelas lebih kuat daripada saat dia berada di realem sein realem setengah Tribulasi ketiga. Tiga ketuhanan dao sein lengkap dikirim jatuh ke belakang setelah tabrakan. Huang Xiaolong sekali lagi mengarahkan ketiga dewa suci dao lengkapnya untuk menabrak naga petir yang datang padanya. Akhirnya, setelah empat pemboman yang mengguncang dunia, retakan mulai muncul di sepanjang tubuh naga petir, tetapi masih utuh. Baut petir di sekitarnya melesat liar ke arahnya. Apakah naga petir mencoba menyembuhkan dirinya sendiri? Melihat ini, simbol suci empat laut muncul di tangan Huang Xiaolong, dan dia menyerang. Bintik-bintik cahaya es menyebar dan naik ke langit seperti jaring bintang, di mana setiap cahaya seberat bintang kuno. Speckless of Cold Stars adalah salah satu seni bela diri suci organisasi surga suci. Bintik-bintik cahaya ini menghantam tubuh naga petir, segera menghancurkannya berkeping-keping. Tubuhnya pecah berkeping-keping dan berubah menjadi energi murni dan grendau. Sebelum Huang Xiaolong sempat menyerap energi murni dan grendau ini, gemuru-gemuru dari langit menarik perhatiannya. Detik berikutnya, sambaran petir hitam menghujani Huang Xiaolong seperti badai petir. Setidaknya ada beberapa ratus ribu sambaran petir, semuanya ditujukan ke Huang Xiaolong. Kekuatan satu petir hitam tidak lebih kuat dari naga petir, tapi mereka menang dalam jumlah. Kekuatan beberapa ratus ribu petir hitam jelas lebih menakutkan daripada serangan naga petir sendirian. Huang Xiaolong mendengus. Dia mengaktifkan Forceas Holy Armor alih-alih memilih untuk mengungkapkan tiga jiwa sucinya, lalu dia menyerang lagi dengan Forceas Holy simbol di tangannya. Kali ini, nyala api dari serangan Huang Xiaolong menerangi seluruh langit yang gelap. Garis-garis api meluas saat mereka menembak ke atas, berubah menjadi bola api bergulir yang menjerat baut petir hitam. Api menerangi dunia suci. Ini adalah salah satu seni bela diri suci surgawi. Meskipun Huang Xiaolong tidak menghabiskan banyak upaya untuk berlatih seni bela diri suci dalam beberapa tahun terakhir, dia memiliki hati dao yang hampir sepenuhnya tak terpadamkan sekarang. Oleh karena itu, dia dapat dengan mudah meniru seni bela diri suci apapun dengan kekuatan yang lebih dari cukup selama dia pernah melihatnya sebelumnya. Gemuruh. 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 Bola api yang tak terhitung jumlahnya menahan badai petir hitam. Tapi ini bukan akhir dari itu. Huang Xiaolong baru saja berhasil menangkis gelombang pertama petir hitam, ketika gemuruh keras lainnya terdengar melalui awan kesusahan yang gelap saat menjatuhkan badai petir hitam yang marah. Kali ini, sambaran petir hitam lebih tebal dan lebih kuat. Pada saat yang sama, jumlahnya lebih banyak. Gelombang pertama petir hitam setebal ibu jari orang dewasa. Sedangkan pada gelombang kedua, petir hitam itu setebal lengan seseorang. Sepuluh gelombang berturut-turut kemudian, Yu Ming dan yang lainnya mengira itu akan menjadi akhir dari itu. Tetapi gemuruh keras lainnya terdengar tinggi di udara, saat gelombang kesebelas petir hitam menghantam. Aku pasti sedang bermimpi, kan? Sebelas gelombang. Dan ini belum berakhir. Sage pedang yang berangkat berteriak. Ketika mereka mengalami serangan awan petir iblis, hanya ada sepuluh gelombang. Secara umum, seseorang hanya perlu bertahan dari sepuluh gelombang untuk melangkah ke alam Sein sejati. Jika ini terus berlanjut, Yang Mulia mungkin tidak akan bisa melawan lagi pada akhirnya. Yu Ming mengerutkan kening saat dia menunjukkan. Meskipun Huang Xiaolong tampaknya telah melawan semua sepuluh gelombang petir hitam tanpa banyak kesulitan, tidak ada keraguan bahwa itu menghabiskan banyak kekuatannya untuk menahan setiap gelombang. Segera, gelombang ke-20 petir hitam melanda dengan sepenuh hati. Gelombang ke-20 rasa dingin naik dari dasar telapak kaki mereka ke hati mereka saat mereka menatap langit yang dipenuhi dengan kilat hitam yang bisa menuai kehidupan puncak akhir ke-9 ke-9 setengah Santo sejati dalam sekejap mata. 2480 puluh ...